Hai bapak-bapak terima bab 12 matius matius 2 Pak matius ke-8 berapa dari satu pada 1-12 Pak tolong jelaskan ke saya bapak Injil saya malam ini dari 1-382 nggak ada IBS nggak ada eh best best izin ya mohon maaf ya kalau nggak sopan IBSnya mohon maaf IBS namanya orang Islam iya 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 Kristus kalau ada yang salah di sini lipahkan kesalahan ke saya bulu ketek ini memang ladangnya salah silahkan aja ntar lihat aja ntar kalau dia salah gua limpahin ke Kristen jati loh hahaha IBS mohon maaf ini kalau nggak sopannya izin sebentar ya saya berani hadapi kali baik-baik udah 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 bulu ketek yang salah Pak bulu ketek yang salah bulu ketek semua salah hal yang bulu ketek silahkan Bapak matius dua mbak saya tanya dulu dan baik-baik yang balik yang tadi di lupa sudah mengerti Waalaikumsalam ya baik Pak nanti sekalian Injil saya Pak mengenai ma dari gembala itu ke dengan matius itu Pak silakan Bapak sudah iya Bapak Bapakku Bapak cinta-cinta terkasih termulia dalam tujuh lautan lapan samudrat sembilan tanjakan lapan benua silahkan Bapak kita emak baca matius dua Bapak Oke saya kita baca ya Nah konteks lain lagi ya orang dari tim kita mau kita lu aja kali enggak ngobrol udah Bapak sebentar saya ambil pulpen saya dulu Bapak saya baik hati hari ini silahkan Bapak ketika pulpen saya sudah bergerak hati-hati hidup Anda ya Oke lanjut Pak saya terima sekarang saya tidak pernah apa baik silahkan udah Bapak udah saya sama matius pak matius dua up up siap dengar ya udah saya dengar Pak ini dari tadi passwordnya silahkan typing password timur orang-orang majus dari timur baik silahkan setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem ini ya harus juga dibawa ini dulu nanti kamu berkata orang majus cari dia dimana ini ah Oh ya papa PR kemarin tim belum kumpul ya masalah orang majus ya udah ingat saya ini Oh kumpulkan pr-mu dulu enggak bentar udah ingat berarti kamu ini kumpulkan jangan dulu kumpulkan pr-mu dulu kumpulkan pr-mu kumpulkan dulu pr-mu mengenai orang majus udah ingat nyapain kamu ingatin udah udah gua bilang kan udah bilang kumpulkan dulu pr-mu ini baru ingat saya sebentar dulu sebentar lupa kristus saya baru ingat ini mohon maaf ini malu udah tua ini saya ambil buku catatan saya dimana pr-mu dimana pr-mu nak di mana pr-mu membaca jangan dulu dimana pr-mu Hai dulu kumpulkan dulu pr-mu kumpulkan pr-mu sebentar dulu kumpulkan dulu pr-mu mengenai orang majus sebentar dulu sebentar dulu Pak Kristus baru ingat saya aduh baca kan dulu baru nanti kita tanggalkan bentar dulu bentar lu pr-mu mana kumpulkan dulu begini saya mau siap kumpulkan dulu pr-mu mengenai orang majus Oke kita bahasa silahkan 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 ini saya sudah baik 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 silahkan ini PR saya tanya kamu ngapain kamu ingatin tadi ah udah tahu saya udah tua lupa udah terus lanjut orang-orang Majus dari timur ya orang-orang Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya dimanakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan dilahirkan itu kami telah melihat bintangnya dari di timur dan kami datang untuk menyembah dia itu anak ya tapi orang datang untuk menyembah dia ketika Raja beserta seluruh Yerusalem ketika Raja Herodes mendengar hal itu tergejutlah ia beserta seluruh Yerusalem maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli taurat bansa Yahudi lalu dimintanya keterangan dari mereka dimanakah mesias mesias ya menurut Oke nanti kita nyanyi mulai di luar oke udah-udah selesai Pak sebentar Pak sebentar 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 udah udah cukup sedikit dong sedikit baik-baik silahkan 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 sedikit banget sedikit banget Pak Pak Kristus ya Pak Kristus mesias akan dilahirkan Pak Kristus Pak Kristus bugis-bugis apa Pak Dengar dulu ini saya bahkan Kristus bugis apa Pak nanti baru Bapak berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudya karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi mantap engkau Bethlehem tanah Yehuda engkau sekali-kali bukanlah yang terketil diantara mereka yang memperintah Yehuda karena daripada mulai akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel udah-udah cukup Pak udah-udah cukup Pak sudah cukup udah cukup udah cukup udah cukup Pak aku sayang baik baguslahkan enggak Pak Pak Kristus Pak Kristus hingga enggak enggak bukan-bukan di luar konteks di luar konteks di luar konteks habis konteks Pak sebentar di luar konteks apa yang Kristus ini bugis mana Pak saya mau nanya Bapak bugis mana baru nanti Bapak tanggapi Bapak bugis mana Bapak bugis mana ini Bapak Bapak mau dengar ayat yang akan saya bacakan enggak enggak Bapak urusan ke bulu ketek saya nanya lain-lain Bapak bugis mana Bapak bugis mana Bapak bugis mana dari babu ketek ya saya nanya Bapak lain pertanyaan ini dari Bapak bulu ketek ya karena Bapak mengulang-ulan karena Bapak mengulang-ulan saya mau nanya seperti ini dulu ini lho Pak Bapak mengulang-ulan makanya saya penasaran hanya Bapak menanggapi Bapak dengar dulu ya tolon tolon Bapak jawab pertanyaan saya kopi yang akan saya bawakan ini memenurut pertanyaan Bapak bugu ketek bodo amatlah sekarmu lanjut Pak bahasa Indonesia saya tidak tak saya tidak mengerti bahasa Indonesia Bapak karena saya cuman mau bertanya banyak kepada Bapak-bapak bugis mana kalau Bapak asli bugis mana itu nanti Pak itu nanti sekarang saya mau menjawab setelah Bapak jawab sediem setelah Bapak setelah Bapak jawab sediem ini ini saya penasaran saya penasaran Pak ayat-ayat yang saya penasaran mau tahu Bapak bugis mana Bapak komasa Bapak potong-potong yang mau eh pembicaraan saya Pak makutan Amici nampe al-jawab banget Bapak mengerti kata tadi apa yang saya paham-paham agak masak upah ngelola misalnya maka dogi Tegako lo misalnya maka dogi Tegaki kok masa bapak ngasih uang Bapaknya bukan bugis itu tidak nyambut itu foto raja dia biar tanya menjawab bapak tenteng Bapak bulu ketek ya ya Pak ya Pak Flores Flores udah lanjut kristus-kristus Bapak kristus-kristus Bapak kristus-kristus lanjut bapak saya Bapak kristus ya udah ya udah ini 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 dengan saya ini dengan saya sebentar Bapak kristus sebentar dulu sebentar sebentar saya sudah membaca ini pertanyaan saya PRmu mana nak kumpulkan dulu PRmu kalau nggak berdiri depan kelas dengar ayat-ayat celan kumpulkan dulu PRmu dengar dulu tadi saya membaca Aduh baik-baik baik-baik makanya Bapak dengar bisa-bisa dengar selesnika saya baca baik-baik-baik ini ya Bapak bisa mendengar saya dengan jelas Bapak baik-baik Bapak sebentar Bapak 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 saya berbicara dulu Bapak Bapak pernah saya kasih PR kan enggak apa-apa saya siapa baik pernah saya kasih PR Bapak sudah pernah saya kasih PR kan PR apanya udah mulai udah mulai Bapak kenapa mengingatkan saya tadi Bapak kalau potong jawaban saya tentang pertanyaan tadi Bapak baik ya udah ya udah ya udah silahkan silahkan lanjut silahkan lanjut baik silahkan lanjut baik silahkan lanjut saya ikuti Bapak silahkan bapak udah sampai berapa tadi ya udah diudahin aja terus saya udah paham dari pertanyaan dari ayat satu kan saat tadi kita buat saya kan dari ayat sampai ayat yang ke-12 sudah Bapak udah-udah saya udah baca ini saya udah baca di depan saya ada Alkitab ini Bapak baca selesai yaudah 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 boleh 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 lanjut lanjut bapak lanjut 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 potong potong yaudah lanjut 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 ya udah dilanjut ya selesai ini bingung aku nih yaudah lanjut 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 sabar bapak lanjut 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 ya itu kan itu menyerah-nyerahkan seperti itu aku kekurangan vitamin itu deh dengan dulu kekurangan vitamin G bingung bingung aku ini bikin ini tujuannya saya maksih dah membaca ayat Alkitab kau masa kalian potong-potong inilah yaudah 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 ya ya Bapak ya udah Bapak ya udah Bapak ya Bapak ya Bapakku ya Bapakku yang paling baik delam 8 samudera tujuh lautan silahkan dibaca ulang Bapak baik silahkan dilanjutkan silahkan dilanjutkan Bapak saya mute silahkan dilanjutkan kami mute silahkan silahkan dilanjutkan tadi deh ayat 8 kan sampai ayat 8 silahkan lanjut ayat 9-12 Pak silahkan tadi ayat 7 ayat 8 tadi Pak saya hafal itu ya Bapak Bapak begini udah yaudah ayat ayat 7 ayat 7 sekarang ayat 8 Aduh Tuhan udah hafal saya tadi yaudah 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 boleh-boleh silahkan Bapak silahkan ya Bapak yaudah suka-suka hati Bapak ini rumah Bapak suka hati Bapak silahkan Oke terima kasih ya Pak ini ya baik sama-sama silahkan baik silahkan Bapaknya Tuhan semuanya dan engkau Bethlehem tanah Yahuda Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil diantara mereka yang memerintah Yahuda karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel lalu lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila manakah bintan itu nampak bintang Bapak dengar dulu kan saya mau masuk ayat ya saking saya dengarnya Pak Bapak mengatakan bintan betul Pak lanjut lanjut Bapak potong-potong tadi Bapak bulu ketek tolong ya maaf berapa Assalamualaikum maafkan maafkan saya Pak maafkan saya intetong silahkan Pak silahkan Pak bulu ketek ini paling sabar rohingya Pak itu Diana Febri dari Kristen nih selamat malam dan selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhir-akhir-akhir saya sedang membaca dua ayat ini aku mengenal teman-temanmu disini tapi tolong mereka ya elah si dek ilasi pebri pebri mereka mereka ini mulutnya bela elu eh eh pebri 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 udah deh 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 gimana sih kita muncul gua nggak ngomong apa-apa loh berisik-berisik-berisik-berisik-berisik sabar sabar Diana 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 sabar nyukai urusin buku jodoran berjam nggak kenapa gua baik-baik gini adiana Diana 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 kamu tahu nggak kenapa bulu ketek saya panjang ini tebal foto pisau cukur belum dibaliki nama Tuhan pisau cukur belum dibaliki nama Tuhan Kristus Bang Kristus Bang Kristus sebentar ya Bang ya di me dulu Bang ya sebentar Bang Bang Kristus ada saudara anda ketika masuk ke rumah orang ini enggak sopan mohon maaf Bang Kristus ya di video-video dulu baik hanya memberikan kepada kalian biar menunjukkan ada baik ketika dari tadi ketika saya berdiskusi Apakah saya tidak menunjukkan ada Apakah anda menunjukkan ada Apakah anda menunjukkan ada pun masuk kemari saya menunjukkan dirumah ada cermin kalau ada cermin di rumah berkaca berkacalah dicermin anak berkacalah dicermin berkacalah dicermin baik baik-baik baik-baik ya udah ya udah jangan curhat nah udah sebentar boleh-boleh sebentar nak baik-baik ya udah si bulu kete ini kayak mama tolong bisa kita diskusi secara liter tek ayat Oh ya ajarkan kepada si mulut emak-emak ini baik-baik aja diskusi saya mama dong kita bisa gue mama oke ya udah ya udah tolong jelaskan ini kita jelaskan secara ayat ya isu kan gue ditantang sebenarnya kasih gue kasih gue kasih gue banget boleh silahkan nah diselahkan ibe-selahkan ibe-selahkan apa sama di indorasi gua ngadang ngomong malu coy Iya gua cuman benerin apa lu masih mau disini siapa enggak lah gua ngomong baik-baik malu punya rumah siapa cuman minta izin ih gue yang punya rumah mau siapa lu mau 123 lu mau nggak ngomong disini bilang nggak ngomong nggak lu gua ngomong-ngomong nggak itu suka-suka gua disini bukan dulu perempuan biadab dikasih tahu sama laki-laki dimana lu sama sadi dikit sih eh mau juga mau juga gua nggak peduli sekarang kalau ngomong-ngomong diskusi bener-bener ngomong-ngomong turunnya semua ini tak Islam kau seperti itu Kristen seperti itu Waduh ini Pak Kristus Pak Kristus Pak Kristus mohon maaf Pak Kristus Pak Kristus gini sebentar lho saya bicara dulu Pak Kristus Pak Kristus sebentar lho saya bicara dulu di mir dulu Pak Kristus Pak Kristus baik-baik Pak Kristus gini Pak Kristus ketika memang saudari Febri tadi memang naik kemari sebentar Pak Kristus ketika memang saudari Febri naik kemari sopan saya aja Pak Kristus ketika dikatain bodoh aja nggak pernah sebarang sayangnya lawan kita diskusi disini ketika memang beliaunya ini beliau saya panggil nih Mbak Febri ini mau berdiskusi boleh silakan ini Mbak Febri dah aku cuma tapi jangan gini loh Mbak Febri sebentar dulu Mbak Febri Mbak Febri ada sopan santun ketika masuk masuk ke rumah orang Mbak Febri Mbak Febri ada sopan santun sebentar lho Mbak Febri saya ngomong dulu baru Mbak Febri ya bisa kan dari tadi Pak Kristus iya tentang Alkitab baik eh Pak Febri Mbak Febri Mbak Febri Mbak Febri ketika Anda mau didengarkan oh bukan rumah Anda ini jangan mengatur-atur saya bukan Anda jangan mengatur-atur saya ketika Anda ingin memang didengarkan buka rum sendiri saya naik mbak Febri nanti gua jadiin lu tecelup gini loh gini loh ketika Mbak Febri kalau ada di bawah ini berdiskusi baik dari tadi saya bilang ke Bang Kristus Bapak Kristus saya panggil udah cukup Pak saya udah membaca him belum ke kontor pertanyaan dari tadi dia nyorocos aja gitu Bapak kan tadi mempertanyakan tentang baik matius udah baik tolong jelaskan Pak tolong jelaskan tolong jelaskan ke saya sampai di tengah aja kok masa teman-teman Bapak sudah memang baik eh Bapak kelamaan Bapak hargai Bapak kelamaan menhor saya minta penjelasan baik Bapak Bapak baik-baik-baik salah saya ini salah saya ini salah saya semua udah salah bulu ketek pas semua salah bulu ketek udah coba Bapak jelaskan aja jangan Bapak bacakan jelaskan aja itu yang saya tanyakan majus itu maksudnya paralelnya saya sudah bilang perikopnya harus bahas saya wasat cel Bapak baca selesai itulah tujuan saya ya udah Bapak baca ini udah sampai 8 sekarang 9 sekarang 9 Bapak apa mau tidak tidak mau menjawab pertanyaan saya tadi Bapak pertanyakan bahwa baca itu Injil Matius 2 ayat sampai berapa itu ke masa baik ya udah ya udah ya udah Bapak demi Bapak ini untuk pertama kali saya ralat perkataan saya Bapak jelaskan aja nggak bisa dibaca saya baca supaya nanti saya Oh Tuhan demi langit dan bumi Waduh Bapak ini gimana Aduh sabar sabar teman Bapak itu apa selalu ya salah saya saya salah saya Pak salah saya nggak usah salah temen saya salah saya Pak udah cukup tapi salah bulu ketek Bapak Bapak tidak mau menerimanya tentang apa potongan-potongan Ibes Ibes ada tali enggak gue mau gunting diri Ibes tanggung udah dibilang kan Tuhan abis bagian lu lebih saja ya sudah habis Oke apa bagianmu eh lupa Petra lagi Pak Kristus silahkan ngomong Pak Selamat sore Pak Petra setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Hardian Saapa Hidayat Bapak Rahmat bingung udah gue lanjut baca tentang itu itu bukan urusan saya iya 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 baca langsung 321 baca oke kita baca ya lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila manakah bintan itu nampak kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya pergi dan seledikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia ini anak baik kau masa Raja ini datang untuk menyembah dia setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahuli mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka citalah mereka koma jangan dulu nih jangan 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 ganggu dulu nih jangan ganggu pengkambang ini ganggu disini nih ketika mereka melihat anaknya ya Allah dia yang baca dia kerepotan sendiri Astagfirullahaladzim ya Allah makanya ya Allah nggak ada ganggu lupa ya Masya Allah 321 diem tapi Allah Akbar tapi kalian potong-potong pembicaraan saya ini bisa eh lu yang eh lu yang gue potong hidal lu ya kagak ada yang potong kagak ada yang mau mener tadi lu kerepotan sendiri kagak ada yang potong apa coba lu cekaran kerasukan atau kepanasa ini ini gejala-gejala ini kok masa bapak tidak menghargai sekali waktu saya atau giliran saya omong sih pak tidak ada yang potong bapak eh bapak tidak ada yang potong orang-orang semua diam disini pak semua seluruh orang-orang di atas sini diam pak tidak ada yang memotong bapak mengerti bahasa Indonesia kan ini asli bahasa Indonesia bahasa-bahasa asli yang saya pakai ini bahasa asli bapak sendiri kok bapak tidak mengerti apa yang saya katakan ini bingung aku saya juga bingung saya juga bingung apa-apa ya sudah saya kalah debat ya udahlah pak sakarum ayo kalau dapat saya mau debat lagi lapa pak pak ya sudah ya sudah ya sudah ya sudah bulu ketek bulu ketek enggak mau debat lagi pak 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 sudah sudah udah bulu ketek enggak mau lagi pak udah pak kelamaan pak ya bapak asof ala jim pertanyaan bapak sabar bapak cukup 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 bapak cukup udah dengan bulu ketek di case close aja silahkan lanjutkan silahkan lanjutkan beses gak usah beses semua orang-orang akan diang disini tidak akan ada yang mengganggu bapak sekarang kita semua diang terus beses saya enggak 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 Pak Kristus saya menghormati bapak saya sangat saing pada bapak bapak yang pertanyaan saya tadi di case close aja ya bapak udah 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 bapak bapak udah 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 saya nyelah aja saya ngerah aja saya ngerah aja nanti saya lanjutkan saya udah bapak yaudah yaudah saya ngerah bapak saya angkat bendera putih yaudah untuk pertama kali saya akan bendera putih semua diang semuanya diang gak usah bapak bapak gak usah bapak udah cukup bulu ketek ��요 keluar bapak mau angkat bendera putih bapak udahenchukup pak udah bapak bapak tolong sampaican kepada bapak para arah Bapak udah cukup demi Tuhan Bapak udah cukup Demi Tuhannya Yesus udah cukup Bapak Demi Tuhannya Yesus udah cukup Udah Pak gak ada sindrom sabar Di bawah gak ada gak ada sabar-sabar Gak ada password lagi udah-udah-udah Angkat bendera putih bulu ketek malam ini Udah Bapak ya Udah selesai Bapak ya Nanti Bapak kerepotan sendiri sayang saya lihatnya Bapak Udah Pak udah pingsan bulu keteknya Udah-udah-udah ya Udah dikasih tepuk tangan lagi dong Pak Udah-udah Bapak udah cukup ya Allah Pak Udah Pak Ya Allah Pak udah Udah Bapak udah Ya Allah Pak udah demi Tuhan Udah cukup Pak cukup Cukup Roma cukup Cukup Roma Cukup Cukup Udah-udah Pak bulu ketek Udah-udah Bapak udah Udah Besok gue kembalikan ke lu Udah best 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 kepada kamu Best udah 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 Pak Udah Pak Udah ya Allah Pak Udah ya Allah Pak Cidikit aja Udah Bapak Ya Allah Udah gue turun aja lah Demi Tuhan Udah Dan tidak menhargai Menhormati Waktu saya Waktu saya Atau giliran saya Membata Udah Udah Pak Udah 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 Kristus sebentar Petra tolong Petra Kristus Bapak sebentar Bapakku Sebentar Bapak dimio dulu Tuhanku yang agung Bapak dimio dulu Bapak Petra Saya pribadi ketika naik diskusi Sebentar Bapak Kristusku Ada Sebentar Bapak Sebentar Sebentar Bapak Petra ketika kamu ingin membahas Masalah itu saya akan membahasnya Secara tek ayat mau kamu Kita bahas ini Yang mana Baik ya hiskel 23 ini saya bahas Mau saya ingin penjelasan dari Anda Boleh Apa benar itu foto siri P itu Oh jangankan itu foto Anda pun Sekarang bisa saya edit Oh Tuhan Bapak Kristusku Sudah Oh Bapak Kristus sebentar dulu Kalau Anda ingin menarasikan itu Saya minta pertanggung jawaban Anda Bagaimana Anda membuktikan Kalau itu asli Coba jelaskan ke saya Baik Baik Ketika saya bilang saya bisa mengedit Dengan Dengan aplikasi AI Oh Bapak Tuhan Bapak Sebentar Bapak Kristus Bapak Oh Tuhannya Tuhan Kristus Apa sih Tuhannya Kristus Sampai beli Sebentar dulu Bapak Kristus Sebentar Petra Kalau kamu Kalau kamu minta bukti Saya juga minta bukti Bagaimana kamu bisa Membuat sebuah indikator Kalau itu asli Dari mana Kalau kamu mau Bicara Saya akan bertanya Bapak 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 Ini belum selesai Halo Bapak Bapak Halo Gak usah Ngeripot Ngeripot saya Kalian Sebentar dulu Gak usah Ngeripot Ngeripot saya Kalian Tolong Gini Tolong Buktikan Ke saya Pak Kristus Kalau gak bisa Berdiskusi Saya turunin Bapak Saya Saya dengan Petra Aja dulu Bapak Bapak Sebat Hos turunin Dia naikin lagi Nanti Dengar dulu Saya Sabar dulu Saya dengan Petra Dulu Pak Kristus Gini Petra Pertanyaan saya Gampang Dari manakah Orang yang pertama Sekali menyebarkan Itu Mengambil Atau menemukan Foto atau video Itu Dari mana Kita fokus Diskus aja Teman-teman Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Aslinya Jadi Daun Daripada Temannya Ripa Mungkin Eh Itu Gak bodoh Petra Turunin Petra Iya Turunin Gak siapa Tau Bawa itu Kalau Gak bisa Membuktikan Gini Loh Gini Loh Kita Ini Zaman Udah Canggih Pakai Aplikasi AI Semuanya Bisa Diubah Bahkan Kamu Kalau Sepersekian Detik Aja Kamu Nge-live Disini Saya Ambil Muka Kamu Bisa Saya Ubah Jadi Mohon Maaf Ini Kan Jaman Udah Canggih Ini Jaman Udah Canggih Jangan Goblok Silahkan Yang Lain Bos Ini Bos Kristen Muslim Bos Bos Oh Bos Bos Ini Gak Dengar Bos Gak Bawa Nah Nah Itu Bawa Telinga Bos Hitung Sampai Seratus Bunda 97 98 99 Serah Satu Ini Ini Baramat Kenapa Dia Jadi Berhala Ini Kurang lengkap Kali Namanya Bos Bangkrut Terima RK RK Roti kehidupan Roti kehidupan Labur Semalam Di Rom RK Asik Banget Sopiatul Kiamat Joseph Razi RK Dibungkam Mulutnya Sampai Mereka Mereka Menghujud Gak Bisa Karena Si RK Lagi On Camp Aku Naik Ke Zan Asik Banget Sofiatul Menghujud Gak Bisa Karena Si RK On Camp Padahal Mulutnya Degat Lagi Tumah Menghujud Si Sofiatul Tapi Gak Bisa Dia Mujat Nah Ini Ada Si Herodes Halo Herodes Ya Bang Silahkan Herodes Kalau Mau Bersadar Halo Herodes Selamatkan Sore Malam Pagi Apalah Itu Malam Bang Malam Malam Bantu Aku Bantulah Bang Apa Apa Bang Pinjam Seratus Abang Ini Kristen Apa Islam Bang Kristen Bang Saya Islam Bang Gak Boleh Saya Minjemin Duit ke Abang Aku Yang Minjam Bang Aja Tuhan Abang Aja Tuhan Disalipkan Apalagi Cuma Seratus Ribu Iya Ya Kini Pasti Gak Dibalikin Aja Anaknya Gak Dibalikin Apalagi Seratus Ribu Iya Lagi Iya Diyain Lagi Astaga Lusin Yang Penting Awang Bahagia Itu Adik Adik Martin Luter Nih Yuk Lagi Ngapain Kamu Itu Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarokatuh Semuanya Bunda Rahmat Barakat Barakat Sahos Semua Berangkat Hirodez Ayo Lagi Kenapa Ini Apa Itu Diam Diam Aja Ini Apa Apa Ini Tadi pembahasannya mudah ramah Herodes kenapa kabur itu si uminya emosian aja kalau bawaannya harus harus kemars kehendak dia terus pendapat orang enggak terima kalau nanti dijelasin orang-orang iya apa gitu dibilang conger kek dibilang yang ini kaya kita abang-abang saudara hadis ini sudah saudara-saudara Hero Kristen pasti ya Iya betul Wow tadi keren curhat boleh enggak curhat tentang siapa banget curhat tentang siapa nih curhatnya tadi itu ada yang tadi diskusi bagus sih tapi kita ditanya saya jawab yang namanya kita orang awam ya terkadang tepat dan tidak tepat ya itulah kemampuan saya kan untuk menjelaskan tapi jangan terlalu dikejar jangan dipaksa jangan marah-marah gimana memang kita masih Kristen sekali baik-baik-baik udah paham Bang Bang mohon maap Bang Herodes ketika memang di komal sana tinggalkan di komal sana mohon maaf sekali karena nanti kalau curhat disini pun kami yang enggak ada di sana pun enggak akan nyambung Bang silahkan ketika memang Abang naik kemari bawa-bawa nah suasana baru bawa apa yang didiskusikan yang baru aja ya Bang ya nangis-nangis lagi nangis aku dimana marah ini ini jangan sampai saya masukin ke karung saya hanyat-hanyatkan ke sungai ya udah yang lain lah aduh saya udah gila sama Pak Kristus baru ditambah ini lagi bikin gila saya ya udah lanjut Barok Kato Sur Kato Abang Bang Kribo bulu kasih dong jatahku satu dong nama silahkan barang masyarakat gila ini hahaha silahkan barang masyarakat mohon maaf mohon maaf sekali mohon maaf kalau nggak sopan kan silahkan Bang Heru sama-sama sama saya saja sebentar ya enggak apa-apa kan boleh silahkan Hai ah tanya-tanya dong Halo Bang Herodes Oh hilang dia selamat malam ya malam season Kristen kah iya malam bang Chris Bang nah bukan saya muslim oh muslim keren ya saya saya ingin bertanya sama saudara Kristen iya Bang Oh nanti son kita bagi-bagi makanan sama Bang kita juga di atas ini dari tadi mau bertanya ini sekarang giliran baramat ini sarapan ini aja ini aja Pak Pak Hero inginnya mau mau tanya atau diskusi sama siapa yang ada di atas ini Oh gini gini banget banget nggak banget kita sebagai kita disini berbagi makanan ya jadi ini sekarang giliran baramat ini ngicipin mumpung beliau malah nih pada makan oten jadi silahkan oke eh terima kasih banyak semoga sehat selalu dan mudah rezekinya Abang Hero Bang Herodes siap masih bertemu masih percayakah bahwa itu adalah Tuhan selagi saya masih Kristen sekarang masih percaya ya bahwa Yesus Tuhan dan jurus selamat bagi kau Oke nah Oh izin ya bertanya beberapa pertanyaannya kenapa sih masih percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan kenapa percaya Kenapa masih percaya bahwa Yesus itu itu adalah Tuhan tak kenapa pun hatiku menggerak kembang Oh nanti saya sama saat saya gitu loh kamu aku ya kamu percaya saya selalu didorong begitu Bang kaya selalu mengaku dia dia adalah Tuhan bagi bagi saya gitu enggak gini loh eh eh mengetahui bahwa di dalam komal ini tidak lain tujuannya adalah diskusi dengan data dan fakta gitu jadi kalau hanya alasannya karena gimana perasaan hati kemudian oke inginan Nah itu kan bukan menjadi sebuah landasan di dalam dunia dialektika gitu kan yang saya maksud tadi itu yang saya harapkan itu mestinya alasan Bang Hero itu itu masih percaya bahwa Yesus adalah Allah Tuhan itu mestinya ya sesuai dengan data lah itu minimal Bang Hero dia sudah baca ini dalam kitabnya gini-gini makanya saya percaya gitu soalnya kenapa saya jawab seperti itu sesingkatnya soalnya saya nggak bawa data di sini dan saya tidak bisa untuk menolak itu kalau masa segera berarti kita kita bawa akal aja ya siapa dulu ya selamat malam Mbak Lea pertanyaan saya berda bang pukul dua puluh lima belas Iya Bang jadi mungkin jika Bang Herodes tidak datang membawa data mungkin saya bertanya itu membawa akal aja boleh ya boleh banget apa-apa Oke karena kalau saya tanya pakai data juga mungkin ya susah ditanya oleh Bang Herodes karena memang Bang Herodes kan tidak menguasai data Nah mungkin ini saja yang mau saya pertanyakan Duit Oke 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 Nah tadi saya bertanya kenapa sih masih percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Nah ada nggak jawaban lain selain dari jawaban ya karena hati saya masih ingin gitu ada nggak selain dari kata hati ada karena Tuhan karena Yesus adalah Tuhan biasanya nih rasul dua ya terkenal Hai coba bacain kisah parasul dua ya 36 ya best yang sampai gue salib ya ituin lu darah maaf tadi ya kalau saya enggak sopan waktunya banyak buat saya benar hama silahkan Bahraman saya lagi bantuin Herodes yakin nih Bang Herodes nih mau pakai data itu yakin udah nanti nanti saya bantahin ayo daripada kelamaan roh kudus tanggung tadi roh kisah para rasul kisah para rasul dua ya 36 Oke Bang Herodes masih ada kan diberedaran udah biarin aja dia menyimak ini baru nih wajar ini Oke kita bacakan ya ya Oke kita bacakan ya karena dia jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dari Kristus yakin ya ya apalagi yang anda membantahkan ketuhanan Yesus pertanyaan saya disini jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan nah pertanyaan saya Allah Tuhan juga bukan Tuhan Oke disini kaliwatnya Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan berarti jika Allah itu adalah Tuhan Yesus yang disalib itu adalah Tuhan disini apa fungsi dari kata membuat Nah jadi gini yang ada yang anda harus katakan kita kembali kepada saat penyaliban dimana Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani adalah penggenapan setelah dia mengatakan penggenapan dari mazmur itu Eli Eli lama sabachthani Allah ku Allah ku mengapa engkau meninggalkan aku yang tadinya yang kami yang kami lagi yang Kristen pahami adalah Yesus 100% manusia 100% keilahian yang ada dalam dirinya pada saat dia disalibkan mengatakan Eli Eli lama sabachthani Allah ku Allah ku mengapa engkau meninggalkan aku keilahian di dalam dirinya itu keluar dan kembali ke kerajaan sorga untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang tadi jawabannya yang anda bacakan bagaimana fungsinya dan bagaimana penjelasannya untuk menguatkan bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan kami telah memberitakan kematian Tuhan setelah memakan roti dan cawan itu lalu ia bangkit di hari ketiga maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan Roma 14 nomor 9 Anda mengatakan bahwasannya membuat saya bisa mempertanggungjawabkan karena dimana di Markus 16 ayat 19 mengatakan setelah ia berbicara kepada muridnya maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan ala Bapak Tuhan Yesus ketemu dengan Tuhan ala Bapak mau apa lu oke berarti ada dua Tuhan oh tidak Anda mau Anda mau memelintir saya Anda ini Islam tidak ada roh kudus dalam diri Anda itu namanya kalimat alegoris bang itu nama kalimat alegoris dia kembali ke kerajaan sorga untuk mengambil seluruh tahtanya seperti mencipta langit dan bumi dan mengangkat apa dan berkuasa untuk mencabut nyawa manusia di muka bumi ini memerintahkan untuk mencabut nyawa manusia di bumi ini terutama ibu kandungnya hahaha Oke kita lihat dulu rahmat 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 saya bantu kamu saya bantu kamu Oke pinter hidup Tuhan satu-dua-dua Sebenarnya saya bantu kamu Eh rasid eh rasid bentar loh call the friend Rahmat eh rasid apa-apa di masmur 22 Elit asakar disitunya nyanyi yang di pagi hari enggak ada kata Eli Eli dari mana kamu ngambil-ngambil kata Eli Eli ya coba original teks itu bahasanya coba original teks jangan kamu berantem sama saya ya bahasanya bahasa Aramaik Eli Eli lama hasahtani bahasa aslinya eh sedangkan di marco eh eh diam di Marcus di Marcus Eloy Eloy lama selatan yang betul ini sampai ini gua sentih di dulu ya Eloy Eloy lama sahasah tani hasahtani sedangkan di masmur sedangkan di masmur sedangkan jika itu penggenapan di masmur di Eid Asakar Nyanyi Yang di pagi hari masmur 22 ayat 1 sedangkan masmur 21 ayat 122 ayat 122 sedangkan di sana disebut LL lama saat ini gimana kamu terima pengen apari season tuh itu itu yang Anda sebutkan itu penggabungan bahasa Yunani dan bahasa setelah eh gimana sih anda ini tapi jangan jangan anda berdebat ya ada dari pihak sana jangan berdebat aduh Anda ingin mendebat saudara saya Rahmat dari Islam ah weser menghubungi saya tidak mengkospele yang harus pahami adalah dimana ayat itu dimana ayat itu Anda harus memahami dulu dari perikopnya kalau Anda tidak memahami perikopnya Anda tidak akan pernah mengerti coba jelas dulu perikopnya apa baik Arashid baik Arashid saya bertanya pada dari dalam artis disebut Eli Eli di sedangkan di dalam markus disebut Elo Elo yang mana yang paling benar telinga siapa yang paling benar tertulis disitu yang paling benar jika ada dua kata yang berbeda bagaimana itu bisa dimendarkan konteks bahasa Indonesia yang dipahami oleh masyarakat Kristen pada umumnya itu dimana tertulis jadi hanya modal imani ah kembalilah kau nak ke alam kudus Anda paham sedikit lah kenapa apabila eh di dalam kekristenan ketika hanya ketika Anda mengajak memakai akal logika dimana yang namanya menyelamatkan diri dalam segi diskusi itu adalah kembali ke perikop kembak imani saja sebentar sebentar Anda jangan motong saya dong Oh ya baik baik kembali ke perikop kalau perikop tidak kalau teperikop tidak menyelamatkan kembali ke kalimat alegoris yaitu perumpamaan kalau tidak kalau tidak menyelamatkan itu juga maka katakanlah kepada orang Islam bahwasanya Anda tidak memiliki roh kudus makanya Anda tidak bisa memahami isi kitab bibel baiklah Anda tadi sudah dirasuki roh kudus ya Baiklah saya mengalah kalau ada sudah dirasuki roh kudus eh btw best begini konsepnya begini konsepnya apabila seorang Kristen memakai akal logikanya itu tidak akan pernah bisa yang namanya menjelaskan menjelaskan tentang konsep ketuangan Yesus dari segi akal logika karena apa karena kasihani letakasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu Hai jadi harus modali mani harus modali mani dengan segenap hatimu hanya modali mani 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 iya jadi kalau anda hanya sekedar memakai akal logika untuk dijelaskan tentang kekristenan itu akan anda menjadi yang namanya tidak akan pernah bisa paham baik nah kalau memakai kalau memakai mani saja untuk menutup akal logika biar logika kita nyusep atau logika kita enggak kepake logika jongkok Nah Yesus akan menjadi Tuhan baik baik akibat berarti pertanyaan saya di jam 20.22 belum dijawab ya telinga siapa yang paling benar ya IBS ya pendekan tidak terbukan tidak terjawab tapi tidak ada roh kuris dalam diri anda makanya anda tidak memahami baik tolong best best btw best udah udah lewat empat menit nih hampir satu jam kenapa lu enggak enggak diangkat-angkat menurut si Kristus best makanya itu udah gue tunggu-tunggu dari tadi masih hidup 20 itu berarti bahwa saja Tuhan Oh ya udah labisnya gue berani langsung habis ya selain lagi Bang Rahmat hehehe sama pendeta nih sama apa lagi nih apalagi nah itu kan ketika dia ngomong di tiang salib itu elial masa bakhtan itu kenapa kau tinggalkan aku itu kan ada yang berpisah tuh betul-betul nah menurut pendeta IBS berpisah itu sama enggak dengan menyatu oh iya karena yang tadinya pada saat dijelaskan bahwasannya telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud itu adalah itu adalah penjelasan setelah berita masuknya roh kurus di dalam rahim bunda Maria enggak pertanyaan saya apakah kita berpisah sama dengan menyatu ya Bibi bukan sama itu perlawanan katanya anda ini gimana nah ketika eh ada dia bimu yang ada di kolom anak yang dulu adik-adik ini dulu ya ketika dia berpisah kedua-duanya Tuhan enggak Tuhan dong kan ala Bapak itu kan tapi tidak saja seperti itu penjelasannya Anda harus memahami esensi yang namanya penjelasan Trinitas kalau anda enggak paham tidak usah nanya cepat dulu itu yang tinggal itu kan tubuh manusia Yesus itu kemanusiaannya itu kedagingannya Mas Mas kedagingannya Mas Iya itu kedagingan ketua yang ke kedagingan terserah lah itu keilahiannya yang keilahiannya yang pergi tuh 100% ada dalam dirinya Oke berarti semenjak keilahiannya pergi itu tubuh kemanusiaannya bukan Tuhan lagi yang pada saat apa pada saat Elia Elia Mas Abahtani pokoknya setelah ditinggalkan oleh betul-betul-betul sampai bangkit di hari ketiga gitu bukan bukan itu langsung Mas terjadi pada saat Elia Elia Mas Abahtani dia kembali ke kerajaan sorga disitu kan langsung dijelaskan jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus ingat ya Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus menjadi Tuhan dan Kristus ingat jadi Yesus sudah Tuhan 100% bagaimana dia membuktikan dia bangkit di hari ketiga setelah dia mati ini Pak pendeta emang udah ada wakat nih jadi oten ya Bunda 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 hajar Bunda hajar Bunda hajar Bunda hajar pendeta Ibes Bunda kok apa isi apa lagi yang mau nanya dia akan menjelaskan bahwasannya besetan modem-modem mau dengamu mau dengamu mau dengamu dengarkan dulu dengarkan pada saat dia mati dia membuktikan bahwasannya dia bisa menaklukkan kerajaan maut dan kerajaan kehidupan kerajaan maut dan kehidupan di Roma 14 nomor 9 kan mengatakan maka dari itu Kristus harus menjadi bangkai apa kok harus jadi bangkai sih maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan baik untuk orang-orang mati maupun untuk orang-orang orang hidup kan disitu dijelaskan disitu dia Yesus membuktikan bahwasannya dia 100% Tuhan karena dia membangkitkan diri sendiri lalu setelah ia berbicara kepada muridnya maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan ala Bapak ingat dalam kekristenan maksud duduk di sebelah kanan itu bukan sebelah kirinya sebelah kirinya Yesus itu ala Bapak bukan tetapi apa itu adalah kalimat alegoris intinya adalah Yesus Tuhan apapun itu Yesus Tuhan bodo amat pertanyaan saya Bapak pendeta ah banyak kali pertanyaanmu itu terakhir yang yang dibungkus pakai kafan selama tiga hari sebelum bangkit di hari ketiga itu Tuhan juga kah atau tidak karena disitu dijelaskan apabila Anda meminum cawan dan memakan roti dan cawan itu kalian telah memberitakan kematian Tuhan jadi yang mati itu adalah Tuhan apa lo mau ngomong apa lu berarti pas di kafan itu Tuhan di kafan betul Tuhan karena karena kalian telah meloh kenapa Anda tertawa itu ayatnya tertulis apabila Anda memakan roti dan meminum cawan itu Anda telah memberitakan atau kalian yang telah memberitakan memberitakan kematian Tuhan yang di kafan itu Tuhan ya Tuhan Tuhan Yesus ketawa dong ini dalam dialektika ini enggak boleh ini pelanggaran Anda ini namanya eh ngamuk-ngamuk mau ngamuk-ngamuk aku bang bang bulu ketek ya aku kalau masalah kalau tidak bisa pokoknya intinya seri-seri dokter ini intinya Yesus Tuhan apalagi apa yang bertanyakan kode gitu udah susah ya udah susah nggak ada lagi lebih jelas top di Anda ingin mempertanyakan kepada saya bahwasannya apakah yang di kafan itu manusia apa Tuhan saya jawab Tuhan karena apa dijelaskan disitu apabila Anda memakan dan meminum cawan itu maka kalian telah memberitakan kematian Tuhan masa disitu tertulis memberitakan kematian Tuhan malah saya tidak mau menerima bahwasannya Yesus yang mati itu adalah manusia kedagingan atau apalah itu intinya tidak mau sekali mengatakan bahwasannya Yesus Tuhan ya saya sebagai best maaf nih saya potong tapi kamu sangat menjiwai sekali loh saya takut nih loh loko menjiwai saya mengikuti saya mengikuti apa yang tertulis karena di luar karena karena di diri kalian tidak ada roh kudus kalau saya ada apa lu masih mau datang besok mau gue lawan teman sendiri enggak gue lawan ya orang menjiwai itu yang Elila masa baktani keilahiannya itu berangkat ke kerajaan surga bukan ya eh di situlah disebut Yesus itu adalah Tuhan karena ada ilahi di dalamnya walaupun Yesus sebagai ketu walaupun Yesus pada saat kedagingannya aktif di dunia ini tidak ada satupun yang dia lakukan itu bisa tercium bau-bau ketuhanan tidak ada Oke itu pas dibungkus kalau yang ada di bentar dulu Bang Hani yang ada di dalam udah sudah empat kali ya bertanya ini ya dibungkuskan kafan ya Anda udah empat kali ya saya turunnya bar sabar ini sebentar dulu saya panggil Ustadz Wafi dulu ini anak diri Ustadz Wafi ini saya panggil Ustadz Wafi jangan gila eh eh yang telah saya DM Ustadz Wafi dulu ini Ustadz Wafi anakmu ini Ustadz Wafi ini Halo Hani selamat pagi selamatkan sore udah mulai ya malam-malam apa Bang gimana Bang apa salam kenal ya salam kenal ya Bang eh saya boleh nanya ya ini abang-abang ini agama apa ya agama Bang asamawi samawi eh Islam Bang Islam rahmatan lil'alamin terus kok kok bahasnya kok bahasnya bahas tentang Kristen gitu cek dulu Bang kalau baru bonggung tidur Bang bukan membahas tentang Kristen tapi membahas yang tertulis Bang Tentang membahas yang tertulis membahas yang tertulis Tau nggak artinya tertulis apa-apa yang tertulis di dulu kamu banget tidak apa yang tertulis yang dibahas sama Bang mau saya bahas yang tertulis sama saya Iya saya saya ada pertanyaan nanti ya udah tanyalah tanya langsung tanya-tanya banget pertanyaannya belum ya maaf 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 enggak sebentar ini kasih bunda rahmat ini tuh loh sebentar Bang Halo nanti Bang bulu ktl udah diinfo ya kalau terlalu ini bunga besmosya adatnya ya ya saya infokan kusah udah share ke tolas termasinya bunda rahmat bunda rahmat bunda rahmat bunda rahmat silakan bunda rahmat nah ini bunda rahmat saya sudah rekam ya bisa saya kirim ke ustawafi ntar lagi lihatlah apa itu Bang eh bulu ketek jangan gila lu gua 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 botakin bulu lu sama Hani menisuh saja bunda coba 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 dijelaskan apa yang tertulis yang yang dibahas sama abang satu korintus empat nomor sepuluh satu korintus empat nomor sepuluh dijelaskan kami bodohnya kristus Ustaz wafi ini edi rasyid kalau nggak diem nih biar bunda lama nih kalau nggak saya panggil Ustaz wafi nih gini Pak pertanyaan saya diskusi siapa yang mau diskusi dengan saya siapa dan namanya Islam mau kristenin orang atau islamin orang gitu itu jaringanmu merah Bang nggak kedengeran tadi ini benar-benar aku perjelas pertanyaannya kita ini kan islam nih orang apa mau islamin orang ya Islam kenapa mas kristen katanya oh ini bukan komal masak-masak ya ini ini komal alintas agama kamu diam dong saya kasih tahu dulu nanti kau saya kasih mencret kulpukul temboloknya Bunda Rahma pukul ini komal dialo lintas agama lintas iman kalau kamu mau masuk room masak-masak pargo ya kamu salah naik kau salah masuk ini bang host dan lain-lain saya izin bentar ya kurang lebih dua 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 harilah oke 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 kamu kalau udah dibahas nggak ada tujuannya untuk menghujat bagus kok tadi itu penjelasannya bagus sekali ini sebenarnya simpel saudara tuh sebenarnya simpel begini saudara ya sebenarnya begini dengar dulu dengar dulu bang dengar dulu dengar dulu coba simak dulu kalau iman kamu sebentar dulu sebentar nanti kok saya suruh turunkan sama host loh kamu simak dulu deh sebenarnya bagus apa sih masalahmu kalau kita bertanya berdialog kan kamu tinggal jawab sesuai data di bibelmu kan ada bibelmu itu ada disana bisa kok jawab misalnya kami tanya ya ini kan dia di judulnya ini Kristen tidak ikut Yesus kamu tinggal bantah itu kok tinggal bantah enggak kok kami ini ikut Yesus ya silahkan kau jelaskan muda simpel itu kau jelaskan itu di atas judulnya judulnya kau jelaskan ini dimana masalahnya darimu emang tadi emang meleset itu emang di karang-karang dia itu benar itu yang disampaikan itu yang dibahasnya itu kecuali kau tidak percaya lagi di blosmu kalau aku kasih tau kebenarnya pasti kamu enggak paham karena bukan agamamu gitu loh emang emang di akuranku itu diajarkan gini kami siap kami bertanya kamu pun bertanya boleh kamu bertanya kami boleh bertanya tinggal kamu tinggal kamu menjelaskan kan simpel kecuali kau enggak bisa menjelaskan angkat bendera putih kau turun simpel misalnya aku enggak bisa ngejelasin aku angkat bendera putih ya aku nyerah aku turun yaudah kamu turun tidur bungkus imanmu itu dengan 3 karet warna-warna merah kuning hijau bungkus imanmu itu taruh di bawah bantal kau tidur usah kau dialo di komal-komal simpel itu hidup lakum dinukum wali adin tahu enggak kenapa ya jangan di sini kamu bawa itu kamu tahu kenapa datang itu lakum dinukum wali adin kamu tahu enggak eh saya kasih tau dulu kenapa turun ayat itu karena pada waktu itu orang-orang kafir kurais ingin mengajak rasulullah bernegosiasi hei rasulullah hei muhammad hei nebi muhammad hari ini kamu menyembah Tuhan saya besok atau minggu depan saya menyembah Tuhan kamu rasulullah berkata tidak enggak boleh begitu bagimu agamamu bagiku agama aku ingat itu konteks turunnya ayat itu kamu jangan asal mengutip-utip jangan kristainin orang kadang kamu bukan kristain kalau kamu ragu dengan imanmu eh harusnya kamu jangan cengeng dong kamu disini kamu disini kok curhat kamu cengeng kamu gak percaya lagi dengan agamamu sehingga kamu disini cengeng harusnya kamu tegar kamu tegar kamu tegar menjelaskan imanmu ke kami tegar kamu menjelaskan gini gini coba kau baca di bibelmu ada amanat agung amanat agung itu ya itu yang harus kau emban harus sampaikan sebarkan itu agamamu kau jangan cengeng nek-nek curhat curhat kamu gak percaya lagi dengan agamamu sehingga kamu hanya bisa nangis cengeng lo ngapain kau curhat-curhat disini kalau kau gak bisa lagi membawakan imanmu disini kau turun angis bungkus imanmu itu dengan tiga tiga karet gelang warna-warni saya masuk ke islam siapa tahu benar gak sudah saya masuk ke islam saya ada pertanyaan saya ada pertanyaan saya ada pertanyaan masuk islam bukan eh masuk islam itu bukan kuasa kami itu adalah anugerah dari Allah Allah yang memberi kamu hidayah itu tentu dengan cara kau mencari membuka diri jualan ku yang kamu bahas itu sehingga orang mendengar itu tertarik dengan disini bahas dua arah bro dua arah disini kalau cuma bahas Al-Quran cuma bahas islam kamu masuk komal kajian kau bisa bertanya seumur hidup kau sampai kau mati bisa kau bertanya disitu komal kajian namanya ini bukan komal kajian ini komal lintas agama dialog lintas agama ini komal namanya ini kalau komal kajian ya khusus membahas islam ya boleh kau bertanya seumur hidup sampai kau mati kau bisa bertanya silahkan kau kesitu kalau ini ya itu tertulis judulnya kristen tidak ikut Yesus tinggal itu kau jawab kau luruskan ya enggak loh ini loh begini loh akan mudah itu simpel hidup ini simpel bro supaya kalian itu jangan jangan kayak gini terus Bunda Rahma Bunda Rahma kalian itu jangan kayak gini terus bentar bang Hani Markus N1615 dong Bunda Rahma gini mau gak aku buat live sekarang Muhammad bukan Nabi bentar Hani hanya gitu mau tinggal kau buktikan dengan data itu sebentar yang dia sampaikan dia katanya bahwa live Muhammad nabi Muhammad bukan nabi tunjukkan datanya ini yang kami jak kristen tidak ikut Yesus ada datanya kami bisa bertanggung jawab kami bisa bertanggung jawab ini judul kalau kau bilang nabi Muhammad bukan nabi silahkan tunjukkan datanya kalau dia bukan nabi jangan asal buat judul kau seperti orang stres kalau aja buat judul kau enggak bisa bertanggung jawabkan ini kristen tidak ikut Yesus kami bisa bertanggung jawabkan itu judul ini yang kita angkat ini right aku l enthusiastic tulis topik itu ya kamu jangan bantang ya mau nih yang telah ya betul-betul ini orang Hani menisong saya tulis gitu ya Hani menisong Halo Hani Hani Oke lanjut-lanjut Mark ya Markus enak belas Markus enak belas lima belas dong Markus enak belas lima usah enggak usah percuma aku baca kamu enggak paham karena bukan agamamu itu berarti latihan lima liatin aja yang enggak terima Bang data-data jenisnya di sopi ada enggak jual roh kudus berkami paham nih gimana cara ngertinya kalau kita belikan di sopi atau di Lazada gimana jual roh kudus itu coba nasa kita tanya dia apa-apa yang kau ikut bekasnya yang paling 16-15 Hai tercuma aku buka karena kamu biarpun benar kamu anggapnya tidak benar gitu loh ya beli berarti enggak bisa diskusi dia host enggak bisa bisa kalau ada info gua dimana jual roh kudus bilang kami beli kami jemput tuh COD enggak apa-apa karena bingung harus ngerti pakai roh kudus dulu enggak paham karena bukan agamamu itu yang aku baca yang yang aku baca itu masalahnya sejak kapan Kristen itu agama sejak kapan Kristen agama kok lucu cuma aku baca ya walaupun benar itu bukan agamamu masalahnya sejak kapan Kristen agama itu masalahnya coba lebih punya telinga tidak bisa mendengar aku nyaman tidak bisa melihat gitu loh honey honey silakan jika kamu mau diskusi sebelum kamu diturunkan di komal dialektika ini baca Markus 16-15 dulu kalau enggak hafal bilang biar saya baca aku eh percuma aku baca Markus 16 itu kalau kamu pun mendengar tidak akan mengerti karena bukan agamamu itu 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 baca dulu kita bukan bahasa Indonesia siapa sih kamu enggak ngerti bahasa Indonesia apa-apa oke silakan ingin dulu biar saya baca biar saya baca dikit coba saudara jelaskan kita cintu silakan diam-diam dulu diam-diam dulu biar saya bacakan Hai dalam Markus 16-15 lalu ia berkata kepada mereka pergilah ke seluruh dunia beratakanlah Injil beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk silakan saudara jelaskan waduh perak-perak menelpon ini lah itu disuruh memberitakan Injil kepada seluruh dunia silakan jelaskan silakan jelaskan diperintahkan untuk menyampaikan ini aduh diperintahkan dalam kitab saudara menyampaikan Injil ke seluruh dunia silakan jelaskan apa maksudnya itu 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 yang yang wajib menyampaikan Injil yang beritakan Injil kami orang Kristen bukan kau orang Islam gitu loh enggak bukan kau yang saya ingin kami yang beritakan pertanyaan saya yang diperintahkan bukan kamu itu Iya siapa bilang saya pertanyaan saya itu diperintahkan islamin malah Kristen in orang kamu kamu lelong Kristen gitu dalam ayat saudara tadi itu kan rintangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudara ku atlimin masyum selimak bisa ini berpukminat eh sudah ini ada si song nih bro juju kualitas C selama makanannya agak-agak baru keluar keluar kelasnya C nih si song ini kalau nyata disi saat tadi itu luang surdin Halo semua shalom hehehe Waalaikumsalam laknatullahi wabarakatuh Halo alihim shalom Rahman Rahmat halo 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 semua Iya ini bro jojo bro jojo tadi halo halo Area courage Islam song kenapa aku nggak ada kalau Islam nggak papa Oh kalau saya khusus-khusus yang non-Islam aja Oh emang bertanya sama yang itu yang turun itu udah turun ya sudah Alimulama kita kan Kalau ngelawanin orang bodoh gitu Mendingan diam aja Orang dia mau diajak diskusi kok Loh ini enggak tadi diam ini Bukan tadi Yang tadi itu Orang tadi itu kan diajak ngomong sama Bunda sama si Rahmat ya tetap ngotot Sebel juga dengarnya Ya oke Song kapan song Silahkan lupa song Jadi kan di dalam Matius 28 ayat 19 Dikatakan seperti ini Untuk mengikuti Yesus ya Karena itu pergilah jadilah semua bangsa Muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak anak dan roh kudus Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu Yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahui lah aku menyertai kamu senantiasa Sampai kepada akhir zaman Jadi dikatakan untuk mengikuti Yesus Harus dibaptis Dan Dan mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Yaitu pengajaran-pengajaran Yesus Kristus Begitu Jadi Saya rasa Mungkin ya Semoga kalian bisa dibaptis Tapi enggak apa-apa Maksudnya bukan ikut Karena agama itu Coba politik menurut saya ya Karena agama itu semua dari dulu politik doang Tapi kita Jangan politik Song Jangan framing dulu Jangan jalan politik Bapak Song Bapak Song Saya minta tunjukkan satu ayat Di dalam Injilmu Yang mengatakan Bahwa Agama Kristen itu untuk bangsa Indonesia Enggak Enggak bang Enggak gini nih Saya mau ceritakan tentang Ini kan Kristen mengikut Yesus Maksudnya Ya kita kan Sesuai apa yang Yesus katakan Terima diri Di baptis Kita mengakui dia Sebagai juru selamat kita Lalu Yang diajarkan dia Enggak apa-apa Tetap agama yang lama Tapi kita mengikuti Apa yang kata Yesus Yaitu suruh di baptis Dan membaca Alkitab Bahwa Pengajarannya dia Kita tetap Islam Enggak apa-apa Maksud aku gitu Kalian tetap Islam Enggak apa-apa Yang penting Terima Yesus Sebagai juru selamat Minta Dan bagaimana Ehat itu apa Satu atau dua Tritunggal atau gimana Gak usah dipikirin hal itu Karena itu bukan Kita gak akan mampu Untuk menjangkau dia Atau memahami Atau mengkonsepkan dia Jikalau Allah bisa dikonsepkan Ini nih Jikalau Allah Ya jikalau Allah bisa dikonsepkan Sama pikiran kita Maka kita memberhalakan Pikiran kita Karena Tuhan yang kita pikirkan itu Ada di kepala kita Kita membatasi Tuhan Cuma di kepala kita Sedangkan Tuhan itu Tidak bisa dipikirkan Kita gak bisa konsepin dia Bagaimana Tritunggal Wanes lah Atau satu Esa Ehat Itu dia Satu kotak-kotakan Allah Sebenarnya kita malah Mentuhankan apa yang kita pikirkan Bukan kita Mentuhankan Maaf saya potong sedikit Tadi Matius berapa Maaf Tadi Matius berapa Matius 28 Ayat 19 Matius 28 Ayat 19 Selahkan Ya Selanjutnya Kita ke Galang dulu Si Galang ini Tadi sudah tercerahkan Dia tadi sore ini Silahkan Galang Selanjutnya Selanjutnya Lang 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 Open mic lang lang Halo 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 Shalom Ya Halo Ya Malam Galang mau bertanya Apa Silahkan Galang Ya cuma mau tanya Ini Kristen tidak ikut Yesus Tidak ikut Gimana Itu Tidak follow Instagramnya Lanjut Aneh-Aneh aja Ya udah Ini Lu kalau follower Pasti ikut dia Itu Tidak Tidak ikut Yesus Oke Apa Ya Di sini Judulnya Kristen tidak ikut Yesus Nah Kenapa anda Protes Sebutkan kepada saya Apa Yang dilakukan Yesus Yang diikuti oleh orang Kristen Silahkan Ayo Buktikan Buktikan Kalau Kristen itu Mengikut Yesus Ayo buktikan Baktis Yesus Sudah pernah Baktis Hah Yesus Sudah pernah Dibaktis Pernah Mana Datanya Tunggu ya Itu Ya Yohanes Membaktis Tuhan Yesus Tidak bersunat Yesus Sudah Masa Natal Kalian bikin Natal sendiri Lah Masa Kita harus Apa Semutar Jadi Kita Waktu kita Dilahirkan Yesus Disalib Maulah Kalian Juga Ikut Disalib Berarti Kalian Ikut Bukan Setia Kan Yesus Pernah Bilang Kalian Harus Memikul Salib Itu Bukan Berarti Kamu Harus Memikul Salib Tapi Beban Yang Kamu Hidup Di Dunia Ini Kena Caci Maki Oleh Namanya Itu Artinya Kamu Harus Memikul Salib Oke Izin Ya Bang Bang Galang Pertanyaan Saya Yesus Itu Kan Hidupnya Lebih Kurang 33 Tahun Iya Oke Kapan Yesus Pernah Memerintahkan Orang Untuk Dibaptis Ada Ada Ayatnya Itu Mana Mana Kalau Memukakan Ayatnya Yesus Memerintahkan Kristen Untuk Baptis Bukan Kristen Tapi Setiap Orang Harus Dibaptis Dalam Nama Bapak Berarti Kalau Setiap Orang Kristen Termasuk Ini Judulnya Kristen Kalau Mau Kristen Yaudah Ngapain Dimantah Lagi Silahkan Cari Ada Langsung Ada Dimana Ayatnya Yesus Memerintahkan Manusia Itu Untuk Dibaptis Bentar Ya Saya Cari Susah Dipakai HP HP 1 Penyakitnya Teman-teman Kristen Ya Dia Marah-marah Tanpa Sebab Musabab Tidak Ada Yang Dibahas Tadi Itu Temanmu Tadi Bro Siapa Itu Udah Turun Padahal Kan Simple Tinggal Jawab Misalnya Judulnya Kristen Tidak Ikut Yesus Tinggal Kalian Jawab Itu Tidak Benar Datanya Kami Ikut Yesus Tunjukkan Data Simple Simple Turun Turun Dikerja Bunda Thank you Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat Berjumpa Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Itu Galang Gimana Galang Itu Matius 28 Ayat 19 Matius 28 Ayat 19 Oke Itu Kan Perintah Yesus Nah Kemudian Yesus Membang Manus Padang Yesus Pernah Membaktis Ada Ayatnya Yohanes Bilang Dia Lebih Besar Karena Dia Akan Membaktis Itu Yohanes Yang Bilang Ini Yesus Yang Membaktis Yesus Membaktis Siapa Yang Dibaktis Oleh Yesus Orang Orang Siapa Siapa Yang Dibaktis Oleh Yesus Dia Tidak Pernah Bilang Dia Sudah Baptis Tapi Yohanes Pernah Bilang Dia Yang Membaktis Orang Dengan Roh Api Dan Roh Kudus Ya Pertanyaan Saya Siapa Yang Dibaktis Yesus Murid 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 Siapa Judas Kedua Belas Murid Itu Yesus Yang Baptis Iya Waduh Mana Ayatnya Itu Yesus Yang Baptis 12 Murid Baptis Itu Menerima Roh Kudus Ngertikah Oh Baptis Sudah Berubah Sekarang Berarti Yesus Itu Menerima Roh Kudus Jika Dibaptis Iya Kamu Baca Dekat Yohanes Waktu Yesus Dibaptis Lalu Datanglah Seekor Berpati Masuk Masuk Ketubuh Yesus Sekarang Sudara Coba Jelaskan Dulu Apa Definisi Baptis Menerima Roh Kudus Ataupun Atau Pertawbatan Dilahirkan Kembali Dan Menerima Roh Kudus Aduh Aduh Ini Apa Ini Ya Sambil Bencara Data Ini Ada Manifestara Mas Otan Selamat Malam Halo 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 Ya malam Bukan Kamu Sebelah Kamu Manifestara Dia Ini Kristen Tapi Sudah Menggunakan Akal Sudah 50% Menuju Islam Kita Baru Nonton Mau Nyimak Dinaik Mas Christian Ini Aduh Lanjut Dulu Bang Selamat Malam Semuanya Ya Selamat Pagi Lanjut Baptis Adalah Ini Yang Saya Lihat Yang Saya Dapat Proses Pensucian Dosa Dan Mengakui Keimanan Berdasarkan Roma E6 Ayat 1 Sampai E6 Di Baptis Berarti Mati Berarti Berarti Tuhan Disucikan Dosanya Ya Jadi Baptis Yesus Ditobatkan Disucikan Dosanya Masuk Akal Tuhan Disucikan Dosanya Itu kan Dibaptis Benjelasan Temanmu Itu Pentobatan Penyucian Saya Mohon Izin Kalau Yesus Dibaptis Yesus Ditobatkan Disucikan Lucu Juga Tuhan Mula Seperti Bunda tidak akan mengerti Karena Bunda tidak Daruk Begini Bentar 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 Boleh Boleh Aku Bicara Dulu Yesus Itu Kenapa Diberi Dirinya Di Baptis Dia Memberi Teladan Bagi Yang Percaya Supaya Dikit 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 Makna Dari Baptis Penyucian Dosa Penyucian Pertobatan Makanya Kalian Itu Dibaptis Apa Yesus Memperti Seolah Yohanes Supaya Supaya Kalian Itu Jadi Kristen Harus Dibaptis Jadi Yesus Itu Dibaptis Ya Lucu Juga Seperti Muhammad Itu Loh Rasulullah Lagi Rasulullah Rasulullah Dibaptis Dibaptis Rasulullah Tujuh Istri Muhammad Jadi Umat Nya Juga Harus Tujuh Istri Aduh Kalau Kau Ke Istri Istri Saya Bahas Itu Yesus Mui Itu Mencret Janganlah Kau Saling Menghina Jangan Saling Menghina Gini Coba Dengar Saya Ada Pertanyaan Siapa Tahu Saya Masuk Islam Gak Usahlah Orang Islam Itu Orang Cerdas Kalau Macam Kau Buntuk Buntuk Nambang Christian Immanuel Itu Bisa Mas Islam Tapi Kalau Kau Yang Buntuk Tak Berat Saya Berat Berat Kau Menerima Satu Minggu Aja Ke Gereja Satu Minggu Aja Kau Gereja Kau Males Apalagi Salat Lima Waktu Kau Mau Itu Nyanyi Gereja Pake Organ Yesus Yesus Itu Bersujud Ketika Di Taman Getsemane Kata Yesus Kepada Murid Tunggulah Aku Disini Aku Mau Kesana Berdoa Kemudian Yesus Kesana Kemudian Dia Sujud Dan Berdoa Tuhan Itu Sujud Dan Berdoa Bang Terus Kamu Kenapa Nyanyi Joget Joget Di Gereja Siapa Yang Kau Contoh Ini Kristen Tidak Ikut Yesus Ini Judulnya Kristen Tidak Ikut Yesus Yesus Sujud Dan Berdoa Sebagai Tawaladam Supaya Kita Ikut Apa Yang Kau Teladani Dari Yesus Apa Coba Apa Yang Kau Teladani Yesus Itu Dia Sujud Dia Sujud Dan Berdoa Ya Bapakku Sekiranya Jawan Ini Lalu Di Hadapanku Kau Nyanyi Di Gereja Enggak Jelas Main Organ Tuhan Tuhan Tampai 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 Bahkan Dari Kita Yang Jadi Tampai 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 Mungkin Kau Doyan Babi Jadi Kok Masuk Kristen Buntah Buntah Maaf Kamu Dari Islam Masuk Kristen Bentar Bentar Ini Kamu Bilang Barusan Enggak Dibarusan Kamu Bilang Dijam 21.01 Waktu Indonesia Bagian Baral Ini Saya Cata Kamu Bilang Kamu Masuk Kristen Kamu Dari Islam Coba Jelaskan Saya 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 Dulu Masuk Islam Memang Agama Saya Kristen Tapi Saya Dulu Sekolah Di Islam Kamu Sebentar Kamu Bilang Kamu Masuk Islam Kapan Itu Kapan Itu Kamu Masuk Islam 2016 2016 Masuk Islam Kamu Masuk Ke Kristen Lagi 2000 Berapa 2020 2020 Berarti Ada Rentang Waktu Empat Tahun Ya Kamu Kamu Di Islam Ya Makanya Saya Ada Pertanyaan Sabar Dulu Sabar Dulu Sebentar Kita Counter Dulu Coba Anda Mohon Coba Anda Sahadat Coba Tes Sahadat Coba Ketika Masuk Islam Awalnya Apa Dulu Kalau Saya Sahadat Islam Lagi Enggak Sahadat Dulu Sahadat Itu Bentuknya Gimana Sahadat Itu Bentuknya Gimana Sahadu Anam Muhammad Dan Abduh Rasuluh Aku Bersahir Tuhan Tidak Tuhan Dengar Dulu Aku Bersaksi Tidak Tuhan Selain Allah Alhamdulillah Herob Alamin Segala Puji Terima kasih Alam Semesta Alam Kamu Sudah Bilang Tidak Ada Baru Alhamdulillah Baik Baik Sebentar Dulu Sebentar Dulu Baik Kamu Bila Seperti Sabar Sabar Dulu Sabar Dulu Sabar 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 Dulu Saya Tahu Ini Anda Siapa Sabar Dulu Baik Tolong Jelaskan Ke Saya Kamu Berarti Sudah Sholat Ya Udah Ya Udah Sholat Kenapa Bang Udah Jangan Tiba-tiba Jadi Berhala Udah Udah Sholat Sama Allah Uliman Hamidah Terus Sambung Jangan Dulu Bang Selan Cepat Sama Allah Uliman Hamidah Terus Apa Maksud Udah Gak Gak Usah Kamu Baca Setelah Tagbir Atul Ihram Apa Gak Usah Gitu Gak Usah Gitu Setelah Tagbir Atul Ihram Apa Kamu Bilang Ini Saya Catat Ini Jam 21 Titik 001 Waktu Indonesia Bagian Barat Sebentar Nek Sebentar Anek Sebentar Anek Sebentar Bulu Ketek Lagi Ngomong Di Jam 21 Waktu Indonesia Bagian Barat Kamu Masuk Islam Awalnya Kamu Kristian Kamu Kontar Nek Kamu Bilang 2016 Kamu Masuk Islam Sampai 2020 Setelah Itu Kamu Keluar Get Out Lagi Coba Saya ingin Mendengar Kamu Ini Tata Cara Salat Aja Dulu Maghrib Aja Dulu Maghrib Udah Sebentar Banggalang Ya Mohon Maaf Sebentar Banggalang Dimit Dulu Banggalang Ku Gapain Saya Baca Itu Enggak Gak Baca Kamu Sebutkan Aja Setelah Kita Membaca Apa Enggak Setelah Teg 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 Gini Loh Mohon Maaf Ya Mohon Maaf Ya Ketika Anda Sendiri Yaudah Gini Sholat Main Itu Berapa Rakan Apa Sholat Main Itu Berapa Rakan Sholat Maghrib Sholat Main Sholat Jenazah Berapa Rakan Jenazah Apa Sholat Jenazah Itu Berapa Rakan Maghrib Sholat Jenazah Sholat Jenazah Jenazah Berapa Rakan Ayat Oh Dua Rakan Pintar Tepuk Tangan Kasih Tepuk Tangan Bang Immanuel Untuk Dia Mantap Sekali Mantap Sekali Sat Jenazah Dua Rakan Mantap Sekali Luar Biasa Bang Ayub Kita Dapat Ilmu Baru Dua Rakan Baik Apa Bacaan Sujudnya Sholat Jenazah Jawab Dulu Sujudnya Kita Baca Apa Bacanya Enggak Usah Cuman Saya Ada Enggak Usah Pertanya Kamu Konta Dulu Kebohongan Kamu Saya Tepuk Tangan Dulu Ini Enggak Kamu Bilang Kamu Mu'alam Empat Tahun Mu'alam Empat Tahun Mu'alam Empat Tahun Kamu Mu'alam Empat Tahun Sudah Kita Sholat Kamu Aja Dulu Setelah Rakan Pertama Udah Berdiri Itu Kita Baca Apa Setelah Takbir Atul Ihram Rakan Kedua Enggak Enggak Gini Simpel Ini Pertanyaannya Bang Siap Siap Bohong Iya Udah Udah Tangan Udah Kebiasaan Kali Kebiasaan Kali Mohon Tendang Dia Hoss Yang Boh Tendang Dia Hoss Baca Bismillah Dulu Murka Tuhan Akan Menghampirimu Tendangan Maut Tendang Bang Tenang Ini Pembohong Selanjut Yang lain Selanjut Bunda Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Hebat Ya Masya Masya Sebentar Gini Gini Loh Baik Sebentar Ini Kristian Kristian Disini Kekuatan Telinga Saya Ini 350 Kilometer Perjam Jangan Asal Anda Berstatement Disini Saya Catat Semuanya Silahkan Ustadz Itu Pendengaran Apa Oke Tunggu Ya Sebelum Lanjut Kita Relax Dulu Mendengar Satu Ref Lagu Langdut Dari Kang Alayubi Silahkan Kang Alayubi Berikan Kami Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Saya Lagi Sakit Gigi Tak Satu Lagu Sakit Gigi Mantap Ah Bahaya Ini Silahkan Solat Solat Janazah Dua Roka Nanti Nih Nanti Dia bilang Di Al-Quran Ada Surah Mayyid Nanti Ada Surah Mayyid Nanti Itu Kalau Sebode-bodoh Orang Pasti Ngerti Emang Ada Sujud Solat Mayyid Itu Dia Tadi Kenapa Enggak Ditanya Kenapa Dia keluar Dia keluar dari Islam Sebenarnya Pengen 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 Nipu Bang Itu Nipu Nipu Oh Saya Kira Tadi Ya kan Dia bilangkan Tadi Udah Udah Jalan Empat Tahun Dalam Islam Ya Tapi Yang saya Pengen Dengar Dengar Kok Dia Bisa keluar Lagi Dari Ada Apa Gitu Saya Sebenarnya Saya Pengen Dengar Itu Tadi Dia Penipu Katanya Solat Janazah Solat Janazah Itu Dua Rokaat Mana Ada Solat Janazah Ada Rokaat Ya Makanya Dia Tugak Gagunya Disitu Tadi Tugak Tugak Agak Linglung Disitu Tapi Dia Masih Mau Tanya Sama Kita Nama Saya Tadi Saya Bisa Keluar Islam Gitu Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Insyaallah Dia Nipu Itu Otam Warahmatullahi Wabarakatuh Lanjut Bunda Bunda Sehat Kalau Umah Sehat Ya Bunda Alhamdulillah Sehat Bunda Insyaallah Lanjut Lanjut Bang Ayo Lanjut Jadi Memang Menipu Itu Dihalalkan Diajaran Mereka Untuk Penginjilan Harus Dengan Segala Cara Itu Dihalalkan Mau Dengan Pedang Dustaku Di Korintus Ya Kalau Dengan Dustaku Kata Si Paulus Botak Kalau Dengan Dustaku Kemuliaan Tuhan Makin Melimpah Mengapa Kau Masih Menghakimi Aku Itu Kata Paulus Jadi Kalau Untuk Yang Dia Sebar Sebarkan Keyakinan Itu Dia Boleh Lanjut Ya Ini Nggak Tahu Oten Aja Jangan Kalian Kelas Kelas Jamaat Loh Yang Kelas Pendeta Aja Banyak Yang Mengaku Sebagai Mantan Islam Pendetanya Aja Banyak Yang Aku Mantan Islam Aku Mantan Kiai Pula Tadi Pagi Abang Ingat Kan Setelah Abang Turun Saya Yang Naik Oh Ya Itu Di Pertengahan Debatnya Saya Itu Dia Menyamakan Bible Itu Yang Menyamakan Teman Kristen Kita Yang Tadi Itu Menyamakan Bible Itu Dengan Kitab Togel Kitab Apa Togel Kata Astag Wallah Sampai Saya Yang Melang Kedi Saya Melaporkan Ini Penistaan Agama Ini Saya Gitu Yang Dia Tadi Astag Dia Menyamakan Bible Dengan Togel Astag Wallah Ini Saudara Kristen Yang Tadi Itu Yang Lawan Abang Tadi Pagi Setelah Abang Turun Kan Saya Yang Naik Itu Oh Iya Yang Nama Tuhannya Aku Adalah Aku Katanya Iya Seperti Itulah Dia Menantang Tuhan Lagi Untuk Bergelut Katanya Mau Dua Kali Tuhannya Kalahkan Udah Dikalahkan Dengan Nabi Ya'kub Sekarang Dia Pula Yang Mau Nantang Tuhan Untuk Bergelut Astag Allah Lanjut 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 Pak Eka Lanjut Bang Cuma Saya Mau Dengar Tadi Mau Pengen Tahu Aja Bang Eka Mau Dengar Bang Apa Ya Nyanyi Silahkan Bang Alayyubi Sampai Kalo Satu R Gigi Gak Bisa Sakit Gigi Lagunya Lagu Sakit Gigi Tak Bisa Gimana Mau Tapi Oke Lanjut Bisa Ya Makasih Ya Sudah Dijini Nenek Assalamualaikum Ini ada manifestara Dari Kristen Yang sudah Menuju Islam Silahkan manifestara Kamu tanggapi Atau Kamu Tanyakan Iya Menanggapin Itu tadi Solat Solat Jenazah Dua Rkaat Gitu Ya Emang Bener Gitu Ya Bang Christian Sujud Sujud Aja Gak Boleh Gimana Muda Raka Apa Agama Apa Agama Itu Yang Menyembah Itu Apa Bedanya Makanya Tidak Ada Sujud Dalam Solat Jenazah Itu Mati Jantung Menyembah Kita Iya Mbok Yoke Kalau Enggak Enggak Usah Ngaku Ngaku Kayak Gitulah Dengarnya Juga Jadi Ketawa Aku Ah Kayak Gak Tau Aja Jidup Biasalah Mas Ya Iku Mas Itu Kawan Kawannya Ente Mas Eh Ya Itulah Apa Apa Ya Kalau Dibilang Kawanku Ya Belum Kenal Belum Belum Ketemu Belum Jambat Tangan Mas Oten Ini Muslim Apa Kristen Ini Kristen 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 Bang Oh Mas Oten Kristen Iya Kenapa Ya Bang Kenapa Ya Bang Teman Kristen Meskipun Tidak Semuanya Banyak Yang Ngaku Ngaku Sebagai Mantan Islam Ya Banyak Motif Kalau Cuman Kita Tebak Tebak Tidak Tau Juga Mungkin Cari Biar Diterima Biar Banyak Temen Biar Ditanya Tanya Atau Gimana Tau Juga Tau 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 Mantan Islam Banyak Aku Banyak Videonya Pendeta Pendeta Yang Mengaku Mantan Islam Tapi Sekarang Dia Posisinya Oh suara romo daniel biantoro daniel biantoro mengaku murtadin juga pulang dia porang-porang Allah ku sampai P puluhan juta loh begini Ustadz Yubi sebentar Ustadz Yubi si Agatha itu pernah ngaku sebagai mantan IE pernah ngaku sebagai murtad ya Enggak 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 dia aku kenal teman nama tuh udah dulu maksudnya gini dia pernah pernah bilang kalau nggak saya mohon maaf kalau saya salah itu ngaku-ngaku jadi mereka tuh kayak Oh iya maksudnya dia pernah ngaku gitu kan pernah ngaku kan akun bodong itu Bang bulu kete akun godong itu akun bodong yang aku ngaku itu Bang dulu sepsi itu sama kayak orang paling dungu se-tiktok josep albert mikhailu aku ngaku-ngaku mudah-mudahan ada kalau biografinya udah ketahuan ya udah jelas cuma ngaku-ngaku ya ketawain aja Bang enggak gini loh yang yang saya maksud itu begini kenapa ya sekelas pendeta yang jadi panutan umat kenapa harus mengaku-ngaku sebagai mantan Islam gitu seperti pendeta Petros Min Petros Min Toha pendeta Yosua pendeta Iksan Palopo aku banyak videonya itu Bang di di channel ku ada itu banyak itu aku simpan itu sementara jika kita bandingkan dengan di Islam ya kan saya ini belum pernah mendengar atau melihat Ustadz pondok pesantren atau Kiai pondok pesantren mengaku sebagai mantan Kristen atau mantan pendeta itu enggak pernah Bang yang saya tahu Bang tergantung pribadinya masing-masing sih kayaknya kayak gitu kalau karakternya memang suka-suka ngaku-ngaku ya kayak gitu memang 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 apa ya memang pendeta asli dia ya memang dia tunjukkan ijasa pendetanya gitu ya yang aku ngaku-ngaku yang abang punya videonya itu terima kasih saya ubi guru saya Bang Rashid semuanya Umar Mas Oten sebagai selaku Kristen saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salam bunda rahmat saya mohon maaf sekali ini kalau nggak sopan karena dari tadi banyak waktu untuk saya mohon maaf sekali bunda rahma ya saya izin turun karena ada hal yang harus dikerjakan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam iya Romo Romo yang yang sering di Facebook-Facebook itu ya loh bukan dia yang punya channel itu loh Kristen Ortodok itu Oh Romo Daniel yang biasa pakai hitam hitam dia ah yang berewok itu dia juga mengaku sebagai mantan Islam walaupun ngaku kalau kita sebagai muslim gitu pasti tahu kan dia bohong atau enggak itu pasti ketahuan kok bang gampang aja ngeliatnya itu oh iya dari kesaksiannya kan kan lucu saya tadi ditanya berapa rokaat sholat ini kan ketahuan jelas iya sholat jenazah sholat jenazah dua rokaat katanya kan lawak hehehe mungkin gini dikiranya kalau lagi diskusi kayak gini terus ngaku pernah Islam Islam gitu mungkin rekan 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 diskusinya ini lagi jadi jadi memperhitungkan dia gitu loh mungkin harapannya gitu bisa seperti itu tapi kalau kalau pendeta ngaku sebagai mantan Islam apa motivasinya ya ya waktu dia ngaku itu tujuannya apa kira-kira waktu ngaku itu tujuannya menjawab pertanyaan atau ngaku karena pengen promosi kan beda kesaksian banget kesaksian Bang kesaksian oh kalau kesaksian kan berarti kesaksian di dalam gitu ya kesaksian ke orang lain maksudnya menceritakan perjalanan hidupnya gitu ya iya aduh enggak tahu lah lawak lawak mas ya gue habisnya ya iya ya lucu aja banyak koronis Yahya waloni kainama eh Yahya waloni kainama bukan bukan dari pesantren bukan Kiai kainama 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 itu bahwa sekolanya di Israel S3 tapi mana saya nggak tahu saya nggak tahu yang jelas beliau bukan Kiai iya makanya dia dia sering apa eh dia sering khotbah khotbah tentang keislam kan menjelek-jelek agamanya orang Kristian masa sih benarkah itu kalau abang kalau yang kalau yang abang bilang ranahnya itu ranahnya bersaksi maksudnya menceritakan perjalanan hidupnya sampai masuk Romo Daniel Biantoro itu saya kira itu 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 adalah Romo itu bukan main-main dia omong itu benark tentang kesaksiannya kalau menurut saya tetapi menurut kalian tidak percaya nggak apa-apa tanya langsung kayak dia aja jadi ya nggak apa-apa kamu percaya juga nggak apa-apa itu hak kamu saya bisa nggak apa-apa karena saya bisa sahadat kok eh udah 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 jangan nanti kayak yang tadi lagi saya bukan Islam ya saya bisa hanya kayak yang tadi nanti gini lho gini lho gini lho gini lho gini lho misal ya misal misal gini ya misal gini Kristus misal gini ada orang yang mengaku sebagai mantan Islam ya di kesaksiannya ini saya kira ini dengerin dulu dengerin dulu ya silahkan pak misal misal ada orang mengaku sebagai mantan Islam di kesaksiannya dalam kesaksiannya itu dia mengaku didatangi Yesus kakinya kotor tubuhnya kotor dia cuma pakai kolor kamu percaya nggak siapa itu dia nama orangnya siapa nama orangnya siapa adalah orang Kristen iya makanya namanya siapa kalau bapak tau udah saya banyak-banyak buktinya saya banyak video makanya saya tanya dia ngaku mantan Islam tengah malam dia didatangi Yesus katanya katanya kakinya kotor tubuhnya kotor dan dia cuma pakai kolor katanya kamu percaya nggak terus orangnya gimana kamu percaya nggak itu Yesus datang ke ke orang Islam itu begitu ya sampai dia murtad jadi orang Kristen gitu iya dia bilang katanya didatangi Yesus kakinya kotor tubuhnya kotor dia pakai kolor gitu kamu percaya nggak dengan kesaksian seperti itu Tuhan itu menyatakan dirinya itu sesukanya kamu percaya nggak Yesus datuk Tuhan Yesusnya itu datang cuma pakai kolor kakinya kotor percaya nggak kamu kalau Tuhan merubah dirinya seperti itu itu siapa yang mau apa melaran artinya kamu percaya juga itu kan bukan itu bukan dari saya tadi kan abangnya apa omong saya tanya kamu percaya nggak dengan kesaksian seperti itu makanya tadi saya tanya orangnya sekarang sudah jadi Kristen belum gini aja dia dia orang Kristen iya dia orang Kristen ngaku sebagai mantan Islam di kesaksiannya dia mengaku didatangi aduh siapa tahu dia ngaku dia ngaku didatangi Yesus kakinya kot pertubuhnya kotor Yesus itu cuma pakai kolor katanya kamu percaya nggak itu pertanyaan saya itu makanya apakah bagi saya saya bagi saya sebagai orang muslim kalau datang seperti itu harus saya bertanya dong pasti ada percakapannya itulah yang harus kita cari kronologi yang sekel selengkapnya gitu waduh kesabaran saya tak tak cukup untuk mereka nggak nyambut seperti diseruput dulu kopinya bang iya aku seruput kopi dululah ah kalau Mas Oten nih kalau Mas Oten percaya nggak Mas Oten dengan kesaksian Ibu Handayani itu kalau kalau saya sih nggak nggak mudah percaya dan nggak mudah terkesan sih jadi perlu pembuktian masalah percaya atau nggaknya tapi sementara saya nggak punya bukti ya anggap aja yang diomongan tuh percayalah untuk menghormati tenaganya dia bercerita gitu aja tapi tapi semenjak Yusuf Manobulu vakum bang dari YouTube nya aku aku kehilangan omset bang omset apa itu biasanya kan kesaksian orang yang seperti itu aku jadikan lawak kan di channelku kan jadi nggak ada bahan gitu ya iya biasanya biasanya tuh aku sama Bamtri yang duluan biasanya pokoknya Allah Yubi sama Bamtri itu kalau ada orang yang cerita-cerita kesaksian apalagi ketauan bohongnya gitu ya ngaku-ngaku muslim tapi dilihat dari segi muslim kok nggak muslim itu udah hajar aja bang gak bisa baca Qur'an gitu kan lucu iya qiblat kemana ke utara gitu udah ada lagi bang ada lagi yang lebih lucu bang apa itu katanya 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 Tuhan itu rapat katanya beneran rapat apa rapat dimana iya beneran astagfirullah Tuhan itu rapat katanya ya Allah ya Allah Tuhan itu rapat dengan nabi-nabinya di surga katanya dia kesaksian ya Allah kok banyak yang sedeng-sedeng ya rapat kenaikan kelas di iya di ini di gereja sendiri pun kalau kesaksian-kesaksian yang kayaknya terlalu terlalu gitu ya cuma kita dengerin aja sih selanjutnya kan urusan dia oh jadi cukup imani saja ya mas Oten ya eh bukan imani sama hormati aja hormati namanya dia pengen cerita dengan dengan dia kan hasil karyanya dia itu lah yang kita hormati gitu loh oh iya iya masalah kebenarannya kan dia sendiri jadi menurut abang ini Yesus itu siapa kalau itu seperti itu ya nggak tahu ya tanya yang didatangin toh bukan menurut abang gitu loh abang yang saya tanya menurut abang ya itu masalahnya sampai sekarang itu aku ngikut Yesus itu tak ikuti karena aku belum tahu belum kenal beneran siapa dia aku masih penasaran gitu abang mau tahu abang mau tahu Yesus itu siapa eh ya mau tahu makanya tak boleh cari tahu terus gitu Pak pendita kita disini ada kok Bang Rasit Bang Al Ayub disini Bang Ayub kasih tahu siapa Yesus ya sebenarnya itu bang 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 Yesus itu nggak baik ya terlalu baik kayaknya mas otan ini nggak tega kok nggak apa-apa bang dikasih tahu justru kalau kita biarkan berarti kita tidak membiarkan dia hangus di neraka ya betul kita membiarkan beliau ini orang baik ini kan salah satu daripada nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan harus kita kasih tahu harus kita kasih tahu supaya jangan dia hangus di neraka ya Yesus itu ini menurut Bible ya menurut Bible Yesus itu hamba Yesus itu Mesias Yesus itu Nabi Yesus itu Imam Rasul itu di Ibrani ya inilah Yesus Imam Rasul dan Imam besar kita jadi inilah Nabi Yesus dari Nasaret Allah Abraham Allah Yaakub Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya Yesus hamba yaitu Yesus apalagi ya Yesus Mesias betul katamu akulah Mesias itu pengakuan Yesus semua ya tidak pernah Yesus mengaku ya aku ini betul-betul Tuhan aku ini akoto aku ini Allah tidak ada bang tidak ada tidak ada pengakuan betul tapi kalau kita ke judul ya kita kembali ke judul host ini kasih kita judul jadi harusnya kita bahas ini Kristen itu tidak ikut Yesus nah apa yang kira-kira Kristen yang ikuti yang pengajaran Yesus silahkan Kristen tidak ikut Yesus Kristen tidak ikut Yesus terus ikut ikut apa tuh ikut Paulus berarti Kristennya Paulus ya ya kita bisa buktikan ya perbedaan pengajaran Yesus dan pengajaran Paulus perbedaannya itu 380 derajat bedanya ya antara langit dan bumi ada yang Kristennya Paulus bisa diundang ke sini ya kalau anda makan babi tidak sunat berarti anda pengikut Paulus begitu baru iya karena Yesus Paulus itu iya Paulus mengaku Paulus mengaku aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat di luar Israel berarti anda ini kan orang-orang di luar Israel dan tidak bersunat nah kata Paulus loh gitu ya jadi peruntukan orang untuk orang-orang yang tidak bersunat di luar bangsa Israel berarti anda ini ya anggap aja anggap aja karena kebetulan yang ada kan oten di sini anggap aja oke lah bukan anggap aja bang memang begitu datanya mau lihat datanya bukan anggap-anggapan bang ini datanya kalau dia dibilang ada apa satu-satu oknum dibilang mewakili semuanya itu enggak masih menerima masih menerima apa enggak yaitu kalau anda menerima yang yang sulit dijawab itu ketika kita sudah di dianggap sama dengan yang lainnya itu sama podo baik gitu ya sama saja jadi ngomongnya kan ini kayak gini ini kayak gini ya emang kayak gitu anda alirannya apa denomnya apa bang alirannya apa protestan rasul ada 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 yang Yesus sebagai sebentar bang Yesus diimani sebagai Tuhan polos sebagai rasul antara Tuhan dan rasul tidak sejalan tidak seiyah sekata saling bertentangan harusnya ini Tuhan ini ya Tuhan harusnya sejalan dengan rasulnya tapi fakta nyata di Bible rasul dengan Tuhan ini ya yang kalian anggap Tuhan dan kalian anggap rasul ya kalau kami kan enggak ya polos itu bagi kami bukan rasul dan Yesus bukan Tuhan itu bagi anda kan menganggap Yesus Tuhan polos adalah rasul tetapi pengajaran apa yang disampaikan Yesus ini dan apa yang disampaikan polos ini enggak sama nah coba kita buktikan ya kenapa bertentangan itu ajarannya Yesus dengan polos ketika pemilihan pengganti Judas Judas ini kan berkhianat akhirnya dua persi kematian ya kan ada gantung diri ada yang bilang jatuh kemudian perutnya terbure keluar isi perutnya dua persi kan tapi kita enggak bahas itu ya kita bahas siapa itu polos polos ketika apa para murid ini ketika memutuskan siapa yang akan menggantikan Judas karena sudah berkhianat dan sudah mati kan itu diputuskan siapa yang dipilih Matthias Matthias yang dipilih sebagai pengganti Judas bukan si Paulus ada apa kenapa ini Petro teman-temannya nih CS nya ini tidak memilih si Paulus ini hebat hebatnya Bunda Rahma ini ya ya kamu simak aja baru kau bilang saya hebat ya simak dulu kau hebat sekali kau kau bukan Kristen kau iya kau si tenang-tenang dulu jangan cepat Endro diem dulu simak dulu simak dulu Endro diem dulu jadi ketika diadakan pemilihan ya siapa kira-kira akan menggantikan Judas ini yang berkhianat dan sudah mati dipilih Matthias ini Matthias yang dipilih oleh sebelas murid ini ya Matthias bukan si Paulus kenapa karena ajaran Paulus ini bertentangan dengan apa yang diajarkan sebelas murid ini yang sebelas murid ini tetap taat dengan pengajaran Yesus si Paulus ini menolak dia bahkan membatalkan hukum-hukum Taurat dan dia dan akhirnya mereka sepakat bahwa yaudah kamu untuk orang-orang yang tidak bersunat di luar Israel ya dia ini yang yang sebelas ini tetap setia dengan apa yang diajarkan oleh Yesus dan akhirnya memilih Matthias bukan diajarkan itu data di Bible mu mana saya mau ngajar kamu lihat data-data saya tunjukkan data nih jangan-jangan kau tidak tahu data di Bible mu tentang bahwa yang menggantikan Yudas banyak ini kau kau bilang Kristen tidak menggantikan Yudas kau dasar dari mana kau kau itu baru belajar Kristen bukan saja kau orang-orang tidak termasuk 12 rasul yang akan menghakimi 12 lukis Israel dia tidak termasuk 12 rasul ini si Paulus ya jadi ketika pemilihan Paulus ini apa lagi ini seperti suara film kartun jadi si Paulus tidak terpilih ya saudara ya yang menggantikan Yudas yang mati ini yang berhianat dan mati ini itu adalah Matthias jadi Paulus itu tidak direken apa itu bahasa-bahasa Indonesia direken tidak dianggap ya betul kah itu reken begitu saudara jadi ketika di Wahyu Wahyu 7 4 sampai 8 disitu tertulis bahwa hanya 144 ribu yang termatraikan yang bisa masuk ke dalam surga surganya versi bibel ya 144 ribu yang termatraikan dan setiap pintu-pintu surga itu sudah ada tertulis nama-nama para 12 murid ini ya 12 suku Israel sudah tertulis disitu itu nama-namanya disitu ya suku Lewi suku Benyamin eh Yehuda 12 suku Israel itu tertulis jadi di pintu-pintu itu sudah tertulis ya ditemani oleh di atas pintu itu sudah tertulis nama-nama ke 12 suku Israel berapa pintu ya dan di setiap pintu dijaga oleh malaikat jadi kalau kalian meninggal tuh disitu pintu untuk 12 suku Israel kalian kemana kira-kira ya kasian sekali jadi itulah saudara-saudara ya kenapa saya katakan pengajaran polus itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Tuhan dengan rasul yang kau imani tidak sejalan oke silahkan yang bertentangan dengan ajaran Yesus kita lawan setuju-setuju terus anda ini apa ada bukan Kristen ada tidak mengimani polus botak tuh gimana ya jawabnya bingung itu waktu cerita nggak bersunat nggak apa berarti kan yang untuk untuk yang tidak bersunat sementara saya bersunat gitu kan jadi bingung jawabnya itu jawab apa gitu kan kalau anda bersunat bang coba tengok ya bang ya kalau anda bersunat sia-sialah Yesus disalibkan itu si polus lagi kalau kalian bersunat maka sia-sialah bagimu Yesus disalibkan sia-sia inilah bagaimana pengajaran polus Yesus saja disunat sementara si polus berkata kalau kamu menyunatkan dirimu maka sia-sialah Yesus disalibkan nggak ada gunanya Yesus bagi kalian jadi kalau bisa tolong disambunglah kembali kalau kau masih mengimani kulit pak hulu sambung ya pakai kulit apa ya nggak boleh dipaksa seingat 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 sesuatu kemarin ya nggak aku jadi masalahnya dia sudah sunat padahal apa kata polus saya kasih tunjukkan ya jadi kebayang apa polus iya disambung atau polus ya kalau kau menyunatkan diri sia-sial Yesus disalibkan masalahnya jadi kalau bisa ya sambung kulit ayam sama kulit ayam boleh kalau pakai kulit ayam tuh masyarakat ini pengikut Yesus berarti bunda berarti tinggal lojina ya tapi iya tapi dia ya itu rasulnya kan polus polus bertentangan nih dia sunat sementara rasulnya aku aku kesulitan ngomong sama bunda ini karena bunda ini sudah eh pakemnya itu dianggap pakem pasti gitu ya oknum-oknum yang dihadapi itu oh ini Kristen nih ini oten nih pasti kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini gitu jadi sulit ngomongnya oten itu versinya macem-macem ya kita tahu oten versinya macem-macem ada kan dia bersunat karena kesehatan ingat ya ada oten dia bersunat karena katanya kesehatan kayak gitu ya iya misalnya ngomong apa ya misalnya oke misalnya misalnya nih anda bersunat karena kesehatan ya tetap serba salah karena anda tidak berguna lagi bagi Kristus itu kata rasulmu loh kecuali kau sudah duraka sama rasulmu ya enggak masalah sih kalau kau sudah membangkang ya dari aturan-aturan si Paulus dilema juga ya teman-teman Kristen kasih Paulus Paulus itu terdaftar rasul-rasul nomor nomor berapa enggak pernah enggak enggak masuk aku lihat dia terdaftar enggak pernah kulihat iya di mana dia enggak pernah kulihat dia makanya begitu mbak Paulus bingung aku Yeah iya ndak enggak enggak enggakっぱ ini kok Paulus tuh rasul rusi yang itu rasul tapi pasul tetapi Paulus yang mengatakan yang salib disalib dulu Yesus nya baru dia menjadi Tuhan itu yang kita bicarakan bukan Paulus yang ini bukan yang sekarang yang ngajarin apa itu pengangkatan Yesus sebagai Tuhan itu ya terserah dia terserah dia sama pengikutnya jadi Yesus menurut abang gimana karena belajarnya hanya aku ini otodidak gitu ya belajarnya memahami kayak gitu ya pemahamanku kalau ada Islam nabinya siapa nabi Muhammad gitu ya kalau Kristen nabinya siapa nabi Isa gitu pemahamanku ya gitu aja oh berarti Yesus dalam artian yang abang iman itu Yesus bukan Tuhan begitu ya kalau yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri dicatat disitu itu kan bukan Tuhan dia cuma utusan enggak yang saya tanya yang bukan yang diajarkan dia bukan ini dia unitarian ya unitarian bang ya dia unitarian kayaknya atau seksi Yehova ya seksi Yehova bukan lah berarti unitarian bang ya perbedaan kita dengan unitarian dan seksi Yehova itu pada karya penyelamatan dia tetap mengimani Yesus itu mati untuk penubusan karya keselamatan walaupun dia tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan tetapi dia tetap imani Yesus itu sebagai tumbal keselamatan kita sampai ini dulu bunda bang Glenn selamat malam ya selamat malam selamat malam bapak non muslim atau muslim pak maaf ya pak ya saya Kristen baik maaf ya pak ya saya skip dulu sebentar bang Rasit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang Ibes abang naik lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masya Allah kecil suaranya bang Ibes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini baru nih suaranya masya Allah masya Allah iya lanjut silahkan lanjut lanjut bang Glenn sama bunda rahmat ada yang mau ditanggapi dengan penyampaian bunda rahmat tadi ini bang Glenn assalamualaikum iya pak oh iya iya tadi ya iya saya mau bertanya ini pun oh silahkan saya kasih siapa yang mau bertanya nih Glenn sebentar pak satu lagi pak sebentar bang Glenn siapa pak mas Oten ini saya kasih data ya di kisah para rasul dan atau gak usah ya karena dia tidak iman Yesus sebagai Tuhan saya gak usah kasih itu ya oke lanjut dia tetap iman Yesus hanya sebagai utusan mantap lah berarti dia unitarian bang Glenn silahkan si Oten ini sudah bagus dia sudah menggunakan iya sudah sudah bagus saya mau bertanya bun boleh bang insya Allah silahkan kalau bisa dijawab tentang yang nabi mo tentang nabi Muhammad kan kenapa bang itu rasul Allah atau nabi Allah eh mana kenapa orang Islam eh apa dia maksudnya orang Islam itu beda apa maksudnya dia terlalu apa membawa-bawa namanya untuk masuk kerjaan soalnya mungkin enggak begitu coba rasul rasul al-sul nabi nabi sudah pasti rasul nabi sudah pasti rasul nabi Muhammad saya akan bertanya nabi Muhammad saya mau bertanya tentang nabi Muhammad boleh gak ya kenapa nabi nabi kami tanya apa perbuatan baik nabi Muhammad sehingga orang Islam menjunjung tinggi nabi Muhammad nabi Muhammad perbuatannya di dalam Al-Quran itu nabi Muhammad itu tauladan suri tauladan banyak perbuatan baiknya kalau kamu tahu seluk beluk rasulullah ya baca sirana bawiah disitu perjalanan hidupnya tapi di dalam Al-Quran sudah dikonfirmasi bahwa beliau itu suri tauladan yang patut kita contoh kita ikuti begitu ya tapi saya baca di hadis ini ada perbuatan perbuatan nabi Muhammad Muhammad yang apa disitu rupanya membunuh ya gimana itu membunuh bang lagi konteksnya dalam peperangan boleh membunuh kalau kita diperangin ya bentar lagi bentar lagi saya kasih dulu data ya saya suka pakai data kita kasih data dulu jawabannya bentar bang coba buka Al-Azab 21 kita buka Al-Azab 21 ya kita jangan asal ngomong ya Al-Azab 21 kita kasih data kalau kita Islam itu bang komplit datanya Al-Azab iya nah Al-Azab ya saya sampaikan dulu Al-Azab Bismillahirrahmanirrahim Al-Azab dan kedatangan dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah jadi terdapat pada Rasulullah itu suri toladan itu ya data datanya komplit silahkan apa lagi bang boleh dibacakan itu boleh dibacakan tentang ayat Al-Anfal Al-Anfal 11 Al-Anfal 11 ini untuk langkah-langkah awal karena kedepan begini sedikit bocoran Al-Anfal ketika Allah membuat kamu mengantuk sebagai penentram darinya dan menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan hujan itu menghilangkan gangguan-gangguan setan darimu dan menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu apa pertanyaannya maksudnya sorry 12 12 12 salah 12 ketika Tuhan Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat sesungguhnya aku bersama kamu maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah meriman kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kapir maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka terus kenapa begitu ya dikatakan Nabi Muhammad harus memukul orang-orang kafir itu kan berbuatan yang apa sih menurut saya ketika Tuhan Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat yang Allah menguatkan pasukan kaum muslimin dengan mereka dalam perang badar sesungguhnya aku bersama kalian aku bantu dan aku tolong kalian maka kuatkanlah tekat orang-orang yang beriman kemudian aku akan kemudian aku akan tanamkan pada hati orang-orang kapir rasa ketakutan yang dahsyat kehinaan dan kerendahan maka panggillah wahai kaum mu'minim kepala-kepala orang kapir dan potong potonglah ujung jari dan persendian mereka apa lagi iya itu yang saya mau tanyakan kenapa Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu bukan Rasulullah yang mengajarkan Al-Quran itu kan itu kan perkataannya Nabi Muhammad bilang dia kan menjadi teladan sebentar sebelum dilanjut oleh umat penjelasannya abang ini mau bertanya dan mengetahui atau hanya bertahan dengan kesalahan Rasulullah saya bisa menyimak bagaimana Anda nanti menanggapi kalau Anda menanggapi dengan apa yang saya pikirkan yang Anda pikirkan dalam pikiran Anda saya bisa membalikkan semuanya kepada Anda saya kan saya mau bertanya karena saya kan melihat Nabi Muhammad itu disanjung tinggi oleh oke orang iya makanya boleh jadi saya akan mencari perbuatan baik dia perbuatan baik baiklah satu ternyata di situ di ayat ayat situ ternyata ada yang ayat ini menunjukkan dia itu siang iya iya paham saya sudah paham warna warna diskusinya merujuk kemana saya sudah paham intinya adalah mencari kesalahan Rasulullah salam ya melalui Al-Quran itu kan kata firman ya sebentar silahkan silahkan umat dijelaskan silahkan umat dijelaskan nanti tanggapannya dibiarkan nanti menanggapi kalau memang kalau memang rujukannya dengan cara Kristen banget ya nanti saya yang memberikan ayat yang lebih agak luar biasa silahkan lanjut umat baik baik bang mohon maaf ya bang abang tadi bertanya ayat surah Al-Anfal ayat 12 ya tadi kita harus melihat dari tafsir dari Al-Quran ini dan kita harus meneliti menelaah kenapa surat ini diturunkan oleh Allah diwahyukan kepada dari malaikat Jibril kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam itu yang pertama konteks yang pertama kita harus ketahui sejarah dari ayat ini diturunkan dan kapan ayat ini diturunkan satu buat Bang Glenn ayat ini diturunkan ketika waktu perang badar waktu masa peperangan perang badar jadi itu wajar kenapa Allah menurunkan ayat ini ketika perang badar dan itu yang dihadapi waktu itu para kaum kurais jadi sudah jelas ini bukan konteksnya bukan buat abang kalau abang merasa ayat ini ditujukan untuk abang sekarang abang tidak akan pernah berumur lebih daripada 20 tahun hidup di Indonesia bisa bernapas lega hidup di Indonesia karena mayoritasnya orang muslim kalau abang menganggap ini ayat ditujukan kepada abang atau kawan saudara-saudara kristian yang lain yang di luar dari umat islam abang tidak akan bernapas sampai detik ini karena abang masih tentram sampai detik ini karena islam rahmatan lil'alamin bukan pada masa peperangan ya sudah jelas ya bang kalian ya jadi jangan mencari-cari kesalahan kalau abang tidak mengetahui konteks pertanyaan abang abang harus mencari tahu dulu pertanyaan aku ini seperti apa sih baru abang keluarkan narasikan begitu ya lanjut lanjut bang saya kan lanjut bang silahkan saya cuma saya kan cuma apa berasal dalil yang bicara situ orang-orang kafir kan itu menuju kepada orang-orang kristen bukan kristen aja orang-orang kafir itu jangan terlalu baper karena gini kafir itu adalah kafara cover orang menutup diri jadi bukan hanya seorang kristen maka dari itu ketika kristen mengartikan suatu contoh kayak raka raka itu adalah sebuah ejekan bagi orang-orang yang tidak berpendidikan di zamannya tapi malah diambil artinya yaitu kafir sedangkan bahasa kafir itu adalah bahasa al-quran bahasa arab nah disitulah blundernya makanya banyaknya orang-orang kafir lembut atau lebih baik dikatakan kafir daripada dikatakan domba tersesat atau orang-orang apalah intinya seperti itu justru Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan yang namanya kalimat yaitu kafara orang menutup diri tapi dimana orang kristen mengambil kalimat kafir ini lalu mengartikan yang namanya raka sedangkan raka itu di dalam kekristenan itu adalah ejekan orang-orang yang tidak berpendidikan bahkan lebih parah daripada orang yang tidak berpendidikan nah kalau Anda mau merujuk ke situ tadi ketika Umar sudah menjelaskan apa yang Anda pahami tentang penjelasan itu apakah Anda masih bertahan dengan narasi Anda silahkan saya cuma menceritahu tentang ayat itu oke sudah menemukan maksudnya masih bertahan masih bertahan bahwasannya Anda merasa Rasulullah Rasulullah mengajarkan sesuatu yang tidak benar saya membaca sesuai dalil ya sesuai dalil nah maka dari itu di dalam Islam dalil yang dimaksud dalil itu adalah bahasa Arabnya yaitu Al-Qurannya bukan penerjamahannya jadi jangan samakan mencari kebenaran di dalam Al-Quran memakai terjemahan lalu memelintirnya dengan akal pikiran yang Anda terbatas karena apa yang dinamakan Al-Quran itu ada namanya penafsiran penafsirannya dari mana asbab bunuh zulnya dari mana siapa yang menafsirkan disitu dapat dijelaskan makanya seluruh umat Islam diajarkan yang namanya ilmu nahu dan nasarau bagaimana mengajak bagaimana belajar tentang setiap ayat-ayat di dalam Al-Quran itu bisa dipahami karena apa di Al-Quran itu yang namanya Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat dimana kalimat itu sangat pendek tapi mempunyai makna yang luas paham gitu itu namanya ijaz bisa satu lagi ya Pak enggak sebentar nah kalau Anda boleh-boleh satu lagi boleh sepuluh pun boleh jadi kita memahami dulu yang namanya diskusi itu kita harus memahami konteks-konteks dan konteks apa yang kita bisa pertahankan ketika Anda kan merujuk kepada keburukan Rasulullah dan kenapa sih orang-orang Islam sangat mengagungkan atau membanggakan Rasulullah sedangkan Rasulullah mengajarkan hal-hal seperti ini nah ketika saya bertanya seperti ini contoh ya ketika Yesus mempitnah nabi-nabi terdahulu ada di Yohanes 10 8 silahkan dicatat Yesus juga orang gila ada dikatakan di Markus di Markus 3 nomor 20 sampai 21 begitu juga di Markus 5 sampai 40 Yesus suka berbohong ada juga di Yohanes 14 9 ada juga di Yohanes 5 37 ada juga di Yohanes 10 38 kenapa di mana Yesus orang gila boleh saya iya catat catat aja catat catat Markus di Markus 3 nomor 20 sampai 21 oh Anda baru mau baca ya kirain Anda udah paham Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah berkat ayat berapa Alhamdulillah berkat kak di 20 nomor 20 sampai 21 kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun berkem makan pun mereka tidak dapat waktu keluarganya mendengar hal itu mereka datang datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi kata mereka kata mereka siapa kata mereka itu keluarganya oke lanjut ya pak ya kata mereka tapi bukan secara apa dia tidak waras tidak apa-apa silahkan silahkan Anda mencari dulu itu mengkaji dulu itu seperti apa pengkajian bahasa Indonesia ini yang sudah menjelaskan bahwasannya yang datang itu adalah keluarganya lalu kata mereka dalam kurung keluarga Yesus Yesus sudah tidak waras lagi kan begitu kan nah mau juga lihat Yesus minum miras yaitu ada di Yohanes 19 30 sesudah Yesus minum anggur itu berkatalah ia sudah selesai terus Yesus mohon maaf mohon maaf Yesus maling pada waktu itu pada hari sabat Yesus berjalan di ladan gandum karena lapar Yesus dan murid-muridnya memetik dalam kurung mencuri bulir gandum dan memakannya hingga hingga keluar suara kentut ya kan nah ditulis tidak dia pencuri oh ada dalam kurungnya disini penafsirannya oke saya tidak usah baca kalau disini saya baca pak tapi kalau bapak tidak mau membaca tidak apa-apa pada waktu itu pada hari sabat Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar Yesus dan murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya hingga keluar suara kentut pada waktu itu dimana itu pak nah dimana itu pak pada waktu itu punya siapa itu yang dipetik maksudnya di ayat apa berapa supaya saya bacakan untuk bapak matius ini penafsirannya saya baca ya coba baca di matius 12 21 matius 12 ayat 1 pada waktu pada waktu itu pada hari sabat Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya melihat itu berkatalah orang-orang farisi kepadanya lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak perboleh tidak perbolehkan pada hari sabat tapi jawab Yesus kepada mereka tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika dia dan mereka mengikutinya lapar bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baiklah orang boleh keolehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh iman-imam dimana yang tentunya Pak halo ya yang tentunya dimana ya Pak saya membaca penafsirannya Pak makanya kan tadi saya bilang oh tidak bisa oh tidak bisa begitu tidak ada penafsirannya sudah tidak apa-apa sekarang pertanyaannya kalau Bapak mau menyelamatkan Yesus itu gandum siapa yang dipetik Pak Yesus punya gandum iya tapi kalau kita mau bicara itu kan mungkin terlalu panjang ya iya betul data Pak bagaimana pengajaran Yesus pengajaran Yesus Pak itu sangat tidak berperi sebentar Pak sebentar Pak jangan bertanya jangan dulu sedikit Pak satu-satu aja nih kita saya balik juga bertanya sedikit apa ya menyampaikan ajaran-ajaran Yesus Pak ya yang sangat tidak apa ya aku bilang coba kita baca nih Pak ya host betul 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 besarnya dulu host coba Bapak ini apa tanggapannya nih siapa tahu Bapak bisa memberikan kami pencerahan oke jadi apa ini geser dulu sedikit Bang host Kristen tidak ikut Yesus bisa digeser atau saya turunkan ya oke saya turunkan boleh seorang lainnya itu salah seorang muridnya ya salah seorang murid Yesus ya berkata kepadanya Tuhan padanya Tuhan ya izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku tetapi Yesus berkata kepadanya ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka lah ini kan dia ingin menguburkan ayahnya suri toladan apa yang bisa kamu dapat dari Yesus ini dia mengajar mengajari muridnya ini durhaka kepada orang tuanya padahal ini deti-deti terakhir loh kalau udah dikuburkan nih ayahnya enggak ini lagi Tuhan atau Tuhan ya izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan menguburkan ayahku tetapi Yesus berkata kepadanya ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati pengajaran apa yang kau dapat ini suri toladan apa kau tadi cari-cari apa yang bisa dijadikan suri toladan pada diri Rasulullah itu ada konfirmasi di Al-Quran aku sudah kutip ayatnya tadi dan contoh-contohnya ya di kisah di Sirah Nabawi banyak sekarang saya ingin jawabannya apa ketika Yesus melarang seorang anak menguburkan ayahnya ya itu memang dia Yesus berkata begitu ya iya ini harusnya harusnya bang sebelum begini sebelum kau mempertanyakan mencari banyak tahu suri toladan pada diri Rasulullah pelajari dulu Biblemu secara lengkap secara komplit apa ini Yesus ini gimana Yesus belum lagi ketika dia katai orang anjrit belum lagi kalau masalah keledai segala macam belum lagi dia tolak mamaknya ini ini apa yang bisa kau teladani dari dia nih janganlah kau menguburkan ayahmu ikutlah aku menunggu dagangan orang itu loh unda yang jualan juga ditendangkan ini dia ajak ini orang durhaka kepada ayahnya ini masa hari-hari Yesus lakukan itu iya nendang orang yang lagi jualan juga gak boleh orang berjualan kan cuman gak apa mas jadi saran saran saya ya teman-teman Kristen sebelum kau masuk bertanya mempertanyakan soal bagaimana Rasulullah pelajari dulu ini bibelmu belum baik apa kata Yesus bagi seteruku yang tidak setuju aku menjadi rajanya bawalah kehadapanku bunuhlah itu di Lukas Lukas 1127 bagi seteruku yang tidak setuju di rajanya bawalah kehadapanku bunuhlah apa itu yang kau bisa telah dani dari itu bang kau bisa bunuh semua orang kalau tidak setuju dengan imanmu jadi tolong ya sebelum kau kesana kemari ya pelajari bibelmu dulu biar kau pinter mau kemana siap-siap makasih hati-hati walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh apa sih itu gambarnya gak usah dipajang itu gambarnya mbak tiara saya mau bertanya saya mau bertanya lagi tentang nabi bisa gak silahkan bang silahkan bang tapi itu nasihatku bang ya sebelum kau banyak bertanya tentang rasulullah ya nabi kami ya pelajari dulu bibelmu itu loh kenapa tuh Tuhanmu begitu kenapa Tuhanmu mengajari orang kurang ajar sama orang tuanya orang baik-baik minta izin mau menguburkan bapaknya eh malah dia bilang gak usah kau kuburkan bapakmu itu biarlah orang mati cara orang mati menguburkan orang mati gimana tuh otakmu itu aduh ya Allah bikin esmosi saja ngapain jadi begini ya saudara-saudara ya sebelum kalau kami kamu bertanya kamu bertanya kami lengkap penjelasannya ya nah saya saya sekarang bertanya tadi itu kamu gak bisa jawab terus kamu masih mau bertanya dimana kemaluanmu ayo kemaluan ya Allah dimana bukan kemaluan ya dimana ini oh rasa rasa malumu gitu loh astagfirullah mohon maaf ya bang gak apa-apa ya bu itu sendiri tidak bisa jelaskan tadi kan disini kan kita hanya bertanya saling saling menanyakan oh dimana malu sorry iya kan mohon maaf saya kan hanya mau ceritau tentang nabi muhammad juga ya kalau mudah bang beli sirana bawih sirana bawih itu aduh disitu komplik saya kasih tau sedikit ya bagaimana kehidupan rasulullah ya kalau kau baca itu kau kristen entahlah ya tapi kalau kami muslim ini islam kalau kami baca itu sedih ketika siti khadijah ya ingin hendak meninggal ya udah udah mau meninggal ya itu yang melekat yang baju mereka itu baju beliau itu hanya melekat di badan loh padahal awalnya itu dia saudagar kaya kaya raya tapi harta bendanya itu dihabis untuk apa ya dipakai untuk berdakwa hanya yang melekat di badan kehidupan beliau itu masya Allah kau sedih gak tau kalau poten ya jadi kami sensitif ya kalau kau apa ya menghina-hina rasulullah bagaimana perjuangan saya tidak mau hina oke baik terima kasih sesuai dalil apalah silahkan lah kau bertanya jangan menghujat saya gak mau hujat kan saya bicara sesuai dalil tapi kalau kau aku tanya jawab ya jangan cuma mengangang iya pintar mau bertanya gak mau kau jawab kalau aku bertanya silahkan itu kan hanya perkataan bisa bacakan jangan nyuruh-nyuruh kenapa kau suka nyuruh-nyuruh oh siapa nyuruh-nyuruh kami disini masih bingung cara membaca alkohol kalau kau bawa data kau baca sendiri kan ada terjemahannya itu bisa kau baca dikit-dikit kau nyuruh-nyuruh kenapa pekerjaan otel suka nyuruh-nyuruh paham jadi kalau kami itu diskusi bang kami yang bawa data kami yang bila kami mempertanyakan sesuatu tentu kami membawa literasinya kami bawa apa yang ingin kami tanyakan kalau kamu modelmu modelmu cuma cuma apa ya yaudahlah dari tamu lah saya gak mau buka apa yang kau tanyakan ya sabar sabar tapi kalau dikasih kebiasaan gini dikit-dikit nyuruh-nyuruh emang kau siapa nyuruh-nyuruh kami kalau kita mau diskusi bang ya naik-naik komal itu udah siap kalau kan ibarat orang mau berperang udah siap pedangnya udah siap segala macam ini kita ini perang narasi perang argument perang data kita bukan perang pakai pedang ya pakai tomba segala macam kita perang literasi Assalamualaikum Waalaikumsalam perang data maaf saya mau tein itu kalau mau ini kanal kitab suci Al-Quran gak ngerti juga dia cuma ujung-ujungnya nah gak percaya ujung-ujungnya menghujat tapi dia ini baik kok gak menghujat bang mudah-mudahan ya kalau kalau dia menghujat ku balik dia biasa dia mencret kalau ku baliki dia jangan menghujat lah bang lanjut ya kalau kau naik cuma modal mau nyuruh-nyuruh kita di atas aduh malu-maluin kau itu gak bermodal mau diskusi gak bermodal udahlah turun bang ya oke bun makasih ya bang mohon maaf ya aku gak mau kau perintah-perintah suruh data ya bang iya makasih kasih saya turun ya males aku disuruh-suruh saudara ini dibawa juga iya benar benar aku biasa aku nyuruh ini kadang di Bible-nya aja kita yang suruh baca biar gak pernah mau baca dikasih data pun dia tidak mau tanggapi ya gak usah lah kau diskusi turun aja bermodal harusnya dia sudah siapkan pertanyaannya kan naik tinggal dia baca di ayat ini begini-begini-begini kan bagus tadi itu Ummah yang bacakan naik sini perintah-perintah kok siapa mohon maaf ya saudaraku dibawa mohon maaf aku gak mau diperintah sama Oten kalau saudara muslimku kasih suruh saya ya oke lah kalau Oten males tapi ini walaikumsalam tapi kita gimana bunda tanggapan bunda melihat apa ada mohon maaf bunda makin punah Alhamdulillah ya bang ya betul sebenarnya mereka ini ya nyalinya ciut untuk naik komal lagi ciut ciut kenapa gak ada lagi apa ya literasi yang bisa mereka bawa untuk membanta argumen-argumen debater muslim ya gak bisa lagi mereka kecuali kayak tadi naik esmusi marah-marah naik cuma bisa ngomong gak bawa data gak bisa lagi dikasih balik data dia gak bisa jawab mati kutulah aku tengok ya mohon maaf ya saudara-saudara tadi jam tiga siang kah dari Kalimantan Mualab pada Alhamdulillah di rumahnya Singa Allah Alhamdulillah Alhamdulillah aku bukan menegur mbak Tiara tadi biasanya kalau kita pajang gambar itu biasa kita keben gambar-gambar begitu Bunda masalah firman ini aja kadang ngoten gak ngerti-ngerti ya iya iya sih padahal menurut padahal menurut KBBI artinya kata firman adalah kata perintah Tuhan atau ujapan Tuhan arti lainnya dari firman adalah sabda contoh kalimat yang kata firman yakni segala firman Tuhan kehendak dipatuhi firman dilahi terkatuk dalam kitab suci ada loh kisah aku tengok di Youtube ya seorang mahasiswa mahasiswi terus dia ini masih mudah beli ya ramah maja dia tertarik Islam itu ketika dia buka-buka Bibl dia lihat babi haram di imamat kan imamat 11 babi haram dia tertarik buka mulai dia tertarik kok kenapa ya ini di Bibl ini di kitabnya katanya babi diharamkan tapi kenapa nih saya sekeluarga ini hampir tiap hari lah makan itu kan padahal ini haram dia mulai cari tahu membaca-membaca ikut kajian-kajian ya akhirnya dia apa namanya ya bersahadat sembunyi-sembunyi ke masjid akhirnya karena dia mulai tertarik cinta dengan Islam apa ya tertendala kalau dia mau beribadah kan atau makan-makanan makan akhirnya dia merantau ke Jakarta dia orang Medan merantau ke Jakarta dia di sana kerja lambat laun akhirnya ketahuan kan sama orang tuanya marah lah orang tuanya di kampung akhirnya adiknya pun menyusul karena adiknya juga mau sekolah ikut kakaknya kakaknya udah kerja segala macam lah dia kerja di Jakarta anak ini ya yang cewek ini sambil kuliah dia kerja akhirnya adiknya pun ikut bersahadat ya dia sahadatkan sekarang dia kerja di kedutaan Turki kalau gak salah Turki apa Mesir dia berprestasi sekalipun orang tuanya belum ini ya belum masuk Islam belum ini hanya dia dua orang artinya kalau mereka mau berpikir secara baik dan benar ya yang mereka lakukan itu bertentangan semua dengan apa yang diajarkan oleh Yesus makanya judul ini bagus lah Kristen tidak ikut Yesus betul makanya bunda susah mereka memang itu karena sudah kental banget doktrin dan dogmanya itu bunda kental memang mereka sejak kecil ya kalau melangkah itu berat memang sejak kecil mereka itu sudah di doktrin intinya sadar aja kalau dia sadar dan memang mau mencari kebenaran itu dia bisa ngelawan kok tapi kemarin malam ya kalian tidak dengar mungkin di tempatnya siapa komalnya siapa ya wana abi ya disitu ada maria atau di komal mana ya maria yang orang papua ya mamanya papua pokoknya daerah timur lah papua atau pokoknya daerah situ ya terus bapaknya orang medan ya dia merantau ke jakarta jakarta bukan di bandung apa dimana pokoknya daerah jawa lah sekarang ya posisinya ini suami istrinya bapaknya ini pisah tadinya bapaknya masuk islam ikut mamanya kan jadi akhirnya mereka pisah entahlah ceritanya gimana pisah si mariam ini mariam namanya ya mariam mariam ini tidak ikut ke bapaknya dia tertarik dengan apa ya islam yang agama ibunya ibunya juga tidak maksa katanya ya dia hanya mencontohkan bagaimana islam akhirnya anaknya ini tertarik tertarik masih islam nah dia sekarang di jakarta atau bandung ya kenapa sekarang dia sudah memualafkan lebih 20 orang teman-temannya bayangkan lebih 20 orang itu ceritanya masya Allah lebih 20 orang dia mu'alafkan dan malam itu ada ini ya itu teman-teman sekitar dia ya entah teman kerja teman kampus ada pun sekeluarga katanya mu'alaf gara-gara heran aja kenapa Tuhan mati cara-cara pendekatannya berdialog itu dengan santun ya kalau dia cerita walaupun dia dihujat ya enggak kayak kita kadang emosi kan ini si Maria ini koknya mantap lah dia itu masih muda loh semua yang yang bersahadat lewat dia Masya Allah bener bunda justru yang yang udah agak berumur nih agak susah dia udah mendarah daging tadi dogma doktrin tadi betul seharusnya kalau dia mikir aja ya gue bayar sekian perpuluhan hanya untuk mendengar seorang pendeta membacakan satu ayat doang enggak satu ini mending aku beli kuota lihat di youtube atau download alkitab sabda atau beli buku bible daripada bayar perpuluhan hanya dengar satu ayat itu kan di gereja hanya satu ayat dua ayat bunda di gereja dibacakan terus narasi lah panjang lebar bla 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 kadang gak nyambung sama ayatnya korok men logika saja ini aku bayar cuma untuk dengar dia ngomong satu ayat dua ayat mending aku bayar meski masih kelas hati tapi sehari 10 juta gak kemana gak dikumpul itu semua mending aku buka youtube atau bayar ini logikanya mohon maaf mohon maaf nih boleh bertanya dikit boleh bertanya ya bang dikit ya waktu dulu masih di sebelah masih di sebelah itu waktu dulu apa yang sering dikutip bapak-bapak pendeta itu ayat-ayat yang mana ayat-ayat yang diatur tentang keagungan bunda betul-betul menghipnotis ya yang indah-indah sugestinya tuh aduh memang bagus kayak dengar mario teguh ngomong dan dengan bandelnya aku memang ini apa ngaco ini gitu memang dulu apa ya durhaka kalau kita lihat ya perpuluhan perpuluhan itu kan wajib di kekristenan misalnya 5 juta gajinya ya harus setor 500 ribu tiap bulan itu wajib gitu ya bang ya perpuluhan iya memang embal-embalnya seikhlas hati cuman ada tarif tuh berapa paling sikit gitu kalau janganlah janganlah segini ngasih ini macam gak menghargai gini-gini itu kan aduh makanya kalau sekarang tuh lihat keluarga tuh mau ngajak balik tuh kayak bodohnya lah galen gitu sampai air mata darah pun gak mau kebalik coba-coba gini ya gini ya kalau kita berpikir ya Yesus itu diimani sebagai diam dulu na'in Yesus itu diimani sebagai korban keselamatan ya bagi mereka korban penyelamat bagi mereka tapi kalau kita baca bibel berapa banyak itu ayat-ayat pertobatan bertobat lah bertobat lah itu kan jadi yang mereka imani itu bertentangan dengan data yang ada di dalam bibelnya sendiri jadi gimana mereka mau diskusi diskusi baik-baik karena yang tadi kan dia bertanya bagaimana apa kenapa kalian sampai sebutunya memuja Rasulullah apa suruh tauladannya kita balikin bagaimana pengajaran Yesus tidak tidak memuja tapi mencintai mencintai beda kita tidak melebih-lebihkan ada gak orang yang terlalu sampai dia tuh lupa bahwa Rasulullah itu sebagai seorang Nabi eh seorang manusia ada siapa Umar orang sepul Umar ketika Rasulullah wafat apa yang dikatakan Umar gitu balik siapa yang mengatakan Muhammad meninggal akan kupancung kepala karena dia gak menyangka ini kok bisa meninggal satu cintanya kan terus datang tuh si siapa oh iya Saidina ya Saidina Abu Bakar Muhammad bukan Tuhan dia hanya seorang Rasul Rasul-Rosul sebelum Muhammad ini meninggal kata si siapa Saidina Abu Bakar ini terus apa kata itu kalau dia meninggal apakah kau akan kembali kepada keyakinanmu yang lama bisa disadarkan sama si Abu Bakar bahwa benar dia hanya seorang manusia biasa akan meninggal dan saat mendengar perkataan si Abu Bakar itu langsung jatuh pedang dari Umar bayangkan Umar itu orang yang tegas gak main-main Umar tapi ketika disadarkan itu jatuh pedang dari tangannya di sebuah hadis pun Rasulullah bersabdakan janganlah kalian berlebihan terhadap diriku seperti mereka berlebihan terhadap Isa Putra Maryam ya sebutlah aku ini hanya hamba Allah Abdillah itu jadi Rasulullah memang memperingatkan kita jangan berlebihan terhadap dirinya seperti mereka berlebihan terhadap Isa Putra Maryam terlalu mensakralkan kan akhirnya menuhankan menganggap sejajar dengan Tuhan itulah mereka orang-orang Nasrani Halo Mbak Queen malam nggak apa-apa naik aja seolah pada di sebelah semua apa kabar baik Mbak Queen gimana nih tanggapannya selama ini melihat kita berjuang dengan cara berdebat dengan para mafia yang kadang ada yang batu ada yang mau dengar ada yang santun ada yang penghujat juga gitu gimana tanggapan Mbak Queen sebagai wanita Ipik kalau pas mereka menghujatnya saya suka jengkel tapi saya tinggalkan aja tapi kalau pas lagi yang lucu-lucunya udah ngeyel udah udah jelas-jelas kayak salah gitu tapi masih ngeyel kayak menampakkan kebodohan di depan halayak ramai kadang kalau pas lucu-lucu ketawa saya lagi tidur pun ketawa kadang saya malu diliatin keluarga saya saya lagi tidur kok ketawa padahal ada headset di kuping saya keluarga tau Mbak menonton kayak gini enggak misalkan taruh handphone jauh-jauh taruh headset yang bluetooth terus saya tidur kadang sampai pagi pun saya on ini handphone pernah gak sampai kebawa mimpi gitu mimpi Yesus tiba-tiba pernah gak enggak sih enggak mimpi cuman kayak ketawanya itu setengah sadar karena lagi tidur kan dengar orang lucu ketawa ikut ketawa jadi bibir saya ketawa terus keluarga saya lihatin saya kenapa ketawa lagi tidur kadang lucu-lucu debat ini kalau pas lagi oten yang ngeyel tapi ada juga itu yang bang apa sih bang apa itu yang apologet itu kadang dia tidur bukan yang ada akunnya namanya apologet dia tidur hostnya tidur jadi kayak komanya cuma ada tiga dibawa itu ada yang cacimaki itu yang komanya enggak tanggapin kebetulan saya kebangun jam 5 pagi jadi saya tanggapin lah saya berantem sama mereka karena hostnya tidur akhir hati Waalaikumsalam 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 ada Mbak Ben dan Mbak Tiara ini islam semuanya Alhamdulillah saya islam dari bagi ini ada tentara kursi di bawah tentara kursi di bawah tentara kursi tidak mau dia nggak mau nggak mau sudah kuja mbak oke Bang ya Bang kristian saya menempang promo ya boleh-boleh nanti boleh di DM aja ya harga perpuluhannya ya ini mohon di follow akun saya ini masih 500an mau buka mau buka apa-apa webcam harus 800 kayaknya yang 269 ini mohon di follow akun saya ya akun saya yang besar udah kena bnf nggak bisa dibuka jadi tolong yang disini di follow oh ya akun saya ya biar saya bisa open camp open camp biar buat berdiskusi dengan oten-oten makasih Bang Abang kristian terima kasih Akhidatuk sil belum turun bacakan dulu 1 Korintus 6 ayat 9 janganlah jangan ini Bang Emanuel kemarin gara-gara itu si berhala si sisi kristian salah jadi berhala sekarang suruh jualan saya jadi bersalah ini macam-macam memang kalau sudah ini si bro admin aja sampai aduh Bang aku baru dengar juga itu ayat kata ini takut si bro admin baca ini tuh biar ayat itu tadi juga di tempatnya singa Allah ada si si Amoy si Amoy kristian itu ketakutan baca ayat itu nggak mau dia baca 1 Korintus 6 ayat 9 itu nggak mau baca dia itu ayat-ayat ayat sakti tuh itu itu ayat syair sastra terindah itu sakti tuh sakti banget ya ini mantan-mantan terindah ini dari Hindu atau Buddha Bang aku islam banget oke ada yang tidak mau disampaikan saudara tidak mau disampaikan aku habis debat sama ini lintas agama juga tadi dalam artinya ya namanya umat kristian ya dalam arti tidak bisa menerima kadang mereka bernarasi sendiri dan kemudian mereka setelah kita jelaskan dengan ayat-ayat kemudian itu mereka tetap menyangkal ya tidak ya itulah umat kristiani silahkan dalam arti itu keimanan mereka juga itulah umat yang dirindukan oleh Padang Umar Bilh Khattab Bang silahkan aku juga mau nyimak juga nih sama Bunda Rahma juga lanjut yang lain guys Mbak Queen ada niatan untuk murtap nggak Astagfirullah amit amit bang ini pertanyaannya ngerikan yakin nggak mau eh jangan saya kasih Indomie 3 bungkus saya nggak mau walaupun saya kan orangnya kayak liberal liberal oke 10 bungkus tapi kan gini 10 bungkus indomie indomie goreng 10 bungkus mau nggak 5 bungkus indomie kuah sama tepucuk satu botol gimana kalau memang malu ngomongnya surga itu lebih indah dari apapun yang ada di dunia itu tentra kristen lu naik lah ngapain lu jadi banet typing dibawah eh kalau ada mau kalau saya orang kalau saya bang kalau saya bang aku bilang ayo udah diem kau bisa belikan kau satu kardus kau diem hehehe 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 terakunya sesuatu nggak lu naik ke atas lu pilih diantre itu ada bang Arrasid ada Mbak Ciara Queen saya Buddha Rahma pilih semuanya tuh yang mana mau mau pilih bang sebelum turun saya mau turun nih mau tidur mau tanya dulu sedikit saya mau cerita cerita-cerita cerita-cerita Hai saya pakai apa saya ini 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 kebiasaan debat nih orang ngomong saya kan saya kan bergaul di tiktok ada temen orang-orang apa tuh Papua bukan teman-teman di grup jangan dipotong gitulah malas saya kan suka diskusi suka kayak ngomongin agama lah walaupun saya tuh enggak enggak tahu banyak Hai cuman kayak histori-histori zaman dulu itu saya sedikit-sedikit tahu soalnya dulu sebelum tidur saya sering didongengin sama bapak saya jadi saya pikir itu dongeng ternyata bukan dongeng jadi sering cerita sama teman eh temen itu lama-lama jadi kayak tertarik-tertarik dia mau masuk Islam terus-terus saya akan bingung kan gimana eh di sisi lain saya kan sewa cewek-cewa cewek-cewa anggap penting cewek-cewa ini cerita-caya kan sering nonton apa Ustadz-Ustadz yang ngaji jadi kayak udah itu juga sih udah sering nonton jadi saya bilang ke Ustadz itu Ustadz ada teman saya mau masuk Islam boleh tuntun sadat enggak jadi dituntun sadat sama Ustadz itu nah yang saya pikirin ini masa dia cuman masuk Islam doang enggak ada yang bimbing saya bingung gimana saya juga enggak gini gampang itu banyak itu gampang gitu bahkan Islam ter ya Mbak sebagai awal dulu sebagai langkah awal sebagai langkah awalnya ya boleh ya bernama ya semua disini ya jawab ya gitu ya satu menit satu setengah menit lebih setengah menit ah gimana sih Hai itu Mbak sebagai temannya sebagai langkah awal dulu antara saksinya mbak dada Allah sudah saksinya bahwa dia itu sudah mau muslim bahwa sebagai muslim bimbing dia bimbing dia dengan pengucapan syahadat kemudian baru disampaikan kepada Hai ulama apa ya yang terdekat Oh itu udah saya lakukan juga satu sadat cuman saya kan kayak enggak yakin enggak pede nah jangan-jangan ya udah itu cuma untuk lebih ini ya lebih afdolnya lalu dibawa ke Hai ulama terdekat masjid terdekat jadi terdekat untuk disahadakan Nah kalau dia laki-laki disunat harus disunat bilang sama dia kalau perempuan enggak usah cukup dengan mandi wajib aja mandi besar gitu loh kemudian maksudnya selanjutnya saya tuh kan jauh saya kan di Singapura dia kan di Papua Hai dia lewat ini kan bisa lewat lewat zoom bisa kan bisa itu bisa itu mampulah ngajarin orang-orang orang-orang saya juga ilmunya pas-pasan Hai kalau enggak kasih sama bapak bawa ke sini ke-2 ke-2 kemalik ke tik tok lebih boleh 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 sehat ya kan belum 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 menikahkan belum kan menikah nggak menikah lah bukan saya baguslah nah saran saya ya saran saya kepada saudara-saudara saya seiman kalau boleh nih kalau boleh carilah yang seiman betul jangan pernah mau cari yang tidak seiman cari yang seiman untuk perempuan untuk perempuan ya yang perempuan kalau laki-laki kan dia bisa bimbing kalau misalnya perempuan itu mau syahadat tapi kalau yang sulit itu yang laki-laki yang Kristen itu perempuannya Islam di perempuannya menikah dia masuk Islam jangan terlalu percaya jangan banyak kejadian setelah kalian menikah punya anak mereka mengajak kalian murtad loh di kejadian di keluarga saya enggak Bunda bukan tujuannya itu temen aja di grup iya iya maksudnya yang 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 mau cari pacar ini ya yang mau cari teman hidup kalau boleh kalau bisa cari yang seiman kan banyak bersanding seiman kenapa sih mau cari penyakit saudaraku sangat rawan ya kalau laki-lakinya mbak Queen atau dibawa kesini aja mbak Queen ke formal tiktok ini nanti kita tahu bisa bantu sama pun dan rumah ya masuk aja rumah semuanya mohon maaf ya enggak semuanya begitu tapi kebanyakan malah mengajak mereka mereka mengajak kita murtad makanya aku bilang kalau bisa kalau bisa kalau bisa ya carilah yang seiman saudaraku ini fleischer ini Kristen apa Islam ini waduh kabur lagi Kristen ya Kristen tuh jadi gitu banyak Mbak Queen kalau nggak suruh dia ke sini masuk ke sini ke rumah ini ke ke kemal ini atau ke kemalnya Bunda Rahmah blokir permanen ke kemal yang lain yang Islam nanti kita siap bantu dia siap tuh pemuda akhir zaman aku siap aku siap dia siap jadi imam sekarang dia kayaknya lagi live nggak bisa dipanggil itu Bang pemuda Bang Datuk siap menerima kemudian kemudian kecil semuanya dan temen-temen yang lain saya izin turun ya mohon maaf ya Mbak Queen ya semoga jangan khawatir nanti dimasukannya bawa temannya masuk aja mbak ya ke kemal ini ya atau kemana-mana ya oke nanti dibanggilin ya kaya-kaya Queen kasih Assalamualaikum Queen Waalaikumsalam Hai ah wayboy juga ini orang ini kira-kira yang playboy capet yang ngomong ya suaranya enggak kedengeran pemuda pemuda apa pemuda pemuda kelaman kecil-kecil kecil-kecil Bunda Rahmah Assalamualaikum aku dari tadi mau sapa Bunda kecil sekali suaranya Bang kenapa bisa Hai apa micnya di dalam tenggorokan nya Hai jeng-jeng seti aku cuma aku yang kecil Iya kecil-kecil-kecil yang 273 di follow akun ini ya biar aku bisa opencam tinggal 200 lagi lah bisa-bisa opencam ini kalau semuanya follow aku bisa langsung opencam ini halo halo cek 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 123 testimoni Hai jangan-jangan-jangan pakai mic jangan pakai mic Coba jangan kecil-kecil-kecil Hai aku udah nggak pakai mic ini kecil tapi nggak keluaran atau volume-nya yang mau dibesarin kecil Bon Halo 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 Hai kecil sai kecil sai Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh oleh kuali baru bagus baru bagus kan itu si bayu itu bang bayu itu kan udah ke zaman tuh itu tadi si raja debat itu, aduh gak bisa dia diskusi tadi di rumah sana emang gak bisa dia diskusi dia datangnya framing aja tadi bilang sama si alek, jadi gak paham Syirah ini dari apa Islam atau Kristen? Kristen Kristen ya? Proses apa protestan apa-apa? protestan proses apa proses protestan protes, kenapa kamu protes sama kododitan emang ini siapa yang bilang protes, saya protes sama koditan tadi protes, kamu bilang protestan asya Allah, makasih yang udah kasih ya, apa yang apa yang selalu kira mau mu'alaf mau ditanya apa bertanya ini? bertanya atau ditanya? saya saya kan pernah mu'alaf aduh pernah mu'alaf rap banal lakal hamdu lanjut, sambung cepat rap banal lakal hamdu iya itulah dia sebarkanlah injil dengan cara apapun mau dengan berbicara cepat dilanjutkan rap banal lakal hamdu datuk datuk biar dulu baru suaranya datuk menggelegar kayak petir satu-satu lah saudaraku jadi memang diwajibkan menciarkan injil dengan cara apapun mau itu membunuh menipu memang saya benar kok saya dulu mu'alaf 2009 adik saya juga harap banal lakal hamdu seorang tahun 2020 kemarin mo'alaf coba dilanjutkan harap banal lakal hamdu coba lanjut w3 kemarin enggak sekarang kami meminta eh bang amasyariah banal lakal hamdu saya nggak gitu hafal lagi sih aduh jelasnya berapa dari kalau berbulu domba ini hmm sholat sunnah berapa rakaat ah lama banget buka Google nya janganlah harusnya cepet belajar cara buka typing Google cepet itu berapa rakaat sholat sunnah gitu jadi harus sebelumnya berapa rakaat bang bang witi berapa rakaat bang bang amasyirah kalau mau menipu bang amasyirah kalau witi berapa rakaat itu itu nggak gitu hafal lagi saya enggak waduh waduh jadi kalau bermula itu apa tuh doa apa itu solifardu itu doa apa doa makan doa makan itu doa makan itu doa makan doa makan doa makan itu doa makan itu ayo bang jangan nyamar nyamarlah ayo diskusi dengan baik aja ayo kita iya minimal kalau mau nipu tuh di prepare jadi ada persiapan agak keren gitu nih punya bang Christian buat apa menipu sama kalian itu saja nggak tahu usul kita udah tahu dia nyamar ayo diskusi aja nggak apa kerjaan oten memang gitu kita harus maklumi nah sekarang anda itu mau ditanya atau atau bertanya terserah hostnya terserah hostnya terserah hostnya oke 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 aku yang nanya gimana boleh boleh host berapa boleh silahkan silahkan sekarang aku nanya sama mu di dalam luka 1127 ya disitu ya buka bibelmu buka 1127 ya ya oten langka santai iya iya disitu luka 1127 ya disitu dikatakan ujungnya di ujung kalimatnya juga dikatakan berbahagialah susu yang menyusu engkau eh berbahagia rahimah mengandungkan engkau dan susu yang menyusu engkau pertanyaan saya ketika Yesus netek sama emaknya Bapak ikut netek nggak sudah enggak dong tapi bukan satu lah bahasanya loh ini nanti jadi ini ya ruminya iya 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 sorry 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 aku 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 berbaiki berbahagia rahim yang mengandungkan engkau dan susu yang menyusu engkau pertanyaannya kan dalam Yohanes 10 30 Yesus dan Bapak adalah satu Bapak dalam aku aku dalam Bapak bener iya ketika Yesus menyusui sama maknya Bapak kemana waktu dia menyusui itu bapaknya ada di sorga waktunya satu yang bukan ditukar hakikatnya ibarat kamu manusia punya tubuh jiwa dan roh-roh hebat saya kan seiring nggak pernah berpisah nah manusia itu kan punya perbatasan iya kalau orang saya kan selalu pergi sama saya nggak pernah berpisah sama saya itulah itulah keterbatasan manusia tetapi Allah punya keterbatasan gitu nah ketika Yesus ngisap susu maknya itu si Bapaknya lagi keluar atau masih dalam diri Yesus Bapaknya ada di sorga bukan di Yesus Yesus itu itu adalah firman yang berinkarnasi jadi manusia yaitu Yesus Kristus berarti Yesus bukan Bapak bukan Bapak tetapi satu hakikatnya ala Bapak satu hakikat apa tuh satu hakikat itu apa tuh hakikatnya ala Bapak berarti Yesus itu hakikatnya ala Bapak iya waduh berarti kalau hakikatnya Yesus itu ala Bapak berarti yang neteknya ala Bapak Aduh susah juga sih ngerti ibarat kamu tubuh waduh iya anak-anak Yesus itu ala Bapak bener kesakan nggak nolak eh tapi tunggu-tunggu ini kenapa tiba-tiba 600 ya film anak adalah iya 600 tolong di di polo akun aku naku ya di polo yang aku naku biar aku bisa open camp di polo akun aku ini nah sekarang ketika Yesus itu adalah Allah itu sendiri apakah tidak apakah bener kalau yang netek itu ala sendiri ketika Yesus itu sang firman menjadi manusia berarti bukan ala hakikatnya ala berarti yang 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 netek ini hakikatnya ala bukan kemanusiaan hakikatnya ala ataupun firman ala yang menjadi manusia Maksudnya yang netek ini manusianya atau kealahannya dua-duanya ala yang menjadi manusia berarti Allah yang menjadi manusia ini netek betul ya Oh firman Allah yang menjadi manusia netek nah di dalam Yohanes 1 pada mulanya dan firman firman itu bersama-sama dengan ala firman itu adalah Allah betul betul pasti firman ini adalah betul iya pasti yang netek adalah ala betul hakikatnya ala berarti hakikat ala yang netek betul bahasanya datu ya apa ya hakikat Allah yang menyusui betul ini gimana sih aku salah terus ini Hai hakikat Allah yang menyusui betul firman ala yang menjadi manusia tadi katanya hakikat Allah nah saya akan lari ke firman ya ya firman ini kan sudah diserangkan tadi pelegah firman itu adalah Allah itu sendiri Yohanes 1 nomor 1 nah yang menyusui ini hakikat Allah apa bukan saya bingung ini ini tembak juga ini suaranya ya tadi dibilang karena satu nomor 1 pada mulanya dari firman firman itu bersama-sama dengan ala firman itu adalah ala saya kan nggak nolak itu yang tertulis nah sekarang firman yang ada ala itu netek netek itu eh ini yang nyusui ini ini udah sp3 ya datu ya 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 sp4 nanti nanti sp4 nanti nanti apun yang rungkat hanya karena membaca ayat-ayat di babel jadi rungkat gitu nggak 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 aku ingat jadi ya Yesus yang nyusui ini itu hakikatnya Allah atau apa atau kemanusiaannya ya saya balik podrek nih podrek paramek panadol asam penamat sama dia siapa pohon apa dia bang bang amasira bang amasira bang amasira Bang Amashira Aduh Gue jadi berhala Bang Amashira Aduh Mau bingung, Aduh Pak, iya Jelasin dong ah Kita dikursi santai aja ini Saya beli penandik, panadol, paramek Bodrek Sama penama tempat buah Saya beli ini Jelasin dong Bang Amashira Sama saya nih Saya gak pernah bantah Loh narkasi anda, saya memang iya kan Jangan pernah bantah saya Oh itu bukan firman, bukan Bukan dala, saya kan gak pernah bantah Saya iya-in Gitu loh Aduh Bang Amashira Jalan Bang Rasit Mungkin dia sama Bro Datuk Mungkin dia agak-agak ini Coba sama saya ya Amashira Amashira Sebelum sama Amashas Tolong yang 529 Dihal di follow akun saya Biar saya apa-apa di camp Yang 527 Dihal di follow ya Makasih Wah udah udah 500 aja ya Followermu Dari 300 tadi Udah Udah Belum bisa buka Belum bisa buka Belum bisa Perpuluhan nih Dihal di Dihal di Dihal di Dihal di Dihal di Kristen atau Islam Islam Oh Islam Ada yang Tidak mau disampaikan Saudara Enggak ada Cuman Pengen Dengarkan aja Oh iya Nanti kita Ini kan di diskusi nih Kita sediakan tiga bangku Untuk yang Kristen ya Saudara ya Nanti kita rolling dulu Sama yang kafir-kafir ya Oke Siap mas Siap mas Apakah ada pesan-pesan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Amashira 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 Aduh Kadang-kadang saya Terjadi berhala Saya hitung sampai seratus Kalau Amashira tidak ada suara Saya turunkan ya Satu Dua Tiga Lapan puluh Lapan empat Lapan tujuh Sembilan enam Sembilan lapan Sembilan Seratus Sudah seratus detik Amashira Mohon maaf Ya Edi Halo Edi Selamat malam Edi Ya Selamat malam Ya dari Buddha atau Hindu Mengikut Kristus Mengikut Kristus Proses Protesan atau Katolik Protes 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 Oke Ada yang tidak mau disampaikan Yang dengar tadi itu katanya Yang menusuk itu Itu Kemanusiaannya bang Apa ini Menusuk apa Pencoblosan Saat pembelian Tuhan Saya nanya bang Saya nanya bang Itu ketika Yesus menyusui Yesus itu yang Apa-apa ikut nyusu gak Itu yang saya tanyain Itu kemanusiaannya bang Itu kemanusiaannya bang Nah bukan Tuhan Bukan Berarti dia bukan Tuhan Bukan yang menusuk itu bukan Tuhan Tapi kemanusiaannya Berarti selamat dunia berdia Tuhan atau manusia Bingung Selamat dunia dia manusia apa Tuhan Kalau di dunia keilainya itu itu Tuhan Tapi yang kalau kemanusiaan yang bilang nusuk itu Ya kemanusiaannya Berarti ketika dia nusuk Ketuhanannya minggir dulu Lah bukan begitu bang Bukannya bilang ketuhannya minggir dulu Di antara ketuhanannya dengan kemanusiaan ini Berpisah Pernah berpisah atau enggak? Seharusnya itu tidak berpisah ya Oh tidak berpisah Jadi ketika Yesus nyusu Ketuhanan juga nyusu Nah itu enggak tahu sampai disitu ya Aduh Panadol Panadol paramek Saya boleh Panadol paramek Pembantrin Campur dengan asam penamat Maksudnya Panadol gimana bang? Ini Buat takit kepala saya Abang bilang tadi Yesus itu kemanusiaannya Terus saya tanyain Antara keilahian Yesus dengan kemanusiaan Yesus Tidak pernah berpisah Tidak pernah kata Abang Abang Harusnya ketika Yesus nyusu itu Kebangan ketuhanan Yesus Tidak pernah juga berpisah Nah berarti Yang nyusu ikut juga ketuhanan Ya kalau ketuhanannya itu Bukannya ikut nusut tapi itu kemanusiaannya bang Bang Abang tinggal dimana bang? Bang Edi tinggal dimana? Bang Christian emang biar keberapa? Hah? Biar keberapa? Pelabar keberapa? Pelabar keberapa? Sabar ya saya cek Wah di 200 Eh? Saya sudah Sudah nyumbang 300 followers sama kamu ini Dato Oke tunggu dulu Aku turun dulu Aku naik lagi sebentar Aku turun dulu bentar ya Oh takut ya di report Silahkan teman-teman di report semuanya Bukan Biar bisa open cam Oh iya 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 silahkan Silahkan Ini kenal marah juga Ya Edi Kamu tinggal dimana Edi? Edi 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 1 2 3 Edi Ya halo macan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dari Islam ya Iya bang Ini saya mau bertanya ini sama orang Nasrani di dulu Si Edi nih Yuda Yuda kalau jadi sebagai laki-laki naik lah Kalau laki-laki ya Cuman kalau perempuan Yuda Nggak usah naik di bawah aja Pakai rok Ribet banget kayaknya bang Masalah Ini aja terus masalah Yesus Bang Ini mohon maaf bang Memang harus ribet Memang Mengertinya itu harus dengan roh kudus bang Abang akan paham Karena abang tidak ada roh kudus di dalam diri ya bang Iya saya mau bertanya Ini nggak banyak-banyak pertanyaan saya bang ya Halo Silahkan bang bertanya bang Yesus kan yang menciptakan nangit dan bumi ya Tuhan ya Nggak ada bang ayatnya bang Enggak saya bukan masalah ayat Ini orang Nasrani yang bilang kan Itu Tuhan Ini masalah memang ayatnya nggak ada bang Memang nggak ada ayatnya Yesus itu menciptakan nangit bumi nggak ada ayatnya Tapi mereka loh bang Membilangkan Membilangkan seperti itu Mereka membilangkan seperti itu Yaitu Tuhan mereka kan Nah sebelum Yesus lahir Kan sudah adakan langit dan bumi Apa Yesus yang menciptakan langit dan bumi itu Mereka dipanggil Tuhan Yesusnya Bang mohon maaf bang Yang bikin Yesus jadi Tuhan itu Itu salah Lagi ngantuk Iya Dato Iya saya paham Ini loh yang diperdebatkan orang Nasrani ini Yesus katanya Tuhan mereka ya kan Dato ya Ya Tidak Oke Sebelum Yesus lahir saja Langit dan bumi sudah ada Beserta isinya alamnya Bang Macan Bang Macan Kalau pikiran Kristen Itu kalau Kristen masalah dogmanya Itu akarnya Ditaruh di lemari Itu maksud saya Dato Itu Yang dibawa kesini itu kosong Maksud saya itu Kan sudah ada Beserta isinya ini alam ini semua Iya Kalau sama Oten tanya gitu Ah gimana kena marah juga sama saya nih Kalau sama Oten Kalau 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 diskusi Itu akal jangan dibawa Ditaruh di lemari Gitu saya Aduh Pening lah Kosong dibawa kesini Udah Bang Edi Belum belum bisa Belum bisa 600 Belum bisa saya buka Buka opencam boleh saya coba 200 lagi 200 lagi Baru bisa opencam Baru 600 200 200 lagi baru bisa Baru bisa opencam Yang di atas dong Yang di bawah Di polo-polo dong Bukan-bukan Bang P Tulis 800 Sudah bisa 800 sudah bisa 800 sudah bisa Yang 512 Dia polo ya akun saya ya Ini harus ini gak mau bantu saya ini Bang Edi Halo Bang Edi Halo Bang Edi Aduh Kok ada diberhala semuanya Oten-otennya Bukan ngemis Saya tidak tolong sama teman-teman Sama saudara krisis Sama Islam Kalau lo kalau open gak perlu sama saya Gak usah Bang Dato Tep Aduh tiba juga ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Oji lagi di tempat kerja atau dimana Hah Lagi di rumah tempat-tempat kerja Dulu waktu Waduh Mbak Mbak Jalan Mbak Jalan Mbak Jalan Mbak Jalan Mbak masih belum bisa Bisa Udah tutup-tutup Enggak Teman bilang katanya udah tutup Udah tutup Bukan tutup Tanya Apanya tuh Jalan ke Pakanbaru Enggak Enggak aman 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 Udah selesai Udah selesai Tapi yang di pangkalan belum selesai Iya Tapi tetep tweet mah Panjir Panjir Udah 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 Belum Teman-teman Eh Bang Imanel Bang Bang Os Izin Bang Imanel Eh teman-teman 461 teman-teman Bang Bantu akalogika ya Follow follow Tolong tolong bantu Akun saya lagi syait satunya Belum Belum bisa buka juga di Belum Gak tahu sampe berapa nih Bisa buka 800 8800 Berbisa 800 Udah follow Yang ini Yang 443 Di follow Akunnya Bang Akal Lagi kabir dia bisa bekas Itu tinggal dikit lagi Tuh Dan 600 Belum bisa buka Itu 800 Buka 700 700 Apa Abang dah 880 850 An Baru bisa buka Masya Allah Oke Oke Makasih Bang 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 Bro yang di bawah Makasih ya Makasih teman-teman Ini kita minta Di follow aja Biar kita bisa buka Ayo Akun saya saya Sama Ma Saya Mati suri Selama Sampai setengah 3 Gara Gara baca Baca Bible Nasib Nasib Ditanggung badan Gara-gara baca Bible Dua akun saya Hancur lebur Tinggal dua lagi Ini Bang Ibes kemana Bang Ibes Bang Ibes lagi Bang Ibes Bang Ibes Bang Ibes Tidur 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 Bang Ibes Tantangin Bang Ibes Nyanyi di roomnya Siapa aja Tidur 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 Itu Oh Tidur grup-grup yang berapa orang kita bebas tak berapa orang kita cari sultan dulu yang mau menalangi dimana kita ada nasara jadi nah di Bukit Tinggi atau dimana atau beriul kita gimana caranya masalahnya kan masalahnya kan kita harus dari tempat dulu ya kan ya ada tempat gimana caranya tadi ini ya tadi Budi Asali sekulitin di rumah saya Budi Asali Wow aduh-aduh itu itu Pak Budi pendeta itu kasihan aku dengannya aku kena kasihan ganderon tua soalnya saya bikin pusing runyam runyam Mas itu ya eh oten nggak langkah-langkah sekarang ini gara-gara host ini ini tempatnya di tempatnya Bang Immanuel ini tempatnya oten jadi berhala kemarin dua hari yang lewat hanya sama Bang Immanuel ya Bang Immanuel iya kan Woi teman-teman ayolah teman-teman bantu ya teman-teman Islam bantu saya dan Bang Bayu ini ini komal sejak kemarin itu ada yang lewat ini komalnya tempat oten jadi berhala disini semua Oh Waalaikumsalam 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 hai 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 Taga Uruk kamu ke terbang Saga Uruk Nih hotel kemana ikutnya Oh saya kemana nih host nih apa gimana dia sama gila enggak tahu teman-teman Emanuel kemana lu Oh aku nggak so on camp abang dah gimana ini saya mau discuss atau betul-betul 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 ya nggak bagus kita nggak ada data ya kalau ada data Oten sekejang-kejang kalau nggak bangun gue tenang jawabnya ada Oten mau naik host yang naikkan saya siapa tadi itu manual bagaimana Oh buat tenang juga nih Tiara-Tiara kenapa diam aja malah TV ini bawa amin katanya Astaghfirullahaladzim ini harusnya tidurkah coba-coba dikletikkan dekat kakinya tuh Tiara coba dikletikkan aku aku follow dulu Tiara ah biar ini tiara jangan jarang-jarang ke saya moderator saya eh kemarin di rumah kok Oh iya bentar doang tapi ini secara debet terlalu aku juga ini kalau 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 tapi itu kalau lihat namanya tuh saya penyanyi tuh biar hai 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 mana ini bang Chris Oi cara nmr-adek kenal lagi dekat kakinya itu tendang kakinya itu ketika bangun eh kris kok ini tamunya ditinggalkan kemarin disuruh tinggal sebuah dua sama bangkulu ketek ditinggal berdua habis kami kami hancurin si kikis-kikis saldar ayo teman-teman bantu dikit lagi teman-teman saya agar bisa on-camp bantu ya kemarin aku 300 sudah bisa lep2 302 bisa say nggak bisa say itu para cari jenazah itu tak itu ada ada bawah itu ini gotoh keurauk 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 komaik lorok seretanya di theicleteen yorok keurauk keurauk komaik lorok kakau Rok untuk Lex di suku udah buatin gunanya ini gara-gara Yesusnya Yesus isabsu Sumpahnya bubuk-buk diara lalalalalala siapa ya nggak tahu kaya itu gimana moderator cuman ibis disini biskeng ada naga uruk yang mau naik itu bahas agak uruk minta permintaan naga uruk, udah belum naga uruk minta permintaan naga uruk gue pelang kepelang juga kepala lo kamu naik loh, tadi nantangin naik naga uruk hos naikin naga uruk longos tidak ada, tidak ada dia nggak ada ya, naga uruk melaiklah aduh, ok kenapa jadi perhala semua nanti ini abang dah, akhi abang dah, monitor oh iya, iya, halo ini bang, penonton abang bantu pansos dulu bang supaya bisa open cap ini akun perang ini yang satunya saya boleh di follow-follow ya akun akal logika ini dan akun datuk ini boleh di report ya semua, terima kasih ini mau di dongkatnya pendak nih saya dongkatin api kalau benih mau nggak tapi saya setuju nggak apa gimana betul, rungkat kalian semalam semalam aku masih di Yusuf Api kan aku masuk kan di tanda tantang saya masih Yusuf Api jahannam dulu kan nggak tahu deh bagaimana caraku tiga orang nge-report menggerungkat langsung di blokirnya aku memang anjing lu ya Christian Manuel katanya cabut lu katanya aku tebing ketawa dari bawah macem-macem dia dia kerahan pasukan sama orang-orang subcatul report akunku nggak tumbang-tumbang aku sendiri semalam ke sana tumbang dua orang lu minta permintaan ngapain lu diundang apa lu diundang-undang lu minta permintaan ngapain lu diundang manja kali manja kali kau lu naik aja aku hutang kan naik kau minta diundang-undang segala emang lu siapa pejabat suara saya ada ya ada ya naga naga semangat ya naga selamat malam salam 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 kamu dari protesan atau katolik protestan bang protestan 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 eh iya iya kami kan oten kami bisa bertanya enggak bisa lah salah kak bayi itu kenapa harus dicium bang kak bayi itu bang itu hanya sebagai yaitu itu hanya sunnah gimana sih enggak enggak ada enggak ada kabah yang dicium benar enggak ada kabah yang dicium ini ada ada batunya batu apa itu batu 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 jadi kabah itu yang kamu masukkan adalah hajar aswatnya kan hajar aswat itu yang bentuknya itu yang kecil-kecil sebenarnya bukan batu hitam besar itu tapi ada batu batu kecil di silipkan di batu batu itu mencium itu tidak mendatang mudora tidak ada pahala tidak ada dosa itu hanya sunnah dan itu karena dilakukan Nabi Muhammad karena itu dari surga ya pasalahnya seperti kamu punya motor baru punya apa kamu sayang itu sama benda kamu cium tapi bukan berarti meminta pengampunan atau mendapatkan pahala enggak ada enggak ada karena dan kabah sendiri pun tidak sebagai perantara umat islam jadi hanya sebagai sumber arah kiblat makanya di imamat imamat 28 ayat 1 pasal 1 jangan kamu membuat berhalah bagimu dan patung atau tugu berhalah janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya sebab akulah Tuhan Allahmu jadi yang yang gak boleh itu adalah ketika menempelkan patung seperti patung Yesus atau kayu-kayu salib itu kan dijadikan sebagai perantara menyembahnya ke situ nah itu gak boleh dan itu bisa dikatakan sesat dan itu yang mengatakan Yesus sesat bukan saya di ayat imamat itu jangan mendirikan patung bentuk-bentuk seperti salib di tempat ibadah dan menyembah ke situ gak boleh dicium-cium kakinya itu gak boleh itu gak boleh tuh cium-cium salib Yesus cium-cium salib Yesus yang yang ada yang gak pakai celana itu mah gak boleh itu nah itu kan itu kan gini-gini kan salib salib Yesus itu kan dia telanjang itu kan teranjang kan cuma pakai color kan gak tahu datuk gak pakai color itu biasanya gak pakai color kan bang pakai color gak pakai color iya datuk udah SP3 bahasanya agak-agak di ini tau ya banyak akun yang tumbang karena membacakan ayat Bible sakit ini gak pakai sempak maksudnya gak pakai sempak kan gini-gini bang naka uruk kan di dalam di dalam dalam salib itu kan ada patung mau kembar patung nah disitu kan dan diam gak pakai enggak bang bang dulu-dulu diam dulu-dulu bukan aku tanya aku aku jelasin aku jelasin aku jelasin satu satu dulu ini aku jelasin aku belum siap ngomong iya aku bantuan lagi kan gak boleh sembah itu yang dibikin salib terus salib itu ada patung kecil yang gak pakai sempak terus dicium itu gak boleh masuk begini bang aku kan bertanya bagus iya 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 kan bagus juga masuk batu tadi dicium apa artinya kok enggak sekalian kok enggak sekalian nasfal aja dicium kan berpahala juga begini ya jadi ada syadina umar bakhatab ramah mengatakan jika bukan karena rasulullah mencium aku tidak akan mencium nah itu dikatakan ke hajar aswad itu itu karena yang dilakukan nabi muhammad sallallahu ada sunnah kolia sunnah fikili ada sunnah jubili dan lain-lain jadi sunnah itu banyak macamnya ada yang seperti mengikuti perbuatan nabi ada yang diucapkan nabi apa yang dilakukan nabi ada yang disukai nabi itu sunnah semuanya oh kalau apa kalau apa itu bang bisa bertanya bang kalau kakbah harus dikelilingi itu maknanya kayak mana itu tawaf jadi gini ya itu harus abang pahami disitu tidak menyembah bukan sebagai perantara tapi hanya sebagai arah kiblat bang agar beraturan teratur tidak habis itu saya nanya boleh ya di dalam kisah paros nomor 11 yesus itu kenapa disebut batu bang enggak ada dibilang yesus itu yang ada kisah paros nomor 11 apa enggak pernah aku baca itu ya aduh makanya bibir itu jangan dikepit-keti tidak ada bang dibaca bang segininya bang bang kita manusia ya enggak mungkin semua bacal kitab itu kan ada ada loran loran kita bacain bang kisah paros 144 nomor 11 yesus adalah batu yang dibuang ke dalam got yang dibuang oleh tukang bangunan ini batu bang tuh kenapa itu kan cuman patung ya bang berarti ini kenapa ya sedipat dari batu itu kan merupai wujud manusianya makanya dipatungkan yesus di dalam bibel abang tertulis dalam kisah para rasul empat nomor 10 yesus adalah batu abang cium batu sepatu dapat dari mana bang itu kisah para rasul empat nomor 10 jubah abang buka itu bibel abang masalah ini masalah enggak 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 bak bibel bang aku lihat kisah para rasul empat nomor 10 yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang tukang bangunan ke dalam ngoteh yaitu kamu sendiri namun dia telah berdiri batu tuh iwe sebatu bang oh gitu ya iya ini batu bang lebih sedih lebih berapa kalau kau sendiri pernah enggak kau tengok alam sendiri enggak isi diri batu bang kenapa istri batu iya aku bukan bertanya bang sendiri pernah enggak dulu awang bang jawab satu satu baru abang itu jawab bertanya lagi oh itu kenapa yesus abang dibatu kalau aku bilang iya senang kau bukan masalah senang ini yang tertulis abang yang tertulis segitulah yang tertulis begitu kalau yesus batu padahal aku tadi mau mualap aku masuk mas islam iya usah alam wala 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 ini bang abang iya isus 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 masuk ke gini bang iya ke abang kan udah termasuk di bilang tahu agama enggak saya tahu bang eh agama agama alkitab tahu abang apalagi alkitab iya masuk ke gini bang pernah enggak kau tengok alam sendiri iya iya ini bang bukan masalah alam disini masalah batu gimana ini ditulis batu ini ditulis di bibir abang betul ini kalau semua kita bahas bang ini enggak siap abang pak kalau kesini bawalah bibir abang biar dibaca aku kan tadi bertanya memang bodoh makanya aku tanya batu itu makanya kalau abang kesini berani bertanya berani ditanya biar senang kau biar senang kau iyalah iya iya makanya kalau masuk kesini itu berani bertanya berani ditanya gitu lho bang paham memang enjing kau kenapa abang ini marah ini marah ini aku nanya abang itu tadi aku jawab aku bantu jawab yaitu host host tidak boleh macam-macam boleh banyak bicara nanti dongkat rumnya ludi orang kami bagus-bagus ngomong tadi abang aja apa kayak anak anak istri berlumah jangan bahasa yang kasar nanti abang ini iya aku peng mbak juga baik-baik kenapa anjing anjing enggak boleh itu kan kerjaan abang makan itu enggak boleh itu makanan sendiri sebut enggak dalam kisah para rasul empat nomor sebelas ini ya nomor sebelas ini abang yes itu kenapa jadi baru kenapa enggak teritai teritai dari kucing ini ini kutanya lubang iya bang kau ngakunya kalau bang wau ke monyet apa sih apa monyet apa monyet nanti jadi yang disandai lambang abang ini marah juga dimana yang temui biar enggak kita mana duluan Alquran sama daripada Alkitab oh duluan Alquran duluan Alkitab kenapa tuh oh ianya ngakunya dulu 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 baik bang dari pada Alquran mana duluan mana duluan nenek abang sama abang duluan bapak saya dong iyalah iya panggil 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 pengkong sama salah kong 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 iya oke aku panggil kaget aku panggil kaget pun kawin senang kau abang lucu juga ini nanya nama yang dulu lebih mudah dari Alquran daripada kita dari bibel abang kan sama nanya itu mana yang itu nenek abang pada abang jadi itu duluan artinya bang gini bang yang lempar batu itu maknanya itu apa bang lempar batu jumrah yang memperingati tentang peristiwa Sivi Hajar yang melempar jumrah menempar batu kepada iblis yang menggoda biar untuk menjaga nabi ibrahim menyembeli anaknya apalagi bang nanyain itu aja bang dari cari aku bagus abang abang yang bilang anjing sama monyet aduh nah ini karena langsung nyamber langsung enggak langsung abang nyamber orang bagus nanya aku juga bagus abang ini apol gitu datuk di apa dulu di of mcd silahkan naga ruk 123 aku sayang semua silahkan itu aja bang yang aku tanya kalau naik haji itu bang itu bisa mampu bisa semua bang bagi yang mampu itu wajib bagi yang mampu kalau dia sudah mampu dan dia tidak haji itu berdosa kalau dia mampu ya tapi kalau dia mampu mana tahu kayak orang kami kristiani kan kalau jadi pendeta harus sekolah dulu pijat sekolah karena kan dia harus memimbing umat ya jadi harus ada belajar harus ada ini itu ke Israel apakah Yudha Roma itu Israel lah kau sendirian berkromanya yang diceritakan yang diceritakan apakan protesan eh protesan aduh aduh jangan kayak gitulah narasinya iya keprotestan ayat abang itu pergi ke Blanda atau Cerman bang datuk kau dengar dulu suara kakak ini lembut bukan ke soram ke baru makan kriki kau waduh aku makan gerigil waduh jadi pocong lah laku jadi lumping laku makan ke kriki luk ada coba dulu kakak itu yang bersuara suaramu enggak masuk di otak kak suara luka itu istriku apa orang yang yang orang bertanya mau adikmu mau apa kamu kan aku bertanya kak naik kak ngomong dulu berku dengar dulu suaramu kenapa lembut hancur hatiku dibikin suaramu bisa pula kawah jijik aku lejah sini dia diamlah dulu merayu kau pulih emang tidak ada wanita 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 kesen om bisa kenapa enggak bisa Islam Kristen bisa merayu semua engkau go boleh kenapa enggak boleh misku kalau laki-laki ke kereja di gereja di gereja di janda di sini di janda di janda di janda di janda dengan ... mu � ... ... turun semua di mid dulu ya tolong ya saya turut ia turun kalau memang utuh aku kan aku bilang aku mendengar suara kakaknya naga-naga ya ya banget mau bertanya lagi maaf ya kok jadi ada kata-kata yang kurang enak ya naga ya maaf saya mau wakilin tema ya silahkan lanjut aku aku bisa bertanya sama kakak itu kenapa Kak kalau berjigir itu kan ada yang cuman tangan jarinya aja yang diapa apa tuh kalau berjigir berjikir nah itu menghitungnya itu harus-harus berapa berapa kali bang berjigirin itu bang ya sebanyak-banyaknya nggak nggak ada ada patokan harus berapa-berapa sebanyak-banyaknya aku aku ini kan mau dapat buru jawa mau jadi diajak mau jadi Islam Marga Aleh aku sih naga yang mau di istri yang mau di dihalalin buru jawa halal ini orang-orang di islam itu memang haram dihalalin gitu orang di haram jalan lagi dong ya awal yang haram ini bukan berumur ini kayaknya serius mau belajar Islam waduh makanya dari tadi aku bagus nanya tapi abang itu nunggu terlalu merontak hahaha ya oke siap silahkan naga oleh oke ada tuan guru nih dari Kristen juga silahkan dulu naga ah kalau kita masuk muhalalah kalau kalau kita mau alap kita memang harus dia wajibkan sunat bang Oh iya wajib ya sih yang dilakukan Yesua masih ya bersunat tapi kan kalau ada-ada enggak ada juga takut takut aku mau dipotong semua pun nggak takut aku Bang diam-diam berani kau bunjung puluh banyak kalau dipotong ketakut-ketakut dikencing cara kau ah aduh-aduh bang Dato maksudnya pelan-pelan aja mungkin Bang lagi ini serius mau belajar naga kalau ada kan kukaku tanya kawan kita muslim dua kali dua kali mersahadat mersahadatnya apa mersahadat itu dasar jadi jadi muslim katanya Islam bukan cuma itu jadi dari hati maksudnya apa namanya namanya Hidayah kalau cuma dari mulut saja semua orang bisa bersahadat gitu kalau misalnya gaurut eh bangkana gaurut polanya diam dulu kau wang aku gini aku ngerti aku nanya dikit aku nanya dikit itu itu berapa-berapa gelas kalau malin minum tua tadi aku mau mobil bukan pernah aku minum tua lo bang nanya nanti ku gigi pula bibirnya dia mula aku bertanya lagi kau adik kau binum tua berapa gelas kataku aku cuman itu aja malam akulah kau kusodo milan nanti kau tunggu aku akan melakukan 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 iya aku mau bertanya dulu sama abang-abang ini yang liso dominif apa deh Astagfirullah malah diulang lagi saya kak Oh kak ya Halo at sendai tapi kan aku aku Kristen cuman belum tahu sholat seandainya lah si perempuan ini enggak ngajari awas sholat apa hukumnya kak belajar sama abang-abang kan imam belajar juga dari para guru misalnya istrinya nggak mau ngajarin kan ada Ustadz banyak Ustadz kan nah itu belajar dari Ustadz para guru gitu gitu ya Naga orang sadar sekarang aku ajarin eh enggak bisa gitu harus dari hati dari hati ya wabukai selamat malam Bang Christian selamat malam selamat malam saudaraku iya ini saya ada pertanyaan di sini sama Bang naga kebetulan saya Kristen ya Bang eh kamu Kristen kan Iya kamu disunat nggak ya aku belum disunat Kenapa nggak disunat kita aja Kristen disunat loh jadi sudah memang tuman kami kan HKI Bang kalau di Katolik memang di sama Apen memang di sunat hal terbelah di sini dan kalau dengan kalau Bata kalau Bata Toba jangan-jangan kalau Bata Toba Bang Bata Toba itu jarang memang kalau Nias rata-rata orang Nias memang disunat Bang ilmu gitu ya nah iya makanya aku bilang tapi kalau dikatolipun dia disama pen itu disunat juga apa tradisi itu atau gimana sih tradisi atau gimana enggak sebenarnya sama kayak muslim juga Bang kalau sebenarnya kami Kristen ini pun harus sebenarnya harus sunat juga cuman berarti kristus nggak berlaku aku kata Paul terus nanti diam dulu kau orangnya nanti dulu awak mau cerita mau serius mau jadi sempurna susah aku ya udahlah ya udahlah apa diam-diam agi itu menak dulu aku minta maaf dulu oh minta maaf datuk aku minta maaf juga sama aku banyak kalian ngomong apa aku aku pesan kamu ada udah aku terima aku aku terima maaf aku terima maaf udah cuman aku aja yang minta maaf kau enggak minta maaf sama aku iya aku kan nggak bersalah sama muka yang bersalah sama aku itu kan ada pula aku yang bersalah tadi ya udah terima lanjut aja terima maaf mau lanjut Oh ya udahlah aja sampai pagi Hai maaf jadi Bang kalau udah disunat udah masyarakat dua kali udah kali aja nggak apa-apa sekali bisa enggak tapi harus dua kali sekali kalau apa bersihadat Mu'alaf sekali berarti kalau abang kalau ngomong naga masuk muslim nih ya harus surat dong belakang lebih enak mah apalagi yang dipotong belum disunat lho datuk datuk apa-apa sudah surat kau Maliah bohong mau adik-adikunat siapa yang bilang disunat ya bangun tadi kan bilang udah disunat kata kau tadi ah gimana sih Astagfirullahaladzim lalaha Alhamdulillah Ya Allah Allah pelan-pelan aja masukku tadi kan kata bang itu kami orang niat sudah disunatnya katanya ih kalau orang niat memang disunat kubilang itu potong sampai kampak pakai kampak pun bisa yang penting bersih roti Bang roti tahu nggak berarti tak boleh dapatnya nggak tuh ini hancurkan apa pengumuman you pukul ada tepat-tepak pakai gaji pakai gergaji Bun bisa kayaku asal jangan kena kepalanya itu itu generasi ya kalau enggak ada tuh masalahnya gini loh aku punya anggota 150 orang orangnya semua itu anak buahku kalau orang nias memang orang itu tradisi orang itu udah aku punya anak buah di Padang itu anggota kuada sebesar 150 kakak di orangnya semua semua dulu iya kalau dikata oleh pun disunatnya sama pen diwajibkan Hai iman gak jorok rupanya bang bang taruh lektor rupanya kalau enggak yg sungai eh kan ada air mana aja Bang ini ah iya itu habis keceng di bersih itu diri dibuka lipatnya di bersih nanti dia tukang itu banget itu datuk datuk nanti kalau sunat aku nanti ku bikin kalungmu itu ya menengkelu yang sama kampak ya sama kampak ya Enggak apa-apa pokoknya kau bikin kalau ya Kau bikin kau bikin jimakmu nanti ya jangan dulu dipancing biaya datuk ya ya jadi obang ya kalau seolah kan harus pakaikan sarung masuk kok itu memang wajib harus tapi lagi menutup aurat banget menutup aurat Oh taruh Hai 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 emma mau sholat itu Bang kalau kita kan cuci muka kemana duluan dibersihkan bahwa rudu itu bukan tangan dulu Oh kan namanya ketawa akan belajar luka Iya kalau abang mau belajar serius terus belajar belajar ke Ustadz aja kalau apa langsung aja dari kedatang ke masjid atau ke apa kekuatan aku bayar ini calon orang rumah ini asal belajar sama dia terus di dilururkan lidahnya malam naga atau mau manggil aku apara ya Oh kok apa mergapalut rupanya nantilah nantilah di DM lah jadi kemanggil kamu bere bere Oke dari mananya tadi ya para ini bere ah madanya bere para-para-para-para iya makanya aku bilang mergapalut rupanya biar ku tutupkan manggilaku tulang-tulang gitu ah semualah kalian tulangku Wah nanti nantilah ku DM nanti jangan di sini Oh ya udah lah udah nggak pergi di sini dululah ah betala-betala kita sini ngapain begitu pada iya udah Kak karena aku udah ngapain kan kelihatan satu hari ini ku tengok apa tuh jadi naga ada rencana menggabang istilahnya berpindah keyakinan ya namanya udah cinta Wak sama mecalon yoke gini-gini kamu jangan pingin minggu awal kau ya karena perempuan nggak boleh pindahkan perempuan gue tunjuk balamung eh kita hidup di dunia ini karena ada perempuan lho perempuan gue tunjuk balamung betul-betul itu Bang Datuk eh Wati juga lalu kalau enggak ada perempuan mana lahir Hai pindah-pindah itu karena kaya-kaya kaya-kaya sendiri-sendiri itu namanya kau itu terbawa arus nggak boleh kau itu kan kami kami persetujuan dulu juga lalu kondikai doa mematiswa bapak wanita muslim gara-gara lu masuk Islam cuma gara-gara itu dengar dulu datuk-gara itu datuk-gara itu sama kamu tuh darah tinggi terus itu mau utaknya detaknya iya kara-kara dia mahasiswa silam semangat perempuan kau usah lu masuk Islam aku lebih suka lebih suka lor lebih suka lebih suka aku nengok perempuan yang berjilbab jujur ah mantap itu ah mantap itu awal-awal satu lagi hati lagi kalau dengar gue dengar lupa belum ajaknya balik kereka malu buat tempelek lu eh makanya aku ini serius nanya bang ini tadi yang datuk jangan-jangan akal-akalan dia itu Bang Datuk kalau kalau aja ini udah tahunya kami otakmu itulah lah kalau mau belajar lu DM gua gratis agak beres nggak beres kau bagus sama Bang ini Oh ini nggak beres kau aku bercanda-bercanda tapi kalau masalah itu bisa bisa bersama air Oh apa-apa kau sama aku dah laluan aku datuk bisa nggak satu manit datuk satu menit aja dan setengah menit-tengah menit sama deh satu manit tiga detik satu manit tiga detik Oke Oke panjaitan selamat siang ya selamat pagi-pagi Oke dari belum 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 pagi dikasih malam baru-baru berapa detik datuk kan bilang satu manit tiga detik iya ngelurusin ini masih malam malam belum pagi iya Ros Ros kurasa datuk ini dulu pembawa apa ini pembawa radio ini bagian apa faktornya faktor pantai ditek enggak pantai ditek didengar orang ngomong langsung disambut Hai enggak aku kalau yang salah itu dibetulkan kalau enggak dibetulkan salah itu ikan ada kan ada khosnya kalau salah di betul dia arti datuk tiga itu maksudnya apa jangan dulu dipancing datuk itu ngomongnya Oke panjaitan dari Kristen ya ah dari Kristen saya ini sebenarnya kalau pandangan saya jenis dan Katolik itu sebenarnya sangat-sangat anti Yesus Kristus sangat-sangat pembangkang ajaran Yesus Kristus Kenapa begitu enggak saya nanya dulu agama apa abang-abang saya tidak percaya kalau Yesus Kristus itu Tuhan dan muslim harus ya dan Paulus itu rasul nggak percaya kamu Islam berarti ya Oke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah nanti iya iya nanti kita roland dulu ya bapak jatah sama yang Kristen ya yang dibawa karena kita senang penginjilan di sini Oke siap-siap Oke lanjut Oke ya Naga Uruk silahkan apa yang mau ditanyakan Naga Uruk nah itu itu aja banggar sama datuk masih 52 detik datuk itu aja bang dari aku bang salam kenallah semua salam perkenalan salam kenal Oh tp-tp pula kau pergi-pergi kau aku tinju pula kau asal ngomong diam kasih dulu orang itu ngomong datuk datuk kau kau berapa di sini jangan sampai kusuna kau tiga kali nanti habis kau nanti punya mitu tengok tuh datuk tolong dulu ya 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 satu manit satu manit pada teknik dulu ya salam kenal ya Dato ya Oh iya Naga Woi Oke kamu setuju nggak dengan tema yang ditulis di atas tuh Kristen tidak ikut Yesus Om sebenarnya kalau ini enggak 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 falang ngerti-ngerti aku itu kos Oke kamu berarti percaya Yesus bagi apa nih semua dua dua agama aku percayai dua agama jangan karena ada wanita kamu bilang dua agama kamu jangan jangan karena karena ini os apa tuh enggak mungkin aku artinya gini ya menurut aku masih 51 detik datuk menurut aku menurut aku agama itu semua sama di tidak tidak di di batinku ah kalaupun aku nanti jadi muslim ya mungkin kuikuti peraturan muslim gitu aja ya peraturan yang jadi gini Dato eh Dato naga panggil kamu ngapain dahulu ya maaf Dato kugiling nanti gigimu itu aku tadi panggil jangan jerit jangan jerit nanti kamu kena ini nah tidak semua agama tidak sama satu-satunya agama yang berbeda dari dari seluruh agama di dunia adalah Islam karena Islam itu menghadiri intensif sementara agama-agama lainnya menghadiri konsepnya apa dogma doktrin jadi mengikat dia yang dimana ketika diikat oleh dogma doktrin akal logika tuh ditentang paham ya maksudnya ya Oke oke nanti tak belajarilah oke oke hos turun ke lakus uangnya dululah cm aku anak aku tempeleng pula kau nanti turun-turun kau cepat lima sepuluh menit lagi aku udah banyak pengikut ku jadi nggak bisa menit lagi ku tempeleng aku cinta sama kau serius ah habis minum cua nanti bener kok mencua aku enggak minum cua ini mantep lah teman dari teman kita merokok pun enggak aku aku lagi waktu aku rokok nih itu salah itu ada di di haramkan itu loh iya dia disutup makroh namanya bukan di harapan di makroh kan Oh aku lagi bawah aku ada tempat tepat ajarin kamu namanya wajib sunat makruh haram jadi tempat kalau wajib dikerjakan berpahala ditinggalkan ditinggalkan berdosa kalau makro eh kalau sunat dikerjakan berpahala ditinggalkan gak apa-apa kalau makro datuk datuk ini terbalik gini 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 kalau wajib itu dilakukan berpahala tidak dilakukan berdosa kalau haram dilakukan itu berdosa tidak dilakukan berpahala kalau sunnah dilakukan berpahala tidak dilakukan tidak apa-apa kalau makro dilakukan tidak apa-apa tidak dilakukan berpahala paham ya eh oh satu lagi rupanya hos nanti tinggalkan pula ini apa itu kalau sholat kan kita harus eh apa-apa memang artinya muka kita harus memang kandes ke apa apa tanah ke bumi ya ya temannya sujud jadi semua tuh deh hikmahnya Bagaimana ya dari awal takbir dari mana begini-begini rukut semua ada ada apa ya hikmahnya ada iya udah tuh di aku gugitnya maku aja pelajarnya biar aku dapat pahala juga ah apapun lagi kalau kalau bisa pelajari dulu maksudnya jangan pelajar dulu kalau bener kau masuk Islam pelajar dulu tapi lulusin niatmu lulusin niatmu kalau kau mau silam karena Allah bukan kena perempuan ya dari hati tapi dari hati juga soal masalahnya calon istriku cantik kali apa tuh serius kalau kau tengok calon aku mau cari yang mau cari menek 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 kau kasih sama aku Enggak bertuah aku masih muda lu masih muda berapa 60 enggak nyampe masih ya ini room diskusi masih 45 aku Aduh kau jawabnya nama-nama ini jadinya kau jawabnya itu dia tuh kau jawabnya itu dia tuh kamu ini ke daripada ketegang-tegang terus kenapa-apa gini hos ah tegang-tegang terus ini kembali ke topik ya tolong ya kita rumis bisa ke dimisi jadi ya 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 jadi Yesus itu bukan Tuhan kau aku itu Iya nantilah kalau kau udah mau ala adu aku jangan nanti pengalaman sekarang Yesus itu Tuhan pendak aku aja belum kau wajari aku sholat belum kau jari cara sholat aku wajarin sholat dua makanya kau DM aku aku wajarin sholat dua rekaat sholat tubuh sholat zuhur asyar maghrib isah gua wajarin lu panjang-panjangnya gampang diingat Oke aman itu aman itu bener nih Udm gua iya lu datuk ya udahlah makasih lah kalau mau di emaknya Oke lah aku mundur dulu dulu hos jangan lalu lagi waw lagi waw mobil-mobil aku mau kedua memang apa nantar minyak lumayan enggak mau kedua memang karminya speo aku mau dong dikit bencing Oh mana bisa sih punya punya sinarma sini mana bisa dia ganggu gue bentuk dikit semua buat diri jen datuk datuk nggak bisa punya sinarma Mas ini datuk nggak bisa dipegang-pegang ini apanya ini minyaknya ini pakai JPS ini Oh okelah Assalamualaikum abu-buku jawab lu Waalaikumsalam malam 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 ya Irwan saya dari islam tuh Kristen islam lang Makasih bangun bergabung bergabung islam iya ada mau disampaikan ya ada bang karena baru naik mencermati aja dulu bang karena lewat topiknya nih Kristen tidak ikut Yesus Coba belum tahu nih apa materinya boleh dengar dulu ya Pak baru naik ini tanya abangnya rum Kristen Aparu bislam Bang sambang-rubis tambang ya di sini ada Kristen datuk silahkan tanya-tanya saja sama dia hai hai c tennis demikian datuk itu lain kali Arsage demisi datuk jangan nyudu nyudut dunit nanti udah tahu di rumah laingtuh Nanti jadi monolog terus gak 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 Itu kan dia akan mau masuk islam katanya diajarin iya maksudnya maksudnya kalau akhir-akhir next next to kalau di sekolah kita kasih dulu teman-teman lain tuh ngobrol disini nanti aku belum di follow dia masih belum bisa buka pencam aku belum-belum di follow-follow ya datuk ini ya teman-teman yang di bawah polo aku laku ya Halo Nemo Lizard Nemo Nemo wadah Indira lu naiklah Indira makasih banget udah di follow belum bisa boka pencam masih 650 8 setengah baru bisa itu Indira lu naiklah Indira waduh pengakal waduh pengakal waduh waduh Hai orang Kristen sebut Tuhan Yesus Nah kalau disebut Kristen tidak ikut Yesus bagaimana dodol makanya naik ke atas l220 volt biar kita bahas jangan banding typing balai ke atas Kristen itu berikut Yesus penda kita buktiin datuk bahasa itu agak santun dikit datuk bahasanya itu aduh ya Kristen yang dihatiin para saya menggelegar ya mana kecil ini atuk atuk mana penipin datuk tak ada oh penipin pergi dia hahaha penipin pergi dia pepin 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 mending kamu kamu karoke aja datuk karoke aja kamu datuk mending hahaha tengah malam karoke ketawa orang nanti emang ini ini khususnya kalau 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 nggak sabar udah kepencal dari tadi nih hahaha kemarin emang pemuda akhir zaman dikeroyok sama oten dikeroyok sama oten kami datang sama bang kebuk ketek habis kami disuruh datang kesini terus dia tidur kan bikin kesel saya oh makanya ini balas dendam ya balas dendam sekarang hahaha nah balas dendam sekarang udah supaya capek capek ngajar oten terus sampai disini dia tidur gak kerja ya datuk datuk kalau masih tenang aja datuk saya udah biasa seluruh lawan squad datuk wih kita kasih lihat semalam itu tahu kamu datuk dirum si RK tuh ada si sopiatul si kiamat josep albert mekal paling dungu satu titik ceritok tuh ya sama toshikage sama RK sama razi nah percaya gak lu itu gue bungkam mulutnya tuh si sopiatul mau wujud gak bisa kenapa tuh buat larasi apa aku sendiri tuh semalam tuh dirum si RK mungkin ada yang nonton larasinya apa larasinya hmm larasinya apa mulutnya udah gatul alam mas kiamat tuh udah gatul kalau josep juga udah gatul mulutnya mau mau wujud tapi gak bisa padahal aku sendiri kena tuh sikis mereka semalam tuh aduh tau gak kenapa kenapa karena si RK lagi on cam oh kalau ada temang hujat siap-siap kena deli ini si RK jadi puas kali aku tuh setengah jam ada aku tuh di atas itu kobra berkrumnya sopiatul sampe udah merah padam mukanya tuh semalamnya bayangkan tuh sendirian aku tuh kubungkam tuh mulutnya tuh mulut si sopiatul kubungkam si josep kubungkam josep aja sampe kesel lo dengk aku josep albert nih kail si kiamat aja yang bisa menghujat gak bisa dia menghujat tuh heheheheh tiga eh setengah jam eh setengah jam iya tiga setengah jam lah tuh orang tuh kepanasan itu kalau aku sendiri aja itu memanfaatkan momen mumpung si RK lagi on cam kan nah matilah nih kalau kalau dia oh mungkin kalau dia menghujat bisa kena dia tuh kena lah nah itu lawannya lawannya datuk itu yaitu tuh PPJ tuh dateng tuh aduh ini orang syiah itu males ya males pemakan tai imam lah apa e-manual gimana sih cara rekam jika kita tiktok ini ambil aplikasi apa rekam apa itu masih secara rekam ini kita jadi baby maksudnya gimana caranya jatuh apa Android Android kalau Android dia ada aplikasi rekam layar kalau Ipon gimana gimana letaknya ya aku aku apa-apa pakai iPhone sudah ada bawaan Ada topik yang boleh dibahas bang Jadi saya boleh nanya nih bang Ada juga Berdebat sama orang itu di Komal kan saya masuk Karena ilmu saya kurang ini Jadi kan saya mau sharing aja nih bang Kemarin kan disanya sama saya Apakah saya menganggap Nabi Isa dengan Yesus sama Saya bilang sama Ternyata mereka pun pendapat mereka itu Mereka melanya itu untuk memancing Saya untuk mengatakan sama Tapi pendapat saya memang begitu Enggak sama Mereka maunya enggak sama Saya bilang tidak sama Itu Nabi Isa dengan Yesus Coba nanti kita bahas ini bang Ini bukan monolog ya menurut saya Ada pendapat yang harus diluruskan Tentang pemahaman orang Islam sendiri Kita coba bang ya Karena ini kemarin kan Alasannya apa yang bilang enggak sama Kok biasanya orang Islam yang muncul di koma Selalu bilang sama Bapak kok enggak bisa bilang beda Jadi jawaban saya Gini Iya benar-benar Gini Kalau saya saya gini Setelah saya lihat di Apa Di Youtube-nya Bang Menehaim Ali Ustadz Kainama Itu benar antara Yesus dan Yesus itu sama Nah gini Penamaan 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 daripada Yesus itu kan Yesua Yesua Isa 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 Itu Itu dari bahasa Bahasa Aramik itu Isa Iya Kalau Yesus itu Kenu dari bahasa Winani Nah itu enggak ada artinya Itu Tapi kalau Isa Isa Itu baru Sampai baru Benar-benar Benar Betul Makanya saya bilang gini Alasannya ditanya sama saya Alasannya apa Bilang itu enggak sama Saya bilang Kalau saya Yang dia sama Pribadinya Itu di perjanjian lama Baru di Sama Isa dan Nabi Isa Dengan Apa Yang dianggap Yesus itu Sama Lama-lama Itulah pribadinya Di perjanjian lama Tapi ketika masuk perjanjian baru Saya bilang enggak sama Alasannya kenapa Karena perjanjian baru itu Yesus itu enggak ada Dimana-mana Ya enggak ada Yesus Kur'an pun enggak ada mengatakan Yesus Nah itu Satu Satu poin Saya bilang enggak sama Karena tidak dikenal Dalam ala kur'an itu Yesus Dan di perjanjian lama Enggak dikenal Yesus Nah di perjanjian baru Baru ada Setelah penyelipan Baru ada Yesus Nah alasan kedua Alasan kedua Figurnya aja Udah beda Kalau selama ini Kalian oten ini Saya bilang Oten ini selalu Membayangkan Ketika berdoa Yang digambarkan Yang dibayangkan itu Orang buli yang gondrong itu Kalau saya Itu Kan udah beda Nabi Isa Nabi Isa enggak seperti itu Rambutnya Wajahnya pun enggak seperti itu Jadi Enggak sama Beda dia Gitu Kalau Nabi Isa enggak bisa digambarkan Kalau Yesus bisa digambarkan Jadi beda Gitu Iya gini Antara Isa Dengan Ye Kalau orang Ya apa Nani bilang Yesus itu Nama Adrien itu Yang diceritakan tentang Seorang Labi Seorang utusan dari Bani Israel Itu dia sama bang Cuma masalahnya gini Sama Cuma masalahnya gini Apa namanya Kisah yang dia ceritakan Personnya sama Personnya sama Kisah yang diceritakan Antara Al-Quran Dan Bibel itu Kisahnya yang berbeda Tapi personnya sama Personnya sama Dan kalau kita merujuk kepada Orang Yahudi Orang Yahudi Orang Yahudi Di dalam Senderin 43 An Nomor 20 Itu Yesus itu Bukan dikhalib Bang Tapi dirajam Dirajam ya Dirajam dengan batu Dirajam dengan batu Dirajam dengan batu Dibunuh dengan batu Bagi orang Kristen Disalib Makanya betul Kata Al-Quran Mereka tidak membunuhnya Dan tidak menyalibnya Betul Itulah bang Makanya alasan saya bilang Tidak sama Karena pribadi Figur Yesus ini Muncul setelah penyalipan Sedangkan di Al-Quran Tidaklah mereka membunuh Dan tidak mereka menyalibnya Ada pun yang Mereka bunuh Orang yang diserupakan Nah Ketika mereka Memahami Yang disalib itu Yesus Biar saja mereka Dengan pemahaman itu Yesus Tapi itu bukan Nabi Isa Maka Maka saya membuat Dikotomi Pemisahan Perbedaan Disitu dia Disitu poinnya bang Disalib itu bang Ketika penyalipan Yang disalib itu perbedaannya Itu dia Yang di awal Sama Itu dia bang Ketika Perjenjian lama ke bawah Sebelum Nabi Sebelum ada Sebelum Nabi Isa diangkat Sebelum ada penyalipan Itu memang sama Saya akui Saya bilang gitu Nah Jadi kan Betul itu Maksudnya inilah yang mau kita bahas Saya rasa Karena kita kata Sama muslim Saya rasa Kita tidak Tidak menolok Kalau membahas itu Ya Kita juga Tidak masalah Itu Kita telah melakukan Juga ada Ini tidak masalah Jadi alasan saya itu Cuma Cuma Outten Outten gitu bang Memancing Seperti yang apa Yang bilang Itu memancing kita Agar kita Salah jawab Agar kita Salah jawab Nah kalau tidak sama Kenapa Kenapa diurusin Apa urusan anda Katanya Kalau kita tidak sama Itu kan kalau mereka Itu kan kalau mereka terpojok Iya Kalau mereka terpojok Baru Itu kan Yesus sama Ini sama Kalau tidak terpojok saja Masih menyelamatkan diri Itulah Outten Outten Kalau kepadat Dia bilang Sini dong Dasar tenten Naik lu sini Mana Diam-diam Tidak dia mau ngomong nih Bungi Bajak Mana Naik lu sini Ini Laskar apa nih Laskar telat Naik lu Enggak bisa dijambal Kayi pengecut Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Ada yang malas-malas nih Mbak Queen Selamat malam Mbak Queen Jangan Tidak Tunggu dia Datuk Ini Datuk Ini Memang kegatalan Kalian Apa Mbak Queen Ini Siapa Mbak Queen Orang Bukan Biar Dia mau Parkun Parkun Apa Eh Bungi Di Masih Batam Ini Di Singapura Tinggal nyebrang Pak Queen Itu Enggalah Tar Bini gue Marah Calon Bini gue Kenapa Agatha Dih Najis Najis Darby 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 Buset Misalnya Di Dunia Gue Jelek Gue Jelek Jelek Gue Jelek Jelek Begini Juga Masih Dih Milih 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 Dunia Tinggal Dua Wanita Uti Sama Agatha Pilih Siapa Maaf Aku Mute Ya Guys Kenapa Di Mute Why Kenapa Queen Culik Aku Dong Aku Dah Berpeci Tidak Baik Bahas Kepercayaan Umat Lain Jangan Cara Jangan Cari Kebenaran Mereka Punya Hak Anda Punya Hak Cela Anak Baru Eh Sini Sini Tenten 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 Gak usah Bacot Di Tiping Aja Sini Kayak Mananya Pula Kalian Ini Ayolah Naiklah Ngomong Disini Biar Saya Saya Akan Nih Siapa Nih Bukan Bukan Hidaman Isram Ini Bukan Hidaman Siapa Ini Ya Bukan Hidaman Tolong Onmik Dan Hangi Putra Selamat Pagi Kalau Ngerasa Gak Kafir Turun Lah Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Walaikumsalam Wabarakatuh Aku Tadi Baru Kalian Supaya Bisa Tidur Lu Pikir Kita Ngedongeng Apa Disini Yang 3,1 Itu Dilempar Kesini Yang 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 3,1 Dilempar Kesini Mau Gue Tambahin Ini Mau Gue Tambahin Ntar Gue Bertapa Dulu Gue Bertapa Dulu Ini Kalau Mamanya Anak Anak Masih Pada Bangun Ya Jadi Berasa Banyak Mamanya Anak Anak Kalau Masih Bangun Ini Bisa Bertambah Habis Ketiduran Eh Ketiduran Ketidurin Ketidurin Assalamualaikum Waalaikumsalam Al-Fatten Ya Udah Kalau Cuma Pengecut Bisukan Aja Permasalahan Yang Gini Secara Rasional Dan Empirical Sejak Kapan Kristen Adalah Agama Jadi Kenapa Dia Mengatakan Jangan Bawa Agama Lucu Ketika You Mengatakan Kristen Adalah Sebuah Agama Suaranya Jadi Kita Tanya Bang Jadi Benul Abang Kristen Bukan Agama Alasannya Apa Bang Kira-kira Tapi Adalah Sekte Sekte Atau Sekte Ini Kok Lama Lama Suara Lu Kayak Ini Salah Kayak Rocky Gerung Buka Bukan Jadi Kita Secara Rasional Empirical Disini Melihat Ya Sebahwa Disitu Terdapat Perkumpulan Tetapi Berbeda Beda Visi Demisi Ada Advent Karisematik Prosesan Eh Maaf Maksud saya Proses Protestan Ada Katolik Ada yang Ones Unitarian Tretunggal Jadi Ini adalah Sekte Karena Kalau Agama Pastilah Dia tidak Saling Bertentangan Tapi Mereka Saling Bertentangan Dan Beda Tarif Harga Juga Setiap Perkumpulannya Perpuluhan Perpuluhan Ini Bagus Ini Suatu Pengetahuan Juga Sama Kita Yang Muslim Yang Awam Ternyata Mereka Bukan Agama Mereka Itu Pengikut Mereka Bukan Agama Bang Mereka Sekte Sebenarnya Bukan Agama Bagus Penjelasannya Masuk Di akal Karena Banyak Denom Bang Ya Mereka Terkes Langsung Kejang Kejang Tuh Si L Tadi Kalau Islam Agama Ada Analasi Jelam Al-Quran Kalau Jelis Tidak Apa Sebut Agama Bukan Agama Desebut TK Jelas TK Or Mas Romawi Datuk Kalau Gini Teman Teman Dalam Bahasa Sasker Tidak Agama Kacau Pastilah Agama Itu Sebuah Tempat Atau Sebuah Wadah Yang Menghadirkan Ketidak Kacauan Karena Terdapat Prinsip Dan Hukum Hukum Yang Sifat Normatif Relatif Dari Tuhan Yang Tidak Berubah Tetapi Hukum Dalam Kristen Berubah Sesuai Zaman Diubah Yang Namanya Agama Menghadirkan Hukum Yang Dia Absolut Dari Tuhan Tidak Diubah Permanen Sifat Iya Tapi Beda Dengan Agama Kristen Ini Yang Dimana Hukum Isinya Kitab Revisi Terus Sesuai Zaman Sesuai Hukum Hukum Berubah Sesuai Zaman Jadi Kita Harus Intelek Sini Secara Objektif Melihatnya L220 Lo Naik Apakah Istri Agama Apa Kita Buktikan Nanti Lebeni Taipik Apa Ini Bawa Makanya Kemarin Ada Lewat Di Di Jiktok Ulasan Seorang Pendet Caman Pendet Dari Barat Dia Mengatakan Yang Ada Yang Ada Mengatakan Pada mulanya Birman Itu Hanya Dikit Marcus Apa Yohanes Itu kan Birman Itu kan Utusan Perkataan David Selamat Siang David Selamat Malam Protestan Apa Katolik Apanya Nih Protestan Apa Katolik Bukan Dua-duanya Bukan Dua-duanya Tapi Advent Atau Pentecostal Bukan Juga Apa Tapi Apa Aku Lebih Ke Ateis Yakin Ateis Yakin I like This Dimana Buktinya Santai Demi Tuhan Saya Ateis Buktinya Anda Jangan Tambahnya Kalau Dibet Buktinya 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 Ketika 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 Saya Mencurigai Sesuatu Ketika Kepercayaannya Dan Tidak Ingin Ditanya Saya Tidak Akan Mempertanyakan Kepada Dirimu Tetapi Ketika Kau Mengatakan Bahwasannya Kau Adalah Ateis Pertanggung Jawabkan Ateis Kamu Dan Tunjukkan Kepada Saya Apa Aja Yang Ada Dalam Pikiran Sehingga Membuat Kamu Terlalu Percaya Bahwasannya Dirimu Adalah Manusia Yang Tercipta Pada Mulanya Adalah Kerah Malas Ibadah Jadi Bung Ibes Malas Ibadah Bukan Bukan Anak Sains Bukan Anak Fisika Lihat 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 Kecurigaan Saya Akan Pasti Akan Pasti Kabul Kan Oten Itu Oh Itu Hos Ini Salah Ini Saya Sudah Diam Oten Oten Itu Diam Oten Kabur Ayo Siapa Lagi Berarti Rumun Ini Hebat Bang Gak Ada Yang Yang Masuk Oten Bang Bang Irwansa Sejak Dua Hari Yang Lalu Ini Oten Ini Sudah Terkenal Bikin Oten Eh Ini Rom Terkenal Membuat Oten Jadi Berhala Disini Ya Gak Yang Berani Naik Bang Salah Kali Saya Tengok Gak Ditu Ditantang Gak Yang Berani Naik Oh Allah Oten Kali Disini Sedangkan Christian Saldor Aja Disini Kencing Di Tengah Dibuat Sama Sama Hos Itu Hos Itu Kali Empat Itu Jelas Ya Tidak Yang hebat adalah Bapak pendeta Karena dia mampu Menipu uang jemaah Hingga puluhan juta Itu adalah Suatu prestasi yang hebat Berpuluhan Bang Berpuluhan Benar Coba Bayangkan Gimana Nikmatnya Ketika Hanya Datang Hanya Membacakan Satu Atau Dua Ayat Saja Tidak Satu Perikos Hanya Satu Ayat Dan Blah 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 Gimana Enak Kurang Enak Apa Saya Pernah Diskusi Sama Christian Katolik Itu Katanya Kalau Di Gereja Itu Gak Boleh Buka Bible Cukup Pastur Yang Buka Bible Pastur Yang Bacain Pencet Jemaah Ata Gak Boleh Ya Itu Gini Jadi Kami Itu Dulu Seperti Anak SD Hanya Saja Anak SD Lebih Banyak Disuruh Buka Halaman Anak Anak Buka Halaman Dua Tiga Buka Halaman Sekian Buka Halaman Sekian Sama Seperti Itu Buka Misalnya Di Ayat Sekian Blablablablablabla Tapi Saya Yakin 1469 Itu Dada Disebutkan Sama Pendeta Saya Berintaruhan Ada Penetia Sorga Lo Naiklah Penetia Sorga Naik Penetia Sorga Lo Naiklah Naik 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 Ada Ada Kasus Ya Ini Mungkin Buka Best Tau Yang Viral Bahwa Kasus Itu Dua Pendeta Saling Adu Jotos Karena Berapa Jemaah Karena Jemaah Ini Adalah Nilai Uang Beritanya Soalnya Jotos Dua pendeta Itu Demi Di Perlium 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 Perantam Berantam Jotos Berbuluhan Ya Waduh Makanya Ketika Masuk Masuk Sekte Oten Ini Kita Harus Meninggalkan Otak Akal Logika Karena Logikanya Daripada Mendengarkan Ocehan Pendeta Yang Hanya Membawakan Satu Ayat Mending Uangnya Kita Belikan Kuota Buka Youtube Saja Atau Download Alkitab Samda Atau Beli Bukunya Langsung Buku Bible Itu Lebih Logik Ya Ya Gak Keluar Perbuluhan Emang Ya Gak Keluar Seperti Yang Dilakukan Si Si Mario Teguh Itu Gak Boleh Buka Bible Di Gereja Pendeta Pastur Kita Gak Boleh Nanya Katanya Terus Saya Bila Buat Apa Kamu Bawa Bible Ya Buat Diket Dia Aja Terus Gak Buka Yang Buka Itu Cuma Pastur Katanya Ya Allah Rabi Itu Dengan Aku Pasturnya Takut Bang Kalau Dibuka Sama Jemaah Jemaah Tahu Apanya Gitu Kekurangannya Ada Si PPJ Bawah Habur Dia PPJ Nah Si PPJ Itu Bang Luwansa Tau gak PPJ Enggak Enggak Bang Itu Siah Siah Rafidah Dia Oh Siah Bawah PPJ PPJ Bawah Jahat Siah Itu Siah Rafidah Itu Tapi Dia Enggak Mengaku Islam Enggak Yang Aku Serangkan Boleh Dik Boleh Aja Dia Menghina Nabi Muhammad Menghina Al-Quran Mana Ada Orang Islam Yang Menghina Nabi Muhammad Menghina Al-Quran Siah Siah Rafidah Itu Iya Beginilah Kenapa 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 Islam Yang Benar Bang Kenapa Sepertinya Siah Dia Membuat Suatu Ajaran Yang Menyimpang Tapi Karena Islam Ini Benar Agama Yang Didoy Allah Gak 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 Bisa Bang Jadi Sebelum Nabi Muhammad Datang Bang Itu Bisa Dirobo Bang Contohnya Injil Jadi Berobah Baru Taurat Juga Zabut Juga Tapi Ketika Sudah Gak Bisa Mau Siah Mau Ahmad Kodian Siah Sendiri Ada Setelah Kuafat Siapa Aku Aku Tidur Semoga Tidak Bangun Bangun Saudara Oh Macem Macem Ini Macem 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 Pado Saya Mati Gimana Gak Bang Gini Bang Amin Gini Bang Hari Ketiga Biar Gini Bang Abang Tering Aminkan Gini Kalau Bangun Sekali Bangun Di Surga Gitu Oke Saya Sopoknya Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Gak Tidak Ada yang boleh Naik Bang Asli Selamat Malam Fakta Butul misur eh malam kamu kafir atau tidak nah kafir atau tidak kenapa kamu kafir atau tidak kafir emang-emang boleh si kafir itu memang boleh si kafir itu kamu kafir apa tidak tidak ada ikan kamu anda ikan kamu muslim kamu bilang sesama kalau tidak musim atau tidak memang boleh sikap diri kamu kafir atau tidak jawab Hai coba arti kafir apa Bang menutup coba kayaknya arti kafir apa tertutup bang tertutup orang barat bilang cover cover menutup orang barat bilang cover 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 kata orang barat kewencana yuk itu memang boleh sikapir itu memang boleh Nabi Muhammad menjelaskan engkau sikapir itu Hai Nabi Muhammad saja menyayang naik kesini udah 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 bismillahirrohmanirrohim tasnya itu pentingnya kita imunisasi sejak dini ya teman-teman jadi nanti ada baiknya ketika kita imunisasi terus tepat dosisnya agar kita itu ya begitulah ya penting itu imunisasi sejak dini ya itu agak pelai tadi tuh Bang kayaknya gaya ngomong itu apa kena minuman itu biasa itu biasa apa-apa ya aduh Dodin Dodin selamat malam Dodin selamat malam kamu dari Islam atau Islam saya Kristen Kristen Yes protesan atau Katolik eh Katolik Katolik Oke Bungi Bes gimana bentar Hai bentar saya sudah kenyang makan hari ini ini Bungi Bes atau lapar lagi malam ini eh pagi ini deh ya ada mau ditanyakan banyak yang mau ditanyakan silahkan tanyakan saja ini hostnya Kristen atau Islam saya Islam Islam Hai izin bertanya ya Iya Hai izin bertanya ya Iya Islam di Indonesia ini sangat kayak enggak pada umumnya umat Islam yang dia Quran gitu oke ya mana maksudnya ya mana maksudnya saya mau kerja host ya maksudnya tidak tidak pada umumnya yang mana silahkan ya kalau apakah apakah anda melihat seorang Islam itu dari orangnya atau dari Islam umumnya itu saya tanya tadi dari orangnya udah jelaskan pertanyaan saya dari orangnya Oke seperti apa contohnya Hai saya kasih tahu contohnya yang simpel-simpel aja ya contohnya melarang makan babi diam minim alkohol hatilah contohnya kan gitu terus jadi jadi gini saya kita kira-kira misalkan nggak menanyakan tentang agamanya les sebenarnya tapi orang-orangnya begitu tentang orang-orangnya mereka banyak mengharamkan tentang umat Kristen tapi oke lantas haramkan tes lantas pertanyaan Anda berujuk kemana adanya lantas pertanyaan seperti ini merujuk kemana ke orang-orang Bang ya kan saya tanya kenapa orang-orang ya ada berapa persen yang anda lihat seperti itu kalau di daerah saya sini sih Bang saya kan pesan baru yang mayoritas Islam gitu banyak banget daerah apa-daerah anda apa Pekanbaru diobong perawal dari Medan juga dari Medan juga baru oke kan baru udah mau tiga tahun atau empat tahun gitu empat tahun ya jadi saya nggak pertanyakan agamanya enggak kenapa karena agama Islam itu ya jujur saya udah beberapa kali mempelajarin atau mencari tahu itu bagus benar tapi orang-orangnya aja sih gitu ya karena orang-orangnya orang-orangnya yang nggak pernah belajar orang-orang memahami tentang apa aturan-aturan itu bahkan ada yang sudah belajar ada yang namanya memahami tapi ingat yang namanya ke yang namanya manusia di muka bumi ini tidak luput dari kesalahan dan tidak akan pernah luput dari dosa itu sudah pasti fix 100% tidak akan tidak pernah luput dari dosa siapapun itu gimana masih ada pertanyaan cukup lah simpel sih jawabannya tapi ya cukup jelas gitu karena jujur aja dari semua sekeliling saya sekeliling saya kayak gitu uang gitu mungkin benar yang bilang tadi apa mereka mempelajarin tapi tidak menjalankan gitu tidak menjalankan itulah namanya nah yang namanya di Islam itu Allah subhanahu wa ta'ala apa manusia bisa manusia bisa melakukan dosa dengan seribu cara tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan media satu juta bahkan lebih media untuk bagaimana kita bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang namanya Islam itu kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri tidak ditebus tidak ngorbanin manusia apalagi menganiaya manusia udahlah dihancurkan manusia itu eh malah dituhankan masih ada mau ditanyakan Bang Oh enggak enggak Bang cukup cukup oke silahkan kembali ke host bangudin Dodi Bang Dodi ya Aduh di disana gula sekitar berapa disana gula sekitar berapa iya Oh enggak tahu soal gula Bang Oh kalau rokok sempurna sana berapa separuh enggak tahu juga mau meropok atau ya enggak mau nanya ini ya nanya gitu doang jangan tanya soal agama emang ya soalnya enggak enggak apa kali enggak iya makanya makanya saya nanya soal gula kan tadi ya bener kan saya nggak nanya abang ini abang ini tidak terlalu memahami agama Iya bener lantas kenapa diimani imani imani saja tahu dari mana Bang imani loh Abang ini Kristen apa Islam Kristen Kristen Abang mengimani apa di dalam kekristenan nah kalau begitu bertanya-tanya saya jawab tapi kalau bilang tadi kenapa mengimani belum tentu bang coba jawab saya jawab ya jadi saya kelahiran itu panjang ini kelahiran Katolik banget tapi besarnya di medan sana merantau di tadi sini di daerah Islam Pekanbaru nih dan Riau di sini hampir 4 atau 5 tahun nggak pernah gereja tuh karena saling mempelajari juga yang namanya mencari Tuhan dan apa namanya keturunan tadi Bang jadi karena udah karena keturunan orang tua yaitu hal jalannya aja nggak mungkin Allah bilang Islam sementara bukan Islam itu apa yang membuat anda berpikir bahwasannya Yesus itu dituhankan kalau saya ngomong Yesus itu seorang manusia yang dituhankan tetapi memang bukan Tuhan apa yang anda apa yang anda pikirkan ketika saya mengatakan hal itu gimana ketika saya mengatakan bahwasannya seorang Yesus manusia biasa itu dituhankan bukan bukan Tuhan tapi dituhankan saya akan mencari kembali 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 kembali